Anak-anak naga jilid 3. Han-Halfi'e tersudut, urusannya jadi berantakan oleh masalah-masalah lunanya ini, tiga wanita yang melahirkan anaknya menuntut sesuatu yang berhubungan dengan rasa, membayangkan pengorba banan mereka melahirkan akibatulahnya, menimbulkan rasa ibanya pada ketiga wanita cantik ini. Baiklah, kalian akan ikut ke desa weibun, lalu yang kedua berapakah umur anakku? Itu aku yang melahirkannya, umurnya 19 tahun koko sayang, sahut yang lian mesra. Dan kuji, anak kita umur 15 tahun feiko, selawan lian mesra dan lembut mendayu. Apakah mereka anak-anakku yang kalian suruh mengacau di kaifeng tanya hal fei tiba-tiba, ketiga lao tidak menduga pertanyaan itu, mereka saling pandang. H.M.H., kamu masih menayapkan hal itu pada kami, tentu setelah kita bertemu dan kami sampaikan apa yang kami inginkan, tentunya koko dapat menghubungkan dengan kejadian di kaifeng, selawan lin. Jadi keadaan di kaifeng itu adalah rencana kalian untuk menarik perhatianku. Hik, hik, koko memang luar biasa dan langsung tanggap, jadi bagaimana bisakah kita berangkat sekarang puji yang lian dan coba mengalihkan, supaya pertanyaan hal fei tidak melebar. H.M.H., baiklah, mari kita berangkat tujar hal fei, ketiga lao tersenyum manis dan manja, lalu dengan cepat mereka mengemasi baju dan bekal, lalu berangkat mengiringi hal fei yang semakin gagah di balik pagar halaman. H.M.H., semua pembicaraan itu jelas didengar oleh fei lun, hatinya menangis sedih, kenyataan bahwa tiga orang yang berhadapan dengannya di kaifeng adalah saudaranya seayah, betapa ayahnya orang pamogaran saat mudanya, ibunya dan ketiga wanita ini adalah sama-sama korban yang tidak dicintai dan ditelantarkan. Hanya sekarang tiga saudaranya seayah yang dirobohkannya di kaifeng, sudah diketahui hal fei sebagai anaknya, tinggal dia yang entah kapan diketahui, ibunya tercinta melarang mulutnya bicara, fei lun segera meninggalkan tempat itu, dia berlari cepat keluar kota wangsan, ia ingin kembali kepelukan ibunya, dan tidak ingin mengetahui keadaan ayahnya ini. H.M.H.F.I. diiringi ketiga lao melakukan perjalanan cepat, H.M.H.F.I. tidak mau bersantai, sebab dengan bersantai banyak yang harus dipertahankannya dari godaan tiga wanita yang sudah pernah melahirkan anaknya ini, dan kali ini H.M.H.F.I. menjebak dirinya sendiri dengan menyetujui permintaan tiga orang lao, baik tentang kitab warisannya dan bahkan mengikutkan ketiga lao berjalan bersamanya, sejauh apa kekuatan bertahan dari kecantikan yang menggairahkan, kemanjaan yang menghanyutkan, kelembutan senyum yang memabukan, dan kata-kata cinta dan ajakan mesra yang membetik selera. Dua minggu perjalan, ketika sampai di hutan di luar kota Lokyang, mereka istirahat di sebuah hutan, yang liang dengan manja memijit kakainya yang putih mulus. Koko tega sekali, berjalan tanpa henti, tidak sedikitpun memikirkan kami, kamu kenapa liang doi? Kakiku sakit koko sayang, kamu memang berniat menyiksaku, tinggalkanlah aku di sini, aku tidak ikut lagi, selah yang liang manja. Sudah biarlah kupijit kakimu, ujar Hangfei. Yang liang memandang penuh binar cinta, lalu dengan senyum ia menarik pipa celananya, Hangfei mengira hatinya mampu, karena saat melihat kakai putih mulus itu tidak gerakan apa-apa dalam hatinya, lalu tangannya menyentuh betis yang lunak dan hangat, beberapa kali usapan dan pijitan masih normal. Koko, ah, aku ah, aku tak tahan lagi, desah yang liang dambil merabah selengkangannya, gerakan dan desahan itu kontan menghentak denyutan birahi yang menggelap ar, yang liang melorotkan celananya, sehingga pemandangan itu menjebol pertahanan Hangfei, terlebih ketika yang liang menarik tangannya untuk merabah bagian itu, basah dan panas. Hangfei terjerat ikatan perasaan bahwa wanita yang lengu ini pernah melahirkan anaknya, keinginan mesra itu muncul, lalu yang liang pun dengan pandainya menuntun Hangfei menuntaskan birahi Hangfei, Wanlin dan Yanhui memergoki keadaan net. Sepulang dari sumber air, sesat rasa malu menyergap hati Hangfei, namun kedua wanita itu malah segera membuka pakaian dan menciuminya. Dengan ganas dan panas, Hangfei naik lagi dan melakukannya lagi, ketiga lao memacu Hangfei dengan rasa gemas yang bertalu-talu, berkali-kali ketiganya mengejang kenikmatan, Hangfei, dari siang permainan itu dimulai, Hangfei ambruk setelah menjelang sore. Sejak itu Hangfei terlelap lupa diri, di mana hutan tempat beristirahat hingga desa Wibun, permainan itu berulang dilakukan, tiga lao meneriakan kemenangan, Hangfei akan tunduk pada mereka, penyesalan dari pengkhianatan besar ini akan menjadikan Hangfei semakin terpuruk di mata istrinya, dan ini adalah senjata ketiga lao untuk menundukkannya dan mengikuti apa yang mereka inginkan. Hangfei meninggalkan ketiganya di desa Wibun, dalam setengah hari, Hangfei sampai ke rumahnya, saat sampai di rumah Hangfei merasa pening, ketika ia melihat rumahnya, dia pun dililit rasa sesal, rasa bersalah tak berampun ia rasakan pada Lian Kim. Ayah, ayah sudah pulang ibu seruhan buseng, Lian Kim segera keluar mendapatkan suaminya, tapi melihat Hangfei sempoyongan, ia berlari. Kamu kenapa? Koko tanyanya cemas. Ah, ah, aku tidak apa-apa, sahut Halkfei, lalu Lian Kim memapah suaminya. Istirahatlah aku akan ambilkan teh hangat, ujar Lian Kim. Satu hari satu malam Hangfei rebah menyesali diri dalam hati, keesokan harinya ia sudah mulai bekerja di kantornya, terlebih piausunya baru tiba dari Chenan, dia coba menyibukkan diri, dari semalam ia belum pernah bicara tentang perjalanannya pada istrinya, Lian Kim juga tidak menyinggung, karena melihat keadaan suaminya, namun kerika para piausu selesai membongkar muatan, sambil membawa teh hangat Lian Kim mendatangi suaminya. Bagaimana keadaanmu Fei? Koko tanya Lian Kim lembut dan senyum manis. HMH, aku baik-baik saja Kim moi. Lalu bagaimana keadaan di Kaifeng? Itu membuatku pusing, orang yang mengacau tidak ada sedikitpun petunjuk, lalu bagaimana selanjutnya? Aku akan terus menyelidikinya, sahut Halkfei sambil bersandar. Aku akan keluar sampai tengah malam atau mungkin besok baru pulang, kokomawak kemana tanya Lian Kim heran. Aku ingin bicara pada piausu tung tiupi wawak keok kata asem piwawak keok itu baru lewat tadi pagi, mungkin aku bisa menyusulnya di desa weibun, sahut Halkfei, istrinya mengangguk mengerti. Halkhalkfei masuk sebentar ke dalam, lalu kemudian keluar. Aku pergi Kim moi, aku usahakan akan kembali nanti malam, ujar Halkfei sambil berkehabat dengan cepat, dia mengerahkan sinkangnya sehingga saat sore ia sudah sampai di desa weibun. Kamu sudah datang sayang sambut Wan Lin. Lin moi ini kitabnya dan sampaikan pada ketiga anakku. Baiklah Koko, saya akan sampaikan, Koko, sahut Wan Lin, tiba-tiba Yan Hui memeluknya dari belakang, sebelum kami pergi sayang, kita lakukan sekali lagi, pinta Yan Hui manja. Yan Hui, pergilah cepat, jangan ungkit-ungkit lagi, sahut Hon Halfei marah dan matanya menyorot tajam. Sudahlah Yan Hui, kita berangkat saja sesuai permintaan Fei Ko, selayang Lian, lalu ketiganya meninggalkan hutan di pinggir desa weibun, Han Halfei kembali dengan cepat kebicu, dan menjelang pagi ia pun sampai, dan istrinya masih tertidur pulas di abawah selimut hangat, Hanfei merbahkan badan, dan membangunkan Lian Kim. Kamu sudah kembali sayang Sapa Lian Kim sambil memeluk sumianya, tubuh istrinya yang hangat dan lunak membuat Hanfei ingin bercinta dengan istrinya, hal itu pun dilakukan sepenuh hati, sepenuh rasa sesal, dan ingin benar-benar menikmati istrinya untuk menghilangkan bayangan ketiga lao yang sudah mempecundangi birahinya, Akibatnya Lian Kim merasakan puasa yang amat luar biasa, berkalikai ia melenguh kenikmatan diremas dan dipilin gemas suaminya, dan Lian Kim menganggap bahwa ini akibat hampir sebulan suaminya tidak menyetepuhinya. Feilun tiba di rumahnya, kekecewaannya pada ayahnya semakin menerah hatinya kaju sudah tiba lunji sambut ibunya. Sudah ibu, dan aku ingin istirahat sebentar, sahut Feilun, ia hanya menghindar sesaat dari pertanyaan ibunya yang akan menayakan tentang keadaan ayahnya, jadi karena tidak mau mengingat keadaan ayahnya, maka Feilun segera masuk ke dalam kamar, ia rebahkan tubuhnya dan mencoba untuk tidur. Malam harinya setelah makan malam, bagaimana keadaanmu lunji apakah sudah baikkan keadaan saya sudah baik ibu setelah istirahat? Baguslah, lalu bagaimana keadaan ayahmu apa yang terjadi di huang san? Ibu, bukankah sebaiknya kita tidak usah mengingatnya, untuk apa kita menyiksa diri, larut dengan permainan perasaan? Apa maksudmu nak kenapa engkau berkata seperti itu nak? Maafkan aku ibu, aku sudah berusaha memahami keadaanku, jika memang harus beginilah kenyataannya, maka aku terima, dan aku mohon, janganlah ibu membebaniku dengan keberadaan seorang ayah. Lunji Higgs, Higgs, maafkan aku nak, ini semua karena salahku, setelah ibunya sambil menangis ibu janganlah menyalahkan diri, aku tahu ibu sangat baik, hati ibu lapang menerima keadaan ibu, dan aku juga belajar dari sikap ibu itu, dan aku juga yakin ibu akan berusaha melakukan hal yang terbaik untuk kebaikan orang yang ibu cintai. Tapi, lakukanlah itu ibu, tapi janganlah aku harus berbuat sama dengan ibu, aku tidak kenal dengannya dan sebaliknya dia juga tidak kenal padaku, jadi jangan disuruh aku mencintainya. Uuu, 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 jelas sekali kebencianmu pada ayahmu nak, katakanlah pada ibu kenapa engka seperti ini apakah yang menyebabkan kamu sehingga begitu kecewa dengan ayahmu. Maafkan aku ibu, jujur memang aku sangat kecewa, masa mudanya yang buruk melebih dugaanku, apa maksudmu nak tanya ibunya sambil mengusap air matanya. Maaf ibu, menurut saya, ibu tidak harus tahu, dan kita lupakan saja ceritanya, kita baik-baik saja selama ini ibu, jadi untuk apa melukai diri sendiri? Apa yang dikatakan anakmu itu benar si Anji, masa lalumu cukuplah sudah, dan jangan campuri kehidupan orang yang tidak mau kamu ikut campur, selalu ugan tiba-tiba masuk ke dalam setelah duduk di beranda cari angina. Ayah, aku tidak mau ikut campur, namun Lunji adalah darah dagingnya, betapapun ia itu adalah ayahnya, aku hanya menunjukkan pada anakku bahwa hal yang seharusnya dan patut ia lakukan selaku anak pada ayahnya. Benar si Anji, aku dan anakmu memahami itu, dan anakmu benar, dan ia tidak perlu melakukannya karena Han Taihab sendiri tidak tahu bahwa Lunji ada, dan Han Taihab tidak memerlukan bakti dari seorang yang ia sendiri tidak tahu, sahut li ugan. Anakku akan durhaka pada ayahnya, u-u-u, u-u-u, selalu usian kembali menangis baiklah ibu, aku akan katakan pada ibu apa yang aku tahu tentang dia di huang san. U-u-u, u-u-u, kamu sekarang tidak mau memanggilnya dengan sebutan ayah, nak ingatlah serendah apapun ayahmu, karena dia kamu lahir ke bumi ini, u-u-u-u, u-u-u-u. Ibu jangan berkata begitu, berat sangat aku mendegar ungkapan ibu itu, itu kenyataan anakku, apakah kamu mau berusaha mengingkarinya? Tidak ada yang ingin kuingkari dari kenyataan hidup ini ibu, benar kenyataannya ia adalah ayahku, dan kenyataan pula ia tidak bertanggung jawab pada ibu dan padaku, dan kenyataan pula ia tidak mengetahui bahwa aku ada, dan kenyataannya pula ia telah memiliki anak dari lima perempuan, sahut feilun. A, apa ayahmu memiliki anak selain kamu dan anak-anak K.H. Uliyan Kim selalu usian tercenung dengan wajah pucat? Benar ibu, dan anak-anaknya itu telah bertemu denganku, saat mereka melakukan pembunuhan yang kemarin terjadi di kantor Han Piao Kiok, dan ibu mereka yang ternyata adalah rombongan musuh bebu yutannya, telah menuntut warisan untuk anak-anaknya, sahut feilun. Apakah karena itu engkau membencinya nak? Aku tidak mau membencinya ibu, aku hanya kecewa, dan aku hanya mencari selamat dari akibat kecewa ini berubah jadi benci, maka aku sebaiknya tidak mengingatnya lagi, biarlah aku sebagaimana sekarang, sahut feilun. Dan sebaiknya kamu juga sian ji, cobalah untuk menggalir apa adanya kepada anakmu, biarlah tahapan kenyataan yang akan datang dihadapinya dengan rasa dan pikirnya, yang jelas anakmu sudah berusaha tidak menyimpang, dan itu menurut tayah satu keputusan yang tepat, selali ugan. HMH, baiklah ayah, dan aku yakin padamu lunji, kamu tidak akan mengecewakan ibu. Aku akan selalu ingat itu ibu, sahut feilun, lalu liusian bangkit dari duduknya dan meninggalkan ayah dan anaknya untuk pergi tidur. Keesokan harinya feilun minta izin pada ibu dan kongkongnya untuk berkelana lagi. Ingat nak hati-hati dalam bertindak, pikirkan dengan maktang akan setiap keputusanmu, ujar ibunya. Baik ibu, aku akan ingat pesan ibu, dan jagalah kesehatan ibu, sahut feilun, lalu ia pun berangkat untuk berkelana mendar membaktikan apa yang ia miliki dari ketiga suhunya. Han feilun sampai di kota si jahawang, terik matahari yang menyengat membuat jalanan kota berdebu, feilun memasuki sebuah likuan untuk istirahat dan makan, likuan itu sangat padat oleh orang-orang dari timba persilatan, dua orang di samping meja feilun asik mengobrol sambil makan. Pertemuan ini menurut perkiraan saya ramai, hui kiam, pedang terbang, ah, kalau menurut saya malah sebaliknya, imkan kiam, pedang akhirat, kenapa kamu bilang demikina tehap? Pertemuan ini akan dihalangi empat datuk dan para lau. H.M.H., kalau pertemuan ini tidak sesuai harapan, maka akan sulitlah bagi kita untuk bangkit dari keterpurukan. Maaf jiwi tuako, para tamu saya lihat banyak dari kalangan kangowu, ada apakah si cu muda kamu dari aliran manakah selahui kiam? Aliran maaf tuako saya tidak tahu saya dari aliran mana. Si cu muda, dalam dunia persilatan ada dua aliran, yakni pektu dan hektu, selain kan kiam ukurannya orang pektu. Tuh apa, tuako? Siapakah namamu si cu muda, dan kamu dari mana saya Han Fe Ilun, dan saya berasal dari kota Kaifen. Apakah si cu ada hubungan dengan bun liong tai hap Han Han Fe I? Tai hap janganlah bercanda, saya jangan dikaitkan dengan pendekar hebat dan besar seperti bun liong tai hap, sahut Fe Ilun senyum. Apakah menurutmu, bun liong tai hap akan datang pada pertemuan ini selahui kiam harapan kita, semoga saja ia hadir pada pertemuan ini, sahut imkan kiam. Bagaimana dengan pemahaman aliran tadi tai hap, aku tidak tahu aku ini aliran apa, lalu bagaimanakah tolak ukur orang dikatakan pektu? Sebenarnya ukuran hanya pada sikap dan tindakan, kepeduliannya dengan orang-orang lemah, kemauannya untuk menghilangkan tindasan dan aniaya yang sering terjadi di masyarakat, sahut imkan kiam. Apakah kamu baru keluar dari perguruan Han Tai hap dari perguruan manakah Anda? Benar, saya baru keluar tai hap, dan saya tidak memiliki perguruan, karena saya hanya belajar di rumah atas arahan kongkong saya. Siapakah julukan kongkong Han Tai hap? Hehehe, kongkong saya tidak punya julukan, karena dia hanya seorang pengelola likuan di Kaifeng, HMH, kamu harus hati-hati sikur muda, dinia kongkong sangat keras, selahui kiam. Aku akan ingat saran tai hap, lalu dimanakah akan diadakan pertemuan saya ingin sekali menyaksikannya, sahut feilun. Pertemuan itu akan diadakan di Hoasan Pai besok pagi selah imkan kiam. Apakah jiwi tai hap akan berangkat ke sana setelah makan siang? Benar, apakah Han Si Chu mau ikut bersama kami? Kalau tidak merepotkan, saya berterima kasih sekali. Tidak merepotkan Han Si Chu, selah imkan kiam, lalu mereka pun menyelesaikan makannya, dan kemudian keluar dari likuan menuju gerbang barat untuk naik ke Hoasan Pai. Iring-iringan para kalangan Kangowu itu cukup ramai ketika melintasi hutan dan mendaki ke puncak, gerakan tangkas dan gesit tergambar dari setiap langkah para pendekar yang mendaki bukit, feilun dan dua pendekar pedang itu sampai di saat senja. Selamat datang imkan kiam tai hap dan hui kiam tai hap, sambut KHU ying murid pertama WI Chiang Bujin, WI San atau WI Chiang Bujin mempunyai tiga murid. Murid pertama KHU YIN yang berjulukan Hoasan It Kiam, pedang tunggal Hoasan, kemudian mateng atau lebih dikenal dengan sebutan Pek Itai Hap, pendekar baju putih, lalu murid yang ketiga Lausin dengan julukan Hoasan Ying Hiap, pendekar Elang Hoasan. Selamat bertemu Hoasan It Kiam, nampaknya sudah banyak yang datang. Benar Tai Hap, semoga saja besok akan semakin banyak yang datang, sehingga pertemuan ini memiliki arti dan awal dari harapan kita. Benar It Kiam, lalu apakah Bun Leong Tai Hap mengetahui akan pertemuan ini? Sudah Tai Hap, bahkan seorang murid kami menyampaikan undangan langsung kepada beliau, sahut KHU Ying. H.M.H., semoga saja beliau datang, selahui Kiam dan pendekar ini siapakah? Maaf Tawako, aku bukan pendekar, namaku Feilun, dan hanya hendak melihat dan menyaksikan pertemuan ini. Feilun ini orang baru keluar dari hendak mencari pengalaman, jadi karena bertemu di Lik'an, jadi kami bawa sekalian, selahui Kiam. Oha, kalau begitu, silakan istirahat di bagian tenda sana, ujar KHU Ying sambil menunjuk tenda di sebelah timur, lalu ia mengajak kedua pendekar masuk ke dalam, Feilun melangkah ke arah yang ditunjuk, tenda itu besar, dan di dalamnya ada puluhan orang sedang baring, duduk dan mengobrol sana-sini. Tende ini adalah tempat anak buah Piau Kiyok atau murid sebuah bukaan, sementara di dalam juga ada puluhan pendekar tenar sedang makan malam bersama Chiang Bujain dan keteriga muridnya, Di antaranya ada empat orang selain dari Hwi Kiam dan Imkan Kiam yang harus kita kenal, yang pertama seorang kakek berumur 60 tahun, rambutnya putih demikian juga matanya, dia seorang sakti luar biasa dan dikenal dengan julukan pek, gantai hap, pendekar mata putih, Lalu yang kedua juga serang lelaki tua dengan rambut panjang dan hitam sebatas punggung, jenggotnya yang panjang dan tebal berjuntai sampai ke perutnya, perawakannya kurus dan tinggi, dia adalah Tungsin. Tiang Lo, orang tua sakti dari timur, kemudian lelaki gagah bertopi sastrawan berumur 50 tahun, dia dikenal dengan panggilan Kim San Sin Xiao Cai, sastrawan sakti Kipas Mas, dan yang keempat adalah seorang sutai berumur 50 tahun lebih, dia dikenal dengan sebutan Sin Chi Sutai, jari sakti. Di samping itu tiga Chiang Bujain partai besar juga sudah hadir, seperti Lao Chiang Bujain dari Kunlun Pai, Li Chiang Bujain dari Xiaolim Pai, dan Si Chiang Bujain dari Butong Pai, dengan hangat Tumei Chiang Bujain menjamu tamu-tamunya, senda tawa berderai di antara para pendekar kenamaan itu, rasa hangat dan kebersamaan terasa dalam perjamuan itu, di luar juga di dalam tenda para pendekar makan yang dihantar para murid-murid Hoa San Pai, Felun duduk sambil makan dan minum di luar tenda bersama beberapa pendekar lain yang sudah membuat api unggun. Keesokan harinya beberapa orang datang lagi, salah satunya Kau Tian, murid Bun Liong Taihab yang menjadi pimpinan cabang Hon Piwakiok di kota Sijazawang. Maaf kepada para Chiang Bujain dan para Taihab semua, suhu tidak bisa hadir dan mewakilkankan kepada saya Kau Tian, ujar Kau Tian. Terima kasih Taihab, dan sudi mewakili Bun Liong Taihab, sekarang marilah kita menuju areal pertemuan, Sahutumei Chiang Bujin, nampak jelas raut kecewa dari para Chiang Bujin, lalu mereka pun menuju ke sebelah barat bangunan perguruan, di sana ada tanah lapang yang sudah ditata demikian rapi, panggung luas sudah disediakan, kursi dan meja sudah diatur menurut bagian yang sudah ditentukan. Para tamu ini ada tiga bagian, yang pertama adalah tenda tempat duduk para-para golongan tua bersama tuan rumah, yang terdiri dari 15 orang, lalu satu tenda untuk para pendekar kenamaan yang berumur 50 tahun ke bawah, mereka ini berjumlah 25 orang, lalu bagian yang ketiga adalah para murid dan anak buah atau pendekar yang belum memiliki nama, mereka ini ada 100 lebih, saat matahari terbit, pertemuan pun dibuka oleh Wei Chiang Bujin. Selamat datang saya ucapkan kepada para tamu yang telah sudi memenuhi undangan kami, ide pertemuan ini adalah ide dari empat Chiang Bujin, dan disepakati kami sebagai tuan rumah, ujar Wei Chiang Bujin sambil merangkap tangan menghormat keempat penjuru. Para undangan yang terhormat, marilah kita mulai membicarakan maksud dari pertemuan ini, para undangan sekalian, ada pun maksud dari pertemuan ini, di samping mengeratkan hubungan sesama aliran, dan yang teramat penting adalah menetapkan figur pimpinan Pek Tu, yang akan kita dukung ide dan rencananya, dipersilahkan untuk menyampaikan sumbang ide dan sarannya, ujar Wei Chiang Bujin. Wei Chiang Bujin selaku pimpinan pada pertemuan ini, saya ingin mengatakan bahwa figur itu baik, namun apakah saat ini tepat selakim San Sin Siu Chai? Maksud Siu Chui Sin, waktu ini tidak tepat selali Chiang Bujin menurut saya belum tepat, karena figur itu belum muncul. Bagaimana menurut Siu Chai dengan Bun Leong Taihap selalu Wei Chiang Bujin? Bun Leong Taihap memang memiliki syarat yang kita harapkan mampu mengayomi kita dari sikap arogan para datuk yang selama ini kita rasakan, kekuatan dan persatuaan Hek Tu di bawah naungan enam datuk terbinas solid, bahkan saat ini trik empat datuk yang dibantu Lao semakin kuat dan kokoh. Kalau begitu bukankah sudah tepat waktunya, kita hanya akan meminta beliau menjadi pimpinan kita, selali Chiang Bujin. Karena beliau tidak hadir sehingga saya katakan tidak tepat, pernyataan dan kesediaan beliau pada pertemuan ini sangat perlu, dan ngatanya beliau tidak hadir sahut Kim San Sin Siu Chai. Bagaimana menurut rekan-rekan yang lain tanya Wei Chiang Bujin? Memang apa yang dikatakan Sin Siu Chai tentang kesediaan adalah benar, namun menurut saya waktu tidak ada hubungan dengan penetapan figur pimpinan pada pertemuan ini, selasih Chiang Bujin. Maaf si Chiang Bujin, setidaknya syarat untuk pimpinan itu tidak seimbang dengan salah satu empat datuk, kalau tidak kita akan ditertawakan oleh empat datuk, dan mereka akan langsung membabat kita, siapakah di antara kita yang menyamai seorang datuk bantah Sin Siu Chai? H.M.H. Bagaimana menurutmu Kau Si Chu, kamu sebagai murid Bun Liong Tai Hap, apakah menurutmu suhumu akan bersedia menerima penetapan ini selawai Chiang Bujin? Maaf para Chiang Bujin yang terhormat, hal ini benar tidak saya duga, jadi saya juga tidak bisa menjawab apakah suhu bersedia atau tidak, sahut kau Tian. Dari pada ribet, sebaiknya begini saja, faktanya kita semua tanpa ditanya pun mengakui bahwa kita hanya punya Bun Liong Tai Hap, karena itu kita akan mendaulat dia sebagai pimpinan, dan kita beramai-ramai ke kota Bicu untuk itu, selapak, dan Tai Hap. Lalu bagaimana jika ia tidak setuju selasih siu Chai? Kalau ia tidak setuju, benar kata mu siu Chai kita tunggu saatnya, entah kapan saat itu tiba, selawai Chiang Bujin dengan nada kecewa. Kita tidak perlu kecewa, pertemuan ini tetap memiliki makna, yaitu pendaulatan yang belum tentu jawabnya tidak, selatung Sin Tiang Lu. Hahaha, hahaha, orang-orang ini memang tidak tahu diri, selalauit sambil tertawa, di tengah-tengah mereka telah berdiri laoret, laoji dan lao sen. Jika memang belum punya kuku kenapa dipaksakan? Hahaha, hahaha, selalau sem sem lau apa maksud kalian datang ke meritanya Kim San Sin siu Chai? Hahaha, siu Chai, ajak semua temanmu untuk melihat kenyataan dan tidak usah mimpi yang muluk-muluk, hahaha, hahaha, sahut laoret. Orang mau mimpi apa urusan denganmu laoit selalau Chiang Bujin? Hahaha, Chiang Bujin dari Kun Lun Pai, apakah kamu sudah memiliki kemampuan lebih dari suhumu yang dipecundangi lao si sehingga menantang kami sahut laoret? Kalian jangan terlalu menghina laoret, saatnya akan ada di mana kepogahan kalian akan dibungkam. Hehehe, kalian laksana ayam kehilangan induk, mau cari induk-induk yang ada hanya empat siampuan, hahaha, hahaha, selalau sen. Jika Bun Leong Taihab menyatakan kesediannya, maka apakah indukmu masih berani unjuk gigi selain kan kiam? Hahaha, hahaha, Bun Leong Taihab sejak dulu ada di bawah keteknya lao, si yaoyankuk diharap, pikirannya cuma selengkangan tiga lao dari kami, hahaha, hahaha, sahut lao sen. Kalian tahu tidak, bahwa si yaoyanku memiliki tiga anak haramnya yang ada dalam genggaman kami? Hahaha, hahaha, apa menurutmu dia akan mau berhadapan dengan tiga orang anaknya selalauit? Sungguh kesehan, eh, apa enaknya mereguk madu kalau hanya dalam mimpi, selalau ji. Hahaha, hahaha, pek cu akan dipimpin oleh si yaoyanku yang pikirannya tidak jauh dari selengkangan, selalau sem, kenyataan-kenyataan yang diumbar tiga laar membuat semua pendekar pucat dan bingung. Kalian sudah banyak bicara, dan saya minta pada kalian untuk meninggalkan tempat ini selava ilun yang bergetar karena amarah, hatinya tercabik-cabik mendengar betapa ayahnya dihina sedemikian rupa, dan ironisnya kenyataan itu benar dan salah satu buktinya adalah dirinya sendiri. Namun perkataan pikiran yaoyanku tidak jauh dari selengkangan membuat dia harus menentukan sikap, semua orang terkejut melihat pemuda itu yang tiba-tiba menyela dan melangkah ke tengah panggung, imkan kiam dan hui kiam terperangah dan merasa cemas. Hehehe, ternyata pemuda baru kemarin sore, kumaafkan sikapmu karena kamu belum kenal pada kami, sahut lawet. H.M.H., dan Anda pun tidak kenal padaku, maka aku menantangmu untuk berkenalan, tantang feilun, semua orang terperangah melihat keberanian dari pemuda yang tidak dikenal itu. Hehehe, kamu mau menantangku? Kamu punya telinga, apakah harus kuulangi? Sialan, hait, bentak Laosem lalu menyerang dengan sebuah tamparan dan tendangan, feilun bergerak cepat berkelit dan memberikan serangan balasan, Laosem terkejut dan sedikit kebuakan karena memandang rendah. Lalu serangan berikutnya diakluarkan dengan perhitungan, pertempuran tingkat tinggi berlangsung seru, tiga lao terkejut, karena sampai 50 jurus, pemuda tidak dikenal belum dapat dirubuhkan Laosem, dan membuat mereka berubah air muka saat lewat 100 jurus Laosem terdesak hebat. Feilun baru sekedar main-main, feilun hanya mengeluarkan ilmu Lam Leong Sin Chiang warisan suhunya Lam Sian, golongan tua terperanjat melihat gerakan luar biasa yang dimainkan feilun, terlebih ketika desakan itu membuat Laosem terpuruk. Buk, hegi, plak, plak, sebuah tendangan menghantam lambung dan diusul dua hantaman tamparan yang menghantam perut dan dada, Laosem terjajar mengerusur tanah sambil duduk, matanya melotot. Sambil muntah darah sedar berkali-kali, dua lao terkejut karena melihat Laosem tidak bergerak dengan mata melotot setelah muntah yang ketiga kali. Laosem mati seru wikiam yang berdiri dekat tubuh Laosem yang terduduk, mendengar itu kedua lao marah, lalu menyerang Feilun. Feilun dengan tenang menghadapi kedua lawannya yang kosan ini dengan ilmu Lam Leong Sin Chiang. Ilmu ini masih mampu menahan serangan kedua lao, namun karena dikeroyok, ilmu ini dipondasikan dengan dua warisan Sin Chiang dan Gin Chiang dari Liu Xin, dan hasilnya, kedua lao bingung dan terdesak. Walau baru 80 jurus, lebih cepat dari kekalahan Laosem, para pendekar juga takjub, melihat ilmu yang sama namun semakin ditekan semakin kelihatan keampuhannya. Pada jurus ke 100 duk, buk, plak, plak, wut, plak, 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 duk, buk, pukulan dan tamparan Feilun membombandir tubuh kedua lao, mereka sudah berusaha lari dan mengelak. Tapi entah bagaimana tubuh mereka tetap jadi bulan-bulanan pukulan yang datangnya laksana halilintar yang menyambar. Lao Yi terhempas dengan muka matang dan lebam, metu dan telinganya mengeluarkan darah, kepalanya pening luar biasa, sementara Lao Ji juga terhempas dengan perut dan dadanya terasa nyari yang sangat. Keduanya lalu pingsan, semua orang menatap takjub pada Feilun, para golongan tua bangikit dan melambaikan tangan padanya. Siaw Taihab apa hubunganmu dengan lem siantanya Tung Sin Tianglo? Beliau adalah suhuku walaupun aku tidak pernah bertemu dengan beliau siapakah namamu Siaw Taihab? Tanya Pek Gan Taihab. Namaku Tecu Feilun, jawab Feilun. Hahaha, hahaha, Tianglo apakah kamu menduga hal yang sama dengan Pu HMH, tapi apakah mungkin itu Pek Gan? Mari kita pastikan Tianglo sahut Pek Gan Samlil menatap lembut pada Feilun. Si Wau Taihab, bisakah kamu beritahu kami di mana kamu lahir di kota Kaifeng? Tanya Pek Gan dengan pandangan berbinar, Feilun merasa dua ciampu ini memiliki dugaan padanya. Aku lahir di Jiang Zhou milik Kahu Chiangkun, jawab Feilun. Hahaha, hahaha, saatnya telah tiba, dengarlah para cui sekalian pewaris dua dewa Lemsian dan Paksian sudah muncul di tengah-tengah kita, Permata Jiang Zhou telah berkilau di hadapan kita, saya Pek Gan. Ah, apa maksudnya Ciampu? Tanya Feilun heran. Hahaha, tapi sebelum saya jelaskan pada Siaw Taihab, saya Pek Gan akan mendaulat Siaw Taihab menjadi pimpinan, sahut Pek Gan Taihab. Saya juga Tung Sin Tianglo dengan bangga dan rasa bahagia tidak terlukiskan mendaulat Siaw Taihab menjadi pimpinan kita, selatung Sin Tianglo. Hidup Siaw Taihab, hidup Siaw Taihab, beru suara bergemuruh menyambut perkataan dua ciampu, empat ciang bujain datang dan mendaulat Feilun. Kami merasa luar biasa hari ini Siaw Taihab, dua ciampu sudah mengungkapkan rahasia yang luar biasa, dan peristiwa Jiang Zhou juga kami dengar, di mana Jiwi Sian menyambut kelahiran seorang bayi, momen itu jadi buah bibir para penghuni Jiang Zhou dan menyebar keluar Jiang Zhou. Kami harap hal ini tidak membuat sungkan Siaw Taihab, terimalah daulat dari kami pada Siaw Taihab untuk jadi pimpinan Pek Tu, ujar Wei Jiang Bujin. Sanggupkah aku mengemban beban amat berat ini? Ciam puatannya Feilun menata penam orang barisan tua yang berdiri di hadapannya. Hehehe, Siaw Taihab, pimpinan kelebihannya hanya ikon penjuru dan ditaati, soal ide, rencana dan segala langkah yang diambil tiadalah sekokoh kecuali bila dimusyawarahkan, kami lima belas golongan tua, akan siap sedia memberikan sumbang saran dan ide pemikiran pada Siaw Taihab Selatung Sin Tiang Lu. Benar Siaw Taihab, aku Kim San Sin Siaw Chai mendaulat Siaw Taihab jadi pimpinan. Demikian juga aku Siaw Chaihab mendaulat Siaw Taihab jadi pimpinan, selah Siaw Chaihab, semua pendekar yang ada pada tenda kedua dan ketiga berduyun-duyun dan berbaris di depan Feilun dan serempak merangkap tangan mengangkat Feilun jadi pimpinan. Ciam puat sekalian, dan para hohan yang baik, aku merasa mengambang dan bingung dengan kejadian ini, sahut Feilun. Siaw Taihab mungkin sudah mendengar tadi, di mana kita membicarakan figur yang akan dijadikan batu penjuru, kiblat barisan kita, dan syarat itu mutlak ada pada diri Siaw Taihab. Jiwi Sianlon Chiampuo yang menjadi suhu dari Siaw Taihab adalah dua pilar aliran pektu. Selama puluhan tahun, mereka sejajar dengan enam datuk, keberadaan keduanya menjadi webawa, dua pikirnya menjadi anutan, sepat terjangnya ayoman bagi setiap kalangan lemah dan tertindas. Jiwi Sianlon Chiampuo menyambut kelahiran Siaw Taihab di Jiangzhou, mewariskan kitab kepadamu saat itu juga, keunikan itu adalah tanda masa depan, dan hari ini tanda yang diisyaratkan keduanya sudah jelas di depan kami. Bukankah kami patut berbahagia dengan menjadikan Siaw Taihab yang menjadi generasi anutan kami dulunya menjadi pimpinan selapek, dan Taihab dengan senyum yang tidak lekang dari bibirnya yang keriput. Jika sudah demikian halnya Chiampuo, aku akan berusaha sedaya mampu, dan para si cu semua telah menyatakan sikap, maka tolong aku dibantu untuk menjalani posisi ini, ujar Feilun. Pasti Siaw Taihab sahut mereka serempak, sehingga gemeruh suara itu memantul dan bergema ke bawah puncak, dan bahkan semakin membahana ketika mereka meneriakan. Hidup Siaw Taihab, hidup Siaw Taihab. Lao Ji mendesah dan membuka mati saat mendengar gemeruh suara yang membahana, dia menatap Lao It, naman Lao It masih tergeletak, sementara Lao Sem memang benar-benar telah tewas, nyalinya ciut, hatinya bergetar, lalu menatap Feilun dengan hati cemas. Lao Ji sidah siuman seru dua orang yang kebetulan menatap Lao Ji, semuanya menatap Lao Ji, alangkah gemetar hati Lao Ji dipandang ratusan orang, Feilun melangkah mendekati Lao Ji. Lao Ji kenyataan bahwa duarkanmu telah tewas, maka bawalah kembali keduanya dan sampaikan pada empat datuk pektu telah memiliki batu penjuru, ujar Tung Sin Tiang Lu. Kalian telah menggali lubang kuburan kalian sendiri, ujar Lao Ji dengan hati geram. Jangan sesumbar lagi Lao Ji, mimpi kami telah terwujud, jadi pergilah mumpung pimpinan kami Siau Taihak memberikan ampun padamu, selahui kiam. Kalian rasakanlah pembalasan dari ciam pua kami, dan kalian akan meyesali hari ini, sahut Lao Ji sambil bangkit dengan sempuyongan. Lao Ji, kegeramanmu pada hari ini sudah ku jawab pada tiga anak muda dari Hwang San, selah Feilun A, apakah kamu yang telah melukai mereka? tanya Lao Ji gugup. Benar, lalu pantaskah kegeramanmu saat ini kamu umbar di sini? Kalau kamu bukan muka tembok sebaiknya segeralah pergi, sahut Feilun, mendengar itu Lao Ji terpaksa diam, apalagi yang mau dia banggakan di depan orang-orang ini, sementara yang tersakti di antara mereka adalah Sam Chu, Sam Chu saja baru, dipecundangi pendekar ini, lalu apakah yang tersisa? Dengan berpikir demikian Lao Ji melangkah mendekati mayat keduarkannya, dan tanpa berbicara dia meninggalkan Hoa San Pai. Atas nama suhu aku kau Tian mengucapkan terima kasih pada Siau Taihak, yang ternyata menyelamatkan Hoa Tiwakio di Kaifeng. Sudahlah kau tuaku, aku juga sudah bertemu dengan Hoa Taihak. Sehubungan dengan itu, sahut Feilun baik kita lanjutkan pertemuan ini, karena hari masih senja ujar Feilun. Baik Siau Taihak, sahut mereka serempak, lalu mereka kembali duduk ke tempat masing-masing. Ciam Poyang Budiman dan para Taihak yang terhormat, Hal yang pertama ingin aku lakukan adalah menetapkan bahwa kita akan bertemu setiap dua tahun sekali, untuk mengevaluasi perkembangan dunia Kangowu, dan tempatnya kita gilir di antara empat perguruan besar, jadi dua tahun yang akan datang kita akan bertemu di Butong Pai, Ujar Feilun, semuanya mengangguk ser tuju. Kemudian hal yang kedua adalah menetapkan wakil dalam posisi ini, dan kalau Ciam Poyang setuju, dan Ho Han semua dapat menerima, saya mengharapkan bahwa Paman Kim San Sin Syu Chai menjadi wakilku dalam posisi ini, Ujar Feilun. Hahaha, pilihanmu amat tepat Siau Taihak, dan saya setuju, Selapak dan Taihak yang lain juga menyatakan kesetujuannya, dan Kim San Sin Syu Chai menyanggupinya, lalu hal-hal yang lain pun mereka bicarakan hingga malam tiba, pada malam harinya Wei Chiang Bu Jin mengadakan jamuan untuk hasil dari pertemuan itu, kegembiraan terlihat jelas pada wajah-wajah mereka, semangat mereka menyala-nyala. Lao Ji sampai di Huang San, empat datuk terkejut bukan main apa yang terjadi? Lao Ji tanya si Hui Kui Geram. Dua Lao telah lewas di arna pertemuan para pendekar di Hoa San, kami tidak sanggup menghadapinya, jawab Lao Ji lemah. Bangsat siapa dia Lao Ji? Aku akan patahkan lehernya teriak liang lomo pemuda yang sama telah merobohkan Sem Chu, sahut Lao Ji. Feilun selah empat datuk bersamaan dengan wajah pucat. H.M.H., sudah tiga orang Lao yang tewas, dan satu entah kemana perginya, sehingga sampai sekarang belum muncul, Gumampek M.O.U.H.K.W.I. Apakah kemungkinan Lao Pet juga sudah tewas selalem sinpek? Tidak mungkin Suhau, karena Piausu kita di Hoa Pai, mengatakan bahwa Pengte dilepaskan oleh Bun Leong Tai Hap, selalau si. Tapi kalau lepas, dia kemana sekarang sahut lem sinpek? Gemas. H.M.H., hal ini sungguh tidak kita duga, lalu bagaimana hasil pertemuan orang-orang itu Lao Ji selah si Hui Kui. Sepertinya Feilun itu didaulat jadi pimpinan mereka, kita akan mendapat lawan berat dalam satu naungan kumpulan besar, sahut Lao Ji. Bagaimana sekarang Sam Chu baru tiga bulan mendalami kitab Bun Leong Sian Kiam, selah Pek M.O.U.H.K.W.I. H.M.H., kita harus membatasi ruang gerak kita dulu sambil membaca keadaan Pek Tu dan memikirkan jalan untuk melenyapkan pemuda itu, sahut lem sinpek. Aku akan coba berbicara dengan Bun Leong Tai Hap untuk membakar dirinya memusuhi pemuda itu, selah Lao Si. Benar kalau kamu berhasil membakar hati si Yaoyan sehingga memusuhi si Feilun itu langkah bagus, selah lem sinpek. Baik, sekarang kami akan kekongsan melihat perkembangan Sam Chu, dan kamu Lao Si jalankanlah idemu tadi, dan kalian tiga Lao Usahakan pertemuan dengan Kicu dan Hiang Chu. enam bulan ke depan di sini, ujar Liang Lomo, lalu empat datuk pun keluar, Lao Si berkemas untuk menjalankan rencananya. Lao Si mengambil jalur selatan, dan sebulan kemudian ia sampai di Wuhan, Lao Si langsung menuju markas Lem Ki, kedatangannya disambut oleh Lem Tok. Ada apa Lao Si, apakah ada yang harus kami ketahui? enam bulan ke depan kamu dan empat Hiang Chu bagian selatan harus sudah berada di Huang San, karena kita mau mengadakan pertemuan. Sepertinya pertemuan itu mendadak Lao Si, selah Lem Tok. Benar, karena aliran kita mendapat benturan dari seorang tokoh muda, hehehe, hehehe, hanya tokoh muda, lalu kenapa kita seperti kebakaran jenggot. Walaupun tokoh muda, tapi sangat luar biasa, dan hal yang tidak kita duga, bahwa tokoh muda sudah mengalahkan Sam Chu. Hah Sam Chu kalah seru Lem Tok terkejut laksana di sengat kalajengking hingga ia berdiri dari kursinya siapakah dia yang memiliki kehebatan sehebat itu. Namanya Fe Ilun, dan sekarang ia telah menjadi pimpinan Pek Tu, Lao It dan Lao Sam telah tewas di tangannya, ujar Lao Si, Lem Tok tercenung mendengar berita hebat itu. Kalau begitu, kita memang harus berkumpul untuk memikirkan care untuk melenyapkannya, gumam Lem Tok. Lalu apakah Lao Si akan kembali lagi ke Huang San belum? Saya juga sedang menjalankan sebuah rencana, rencana apakah itu Lao Si? Tanya Lem Tok. Saya akan menemui Hao Fe I dan mencoba memujuknya untuk melawan pemuda itu, HMH, rencana yang bagus Lao Si, Sela Lem Tok. Lao Si berada tiga hari di markas Lem Ki, lalu ia melanjutkan perjalanan menuju Yin Chang, ketika melewati hutan yang lebat, matanya yang awas menangkap sebuah gerakan yang tiba-tiba berkelabat, dia mengejar dengan mengerahkan ginkangnya yang luar biasa, namun yang dikejar juga memiliki ilmu lari cepat yang tidak berada di bawahnya, kejar-kejaran berlangsung lama, jarak antara mereka tetap, akhirnya yang dikejar berhenti dan berbalik dalam dua kali lompatan Lao Si mendapatkan orang yang dikejar. Eh, Peng Teh seru Lao Si terkejut. Lin Cici, bagaimana kabarmu tanya orang yang ternyata Wan Peng aku baik-baik saja Peng Teh apa yang kamu lakukan di hutan ini sekarang aku tinggal di lembah itu, sahut Wan Peng. Kenapa kamu tidak kembali ke huang San dan malah menyendiri di hutan ini, aku tidak akan kembali Cici, tolong biarkan aku menyendiri. Apa yang terjadi denganmu Peng Teh, kenapa kamu melakukan hal ini? Cici, kita telah berkutat dengan segala jenis maksiat, sekarang aku sadar betapa hinanya kita yang melakukan banyak kejahatan. Peng Teh kamu ini bicara apa? Jangan kamu buat Cici marah padamu, bentak Lao Si. Cici, kamu juga harus segera menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang selama ini dibentuk oleh kejahatan, dan pola pikir licik yang diwariskan para Ciam Pua. Tutup mulutmu Peng Teh, aku tidak suka apa yang kamu bicarakan, bentak Lao Si. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Tanya Lao Si. Sudah enam bulan Cici, dan biarkanlah aku tetap di sini, siapa yang mengajarimu melakukan tindakan seperti ini? Tidak ada yang mengajariku Cici, ini ideku sendiri untuk menjauh dari permainan nafsu dunia yang membinasakan kemanusiaan. Sialan kamu Peng Teh, apa ini karena kamu bertemu dengan Hang Fe'i? Awalnya memang demikian, dia sudah sangat baik dengan kita, namun kita telah merusak hatinya dengan tipu daya kita. Apa yang dikatakannya padamu, sehingga kamu berubah seperti ini? Tifatwako tidak mengatakan apa-apa padaku, aku hanya dilepaskannya. Tidak mungkin kalau hanya itu, pasti ada yang mempengaruhi pikiranmu sehingga berlaku sebodoh ini, Cici, mungkin aku bodoh, tapi lebih baik begitu daripada aku binasa oleh kesesatan. Peng Teh, kamu telah dirasuki pengaruh tidak benar. Tidak benar apakah selama ini kita berada pada jalur yang benar dia? Manakah kebenaran dari tipu muslihat? Dimanakah kebenaran dari sebuah kemesuman? Dimanakah kebenaran menindas orang tidak berdaya? Katakan padaku Cici. Lausi menatap wajah adiknya dengan sorot metel, tajam. Aku akan membunuhmu Peng Teh, jika kamu tetap bersikap seperti ini ancam Lausi. Hehehe, aku tidak menduga bahwa Cici sanggup mengatakan hal itu padaku, jika memang demikian aku pasrah, dan cepatlah lakukan Cici supaya aku segera bertemu dengan ayah dan ibu, sahutuan pengtenang, melihat sikap adiknya bergetar tubuh Lausi, amarahnya menggelora, namun ia tidak sanggup untuk bertindak lebih, akhirnya kemarahan itu ditelannya sehingga membuat nafasnya sesak dan wajahnya pucat. Aku sudah tidak punya adik lagi teriaknya sambil berkelabat, akan tetapi sayup-sayup suara adiknya terdengar melantunkan nyanyian. Kenapa menyalahkan warna kain, jika kulit sendiri tidak ada pilihan, kenapa menyalahkan orang lain, jika diri juga penuh kesalahan renungkan sendiri ke dalam batin, pasti ketemu sebab dari keadaan-keadaan tanpa sebab tidaklah mungkin, demikianlah liku kehidupan. Tiba-tiba Lausi kembali, siapakah yang mengajarkan nyanyian itu padamu? Aku tidak diajari siapa-siapa Cici, semoga setelah amarahmu reda, nyanyian itu dapat Cici pikirankan, tai kucing dengan nyanyian itu dari siapa kamu dengar nyanyian itu? Untuk apa Cici ingin mengetahbinya? Aku mau membunuhnya, karena telah mempengaruhi pikiranmu dengan nyanyian itu, hehehe, Cici sadarlah, Cici tidak akan mampu mengalahkannya. Katakan saja padaku Bentak Lausi. Dia seorang pemuda yang luar biasa, sahut Wanpeng pemuda apakah namanya Feilun? Aku tidak tahu namanya, tapi dia pemuda belia yang gagah. Goblok setua kamu mengambil pelajaran dari pemuda bau kencur, Bentak Lausi sambil berkeluat dari tempat itu. Apa yang dialami oleh Wanpeng sejak bertemu dengan Feilun telah membuka macu hatinya, kesadarannya muncul, rasa sesalnya akan perbuatan selama ini membeludak, merasakan dirinya hina dan kotor, sejak itu ia bertekad untuk mengasingkan diri, melupakan masa lalunya yang kelam, meninggalkan kehidupannya yang penuh kesusatan, hingga ia menyepi di hutan sebelah timur kita yincang, hari-hari ia lalui dengan-dengan merenung menyesali diri, minta ampun pada Tian dari semua kealapaan dirinya selama ini. Lausi memasuki kota yincang, dari kota yincang ia melintas menuju kota bicu, kekecewaannya pada sikap adiknya menambah bara dendam pada Feilun, sejak putranya Saiku mengalami luka akibat tangan Feilun, ia sudah menyimpan dendam pada Feilun, keinginannya untuk bertemu Halfei mengebu-gebu, dia harus mampu menaklukan hati Halfei untuk melenyapkan Feilun, larinya dipercepat melintasi hutan dan lembah. Hang Piao Kio hari itu menerima banyak menerima transaksi jasa ekpedisi dari para pelanggan, dua ekpedisi sudah berjalan, dan siang ini dua ekpedisi lagi akan diberangkatkan, Halfei di dalam kantornya menyiapkan surat-surat jalan barang yang akan dikirim, ia sudah kembali merasa normal dan melupakan pertemuannya dengan tiga lao delapan bulan yang lalu, tiga anaknya telah menerima kitab sesuai permintaan ibu-ibu mereka, dan dia dapat menyelamatkan rumah tangganya dari air masa mudanya. Seorang Piao Su datang melapor padanya. Tai Jin, ini ada surat yang dibawa seorang pelayan likuan, katanya penting untuk segera diketahui Tai Jin, ujar Piao Su itu sambil menyerahkan segulung surat yang diikat dengan pita merah, Halfei heran dan menerima surat itu, terlebih melihat pita berwarna merah itu. Terima kasih Ahok dan kamu boleh keluar, sahut Halfei, Ahok pun keluar, dan Halfei segera membuka surat. Aku menantang Bun Leong Tai Hap, dan aku tunggu di hutan sebelah selatan kota Laosi. Melihat nama pengirim muka Halfei Pucat, lalu ia segera menggulung surat dan menyimpannya dalam bajunya, kemudian ia keluar dari kantor. Ahok berikan surat ini pada Akan dan suruh segera berangkat, dan jika Nyonya bertanya, katakan aku pergi ke likuan di sebelah selatan kota. Baik Tai Jin, sahut Ahok sambil menerima dua lembar surat, jalan kepedisi. Han Halfei segera pergi dan keluar gerbang selatan, di sebuah hutan Laosi sedang rebahan menunggunya. Lin Mui, kamu kenapa kesini? Tanya Halfei dengan wajah tidak senang. Seiko kamu harus membantuku menangani seseorang, apa maksudmu Lin Mui? Tanya Halfei heran. Aku disakiti seorang pemuda, anakmu juga sudah dilukainya, apa yang terjadi, siapa yang menyakitimu dan melukai kuji seorang pemuda yang bernama Feilun. Eh, kenapa dengan Feilun? Kapan kamu disakitinya dan kapan kuji dilukainya? Kamu ingat peristiwa di Kaifeng? Anakmu dilukainya saat itu. Aku tahu, dan aku berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan Hong Piao Kiok saat itu, jadi kamu tahu tentang pemuda itu? Benar aku tahu dan kenal baik dengan keluarganya. Anakmu luka berat, sehingga hari ini ia belum dapat pulih sampai sekarang, pelajaran dari kitabmu sulit untuk dilatihnya karena beberapa urat nadinya tidak berfungsi, tapi sudahlah, kamu tidak akan mau melakukannya walaupun anakmu mati bukan ujar Laosi sambil meneteskan air mata. Ah, jika anakku cacat seumur hidup, aku akan menyabung nyawa dengan pemuda sialan itu, ujarnya geram dengan linangan air mata. Maaf aku tidak bisa membantumu Linmoy, ujar Hal Feidatar. Yah, mau bagaimana lagi, kamu memang tidak punya perasaan pada anakmu, dan ketahuilah, aku akan kembali lagi membawa anakmu ke sini, karena aku yakin akan tewas di tangan pemuda itu. Jah, jangan kamu lakukan itu, Linmoy, selah Hal Feidatar terkejut. Feidatar ku aku tidak punya pilihan, tidak mungkin anakku yang cacatku tinggal mati sendirian, kamu adalah ayahnya, kemana lagi di aku serahkan jika tidak padamu, ujar Laosi sedih, Hal Feidatar jadi bingung. Sudahlah, aku pergi dan maaf telah merepotkanmu ujar Laosi sambil bangkit berdiri tunggu dulu, baik, aku akan menemui Feidatar dan akan menghukumnya, selahal Feidatar seberat apakah Feidatar ku akan menghukumnya? Aku akan mengahajarnya setidaknya mengalami seperti kuji. Tidak, aku mau ia tak padaksa baru aku memaafkannya, dan aku tidak lagi berlaku nekat untuk mencarinya. Itu keterlaluan Linmoy, Feidatar itu anak temanku dan kongkongnya adalah pengelola likuan milik keluarga istriku. Aku sudah katakan, kalau ia tidak tak padaksa aku akan menyerahkan anakmu kembali padamu, karena aku mau menyabung nyawa dengannya, ujar Laosi, Hal Feidatar makin bingung. Aku pergi, dan aku akan dengar berita setidaknya dalam tiga bulan ini, kalau ia saya dengar tak padaksa, maka aku akan puas, dan aku akan hidup dengan anakku, tapi jika tidak aku akan membawa kuji ke sini dan menyerahkan padamu. Ujar Laosi sambil berkebuat meninggalkan Hal Feidatar yang kebingungan, Laosi seum sendiri, dia yakin sandiwarannya berhasil, dan Hal Feidatar akan membuat perhitungan dengan Feilun. Han Hal Feidatar kembali ke rumahnya dan disambut istrinya. Apa urusan di likuan Feidatar kotanya Lian Kim? Seorang pelayan di likuan itu mengantarkan surat, dan aku ingin menayakan orang yang mengirim surat, surat tentang apa tanya istrinya. H.M.H., biasa gaya hidup Kangowu, dia menantangku untuk duel. Lalu apa jawab pelayan itu? Kata si pelayan orang laki-laki tua. Apakah Feiko akan memenuhi tantangannya, dan di mana ia menantang Feiko aku akan memenuhinya, jadi besok aku akan berangkat ke Kaifeng? Apakah ini berhubungan dengan piwawakio kita di Kaifeng? Saya yakin ada kaitannya, sahut Hal Feidatar. Kamu hati-hati koko, selalian Kim cemas. Kamu tenang saja, aku tidak akan apa-apa, sahut Hal Feidatar menghibur dan memeluk istrinya. Keesokan harinya Hal Feidatar berangkat, tujuannya ke Kaifeng untuk menemui Feilun, perjalanannya dilakukan dengan cepat, hingga seminggu kemudian ia sampai ke Lokyang, ia disambut muridnya Chiapeng yang menjadi pimpinan cabang. Ada apakah suhu tanya Chiapeng? Aku hanya ingin melihat perkembangan Piau Kiok, bagaimana keadaan di sini? Piau Kiok berjalan baik dan Piau Kiok kita menjadi salah satu Piau Kiok ternama di kota ini, para pelanggan kita juga bertambah, sahut Chiapeng. Baguslah kalau begitu, selalai Hal Feidatar. Lalu bagaimana dengan kasus yang menimpa Piau Kiok kita di Kaifeng Suhu? Itulah aku akan kesana untuk mengetahui perkembangannya, sahut Hal Feidatar. Hal Feidatar setelah membicarakan Ihwal Piau Kiok, Han Hal Feidatar istirahat. Liu Xian sejak tiga hari yang lalu merasa sedih, ayahnya Liu Gan yang semakin tua sudah sering sakit-sakitan, kali ini sudah tiga hari Liu Gan baring dan tidak pergi ke Li Koan. Xian ji apakah cucuku belum pulang? Belum mayah, ayah tidak usah banyak berpikir, dan istirahatlah yang cukup, H.M.H. aku sudah tua dan rasanya aku tidak sanggup lagi mengelola KH Uli Koan. Sebaiknya ayah tidak perlu bekerja lagi, dan tabungan kita sudah lebih dari cukup ayah. H.M.H., menurutku juga demikian, jadi suruhlah Lao Si Chu ke sini menemuiku, aku ingin membicarakan hal itu dengannya, ujar Liu Gan. Keesokan harinya Lao Loya datang menjenguk Liu Gan bagaimana keadaanmu Liu Si Chu. H.M.H., tubuhku sudah semakin lemah Lao Si Chu, dan mungkin tidak bisa lagi mengurus Li Koan. Lalu maksud Liu Si Chu bagaimana? Sebaiknya kamu yang ambil alih penuh pengelolaan Li Koan, dan aku akan mengirim surat pada Han Hu Jin tentang pengalihan tugas dan sekaligus surat pengunduran diriku, kami titipkan pada Han Piu Wakiok untuk disampaikan kepada Han Tai Hap. Baiklah kalau begitu Liu Si Chu, jagalah kesehatanmu dan istirahatlah yang banyak, sahut Lao Loya. Tiga hari kemudian Han Fe I sampai ke Kaifeng dan langsung menuju kantor Han Piu Wakiok. Chu Hai murid Han Fe I yang menggantikan pimpinan cabang menyambut kedatangan suhunya bagaimana perkembangan di sini Hai Ji? Keadaan selama setahun terakhir sudah kembali normal suhu, dan kebetulan suhu datang ini ada surat dari Li Ugan untuk suhu, ujar Chu Hai sambil memberikan surat, setelah membaca surat. Aku akan ke KHA Uli Koan besok untuk membicarakannya, ujar Han Fe I, kemudian Han Fe I istirahat. Pagi-pagi sekalian Han Fe I pergi ke KHA Uli Koan. Saya sudah terima surat dari Li U Siok, sekarang bagaimana keadaannya tanya Han Fe I kondisinya makin lemah Han Tai Hap, jadi bagaimana tanggapan Han Tai Hap? Jika memang sudah tidak mampu, dan pengalihan penuh pada Lao Loya kami setujui, jawab Han Fe I kalau begitu saya akan lakukan tugas semaksimal mungkin Han Tai Hap. Kami harap juga demikian, dan terima kasih atas kerjasamanya, apakah Han Tai Hap akan menginap di sini tanya Lao Loya tidak, aku menginap di kantor Pai U Kiok saja, jawab Han Fe I. Setelah Han Han Fe I menyelesaikan administrasi di KHA Uli Koan, Han Fe I menuju rumah Li Ugan, seorang pembantu mendekatinya. Li U Siok ada tanya Han Fe I. Ada Tuan, marilah masuk dulu, dan sebentar saya akan melapor, sahup pembantu, tidak lama Li U Sian muncul. Oh, ternyata Han Tai Hap, ada apakah Tai Hap selali usian terkejut, dia berusaha menenteramkan hatinya dan duduk di depan tamunya. Anakmu mana Sian Wai tanya Hal Fe I langsung. Lun Ji sudah tiga bulan meninggalkan rumah, ada apakah Tai Hap HMH, aku ada hal yang penting dengannya, sahut Han Fe I agak tajam boleh aku tahu, apa yang penting itu, Tai Hap? Urusan ini sebenarnya tidak baik, Li U Sian, dan amat mengecewakan, halal apakah yang anakku lakukan sehingga membuat kecewa Tai Hap? Sudahlah, kalau memang dia tidak di sini, biar aku cari dia, sahut Han Fe I, sambil berdiri. Maafkanlah anakku Tai Hap jika ia membuatmu kecewa, kalau dia datang aku akan tegur dan nasihatinya. HMH, sudah aku permisi selah Han Fe I sambil melangkah keluar, hati Li U Sian menangis dan merasa marah pada anaknya yang membuat Han Fe I menyimpan amarah, Li U Sian kembali ke dalam. Siapa yang datang Sian Ji tanya ayahnya dari dalam kamar Han Tai Hap yang datang ayah. Apakah ia membicarakan suratku? Tidak ayah, tapi anakku sepertinya membuat dia marah dan kecewa. Hal apa yang membuat Han Tai Hap marah dan kecewa? Dia tidak mengatakannya, namun sinar matanya sangat marah. Bagaimana menurutmu Sian Ji? Apakah menurutmu anakmu telah bersalah padanya? Tentu Lun Ji telah menyinggung hati Han Tai Hap, sahut Li U Sian dengan nada sedih. Kamu salah Sian Ji, anakmu tidak pernah menyinggungnya, ujar Li U Gan. Bagaimana ayah tahu? Tanya Li U Sian. Terakhir mereka bertemu di rumah ini, dan keadaannya baik-baik saja, bahkan ia berterima kasih pada anakmu, lalu hari ini ia datang dan menayakan keberadaan Fe Il Un, itu artinya ia tidak pernah bertemu dengan Fe Il Un. Dan setelah itu, lo bagaimana anakmu kamu rasa menyinggung hatinya sementara mereka tidak pernah bertemu. Mungkin saja Han Tai Hap mendengar hal dari orang tentang sikap atau perkataan Lun Ji. Sian Ji ayah kecewa padamu, bahwa kamu tidak mengenal anakmu, karena perasaanmu, kamu tidak bisa berlaku adil pada darah dagingmu sendiri, Selah Li U Gan dengan nada sedih, mendengar perkataan ayahnya, Li U Sian langsung memeluk kaki ayahnya. Hik, hiks, ayah maafkanlah anakmu ini, penilaian ku telah menyakiti ayah. Sian Ji, seharusnya kamu akan tetap mebelah anakmu di depan siapapun, hanya kamu yang dia punya, jika kamu tidak mampu lakukan, apalagi yang tersisa untuk anakmu, anakmu pemuda luar biasa, keteguhannya hatinya, kematangan jiwanya yang ditempa kenyataan hidup patut diacungkan jempol, tidakkah kamu ingat betapa anakmu yang masih kecil, demikian tabah menghadapi cercaan orang, penilaian miring dari orang-orang usil tentangmu, tidakkah kau lihat pembelahannya padamu saat itu, lalu kenapa kamu tidak percaya padanya hanya karena orang yang tidak menerimamu dan tidak tahu sedikitpun tentang anakmu. Uuu, sudahlah ayah, aku salah, aku salah ayah, uuu, tangis liusian penuh pilu berbalut rasa sesal telah menyakiti ayahnya dan meragukan anaknya sendiri, kebutaan cinta ini telah membutakan hati dan pikirannya, liugan mengelus rambut putrinya. Baiklah anakku dan dengarlah pesanku, hantai hap adalah sebuah mimpi, tapi anakmu adalah kenyataan, dan ayah yakin kamu akan mampu memilih di antara keduanya ujar liugan, lalu memejamkan matanya, dan tidak lama kemudian liusian menjerit histeris mendapatkan ayahnya tidak ada gerak nadi, ayahnya ternyata sudah meninggal dunia. Para tetangga berdatangan, dan membantu kemalangan yang menimpa liusian, berita sampai ke liugan, hari itu juga para lauloya segera datang berkunjung bersama para pegawai liugan, Han Han Fei mendengar kemalangan itu, namun dia tidak menunda keberangkatannya dari kota Kaifeng, dia tetap pergi untuk mencari Feilun untuk urusan yang membuat dia cemas dan ketakutan, dia harus menemukan Feilun di bawah tiga bulan. Han Han Fei menuju kota Sijazawang, dan di kota ini ia mendengar bahwa Feilun sudah menjadi pimpinan pektu dengan julukan Xiao Taihap, pendekar muda, dan bahkan ia dengar Feilun menuju Beijing, dengan cepat Han Fei menuju Beijing, sepanjang perjalanan ke kota Beijing nama Xiao Taihap semakin. Santer dibicarakan, dan di Beijing ia dengar bahwa Xiao Taihap baru dua hari meninggalkan Beijing menuju Xinyang, Han Fei langsung mengejar ke Xinyang. Di sebuah lembah sehari perjalanan dari kota Beijing, Han Fei melihat Feilun sedang makan panggang kelinci, baunya yang sedap membetik selera. Ternyata kamu di sini Suawi Taihap, setelah Han Fei muncul dengan tiba-tiba, Feilun menatap orang yang baru muncul. Oh ternyata Han Taihap, marilah kita makan daging bakar, Paman ujar Feilun HMH, selesaikanlah makanmu. Setelah itu kita bicara. Apakah Paman tidak akan makan bersama aku? Tidak, Aku tidak lapar, dan aku hanya ingin menyelesaikan sesuatu denganmu, Sahut Han Fei, Feilun merasa heran, mendengar nada suara yang terkesan ketus itu. Baiklah Paman aku sudah selesai, ujar Feilun sambil minum arak sekarang bersiaplah Feilun aku akan menerangmu. Eh, bagaimana ini Paman? Apa sebabnya Paman hendak menterangku? Kamu terlalu telengas telah melukai dengan hebat anakku Sahut Han Fei sambil menyerang dengan Ming Lingxiai Bursian jurus ke delapan Bursian Pethowat. Gerakan menulis yang luar biasa itu bertubi-tubi mengejar tubuh Feilun yang bergerak cepat. Feilun merasa terkejut bahwa jurus ini demikian menekan dan mendesaknya, untungnya Xin Kang dan Gin Kangnya mengatasi Han Fei, Feilun menggerakkan jurus tangan kosong larisan suhunya Pak Sian, berkat dukungan Xin Kang dan Gin Kangnya yang tinggi, jurusnya yang walaupun di bawah jurus Han Fei mampu bertahan, hal ini membuat Han Fei heran dan takjub, Han Fei pernah menghadapi jurus ini oleh tangan aslinya, dan ia mampu mendesak dan mengalahkan Pak Sian ketika itu, namun kali ini jurus yang sama, di itangan pemuda berumur 21 tahun ini, ilmunya yang luar biasa malah tidak mampu mendesak. Pertempuran segit berlangsung seru, ketika hawa Xin Kang mulai beradu, Feilun merasakan betapa Xin Kang yang menjadi ayahnya luar biasa, tangannya bergetar kesemutan, walau Xin Kangnya sudah sikerahkan 3 per 4, tapi lain halnya dengan Han Fei, 3 per 4 Xin Kang yang dihantamnya dengan Xin Kang membuat dia menggerus tanah hingga 4 langkah, Han Fei menjadi pucat melihat kenyataan itu, setelah 200 jurus Han Fei berhenti dengan nafas memburu. Apakah kamu murid Pak Sian? Tanya Han Fei. Benar, aku murid Pak Sian dan Lem Sian, sahut Feilun, Han Fei kembali menyerang, dan kali ini serangan Han Fei dihadapi dengan ilmu tangan kosong warisan Lem Sian, dan ini pernah disaksikan oleh Han Fei dikeluarkan Lem Sian ketika berhadapan dengan Lem Sin Pek, namun sama halnya ilmu ini juga mampu menahan tekanannya, sadarlah Han Fei bahwa jurus-jurus ini adalah warisan Ji Sian, namun pondesi Xin Kang dan Gin Kang Feilun entah warisan siapa, sehingga ia sendiri kalah. 100 jurus kemudian Han Fei pun mencabut senjatanya, hal ini sebenarnya memalukan dirinya yang golongan tua. Keluarkan senjatamu Feilun. Aku tidak memiliki senjata paman sahut Feilun. Kalau begitu jangan salahkan aku. Jika pedangku melukaimu. H.M.H., apa yang telah aku lakukan sehingga paman demikian marah padaku sudah aku katakan bahwa kamu sangat telangas melukai anakku Honsaiku. Honsaiku kapan aku mekukainya saat kejadian di Kaifeng, sahut Hal Fei oh ternyata ketiga anak paman itu. Eh apa kamu bilang, katakan sekali lagi, ketiga muda itu anak paman bukan? Bagaimana kamu tahu, bahwa ketiganya anakku? Tidak perlu bagaimana aku tahu, jika karena ketiga anak paman itu, sehingga paman marah padaku, aku siap menerima pedang paman. Jangan panggil aku paman, aku bukan pamanmu bentak. Hal Fei jengkel mendengar tantangan Feilun yang begitu tenang. Silahkan hantai hapsalah Feilun dengan hati bergetar, hatinya gemas dan sedih menghadapi kenyataan ini. Hal Fei mulai masang kuda-kuda yang khas dari ilmu pedangnya yang luar biasa. Hal Fei bersiap dengan ilmu tangan kosong dari suhunya Liu Xin Liang Ho Bun Hoat. Pertempuran tidak seimbang itu berlangsung seru. Gerakan pedang yang menyambar laksana kilat susul meyusul mengancam tubuh Feilun, namun Feilun dengan lincah dan kuat menghadapi pedang pusaka dengan tangan telanjang. Gerakan ginkangnya yang luar biasa gesit dibarengi kekuatan Xin Kang yang amat tangguh. Pedang luar biasa itu seperti mengejar bayangan saja, dan jurus yang digunakan itu menghadap pedang, juga membuat Hal Fei heran. Jurus itu seiras dengan jurus kedelapan miliknya, keterkejutan ini juga dialami Feilun saat ia menghadapi ilmu tangan kosong Hal Fei. Hati Hal Fei makin takjub, betapa pemuda ini demikian luar biasa, pedangnya yang hebat disegani empat datuk, tapi untuk merobohkan pemuda bertangan kosong ini dia seperti diajak main kucing-kucingan, namun lama-kelamaan Hal Fei semakin terdesak karena kayanya perkembangan ilmu pedang Hal Fei, sehingga satu ketika. Serat, Seng, pedang Hal Fei menyambar lengan Feilun dan meninggalkan luka goresan, dan untungnya serangan susulan yang mengarah membacok pada perutnya dapat dihindarkan. Hal Fei merasa malu, setelah melihat luka Feilun, hatinya malu dengan perbuatannya, sudah 200 jurus baru ia dapat menggores lengan Feilun yang tangan kosong, dia merasa ada yang disembunyikan Feilun, jika Sin Kang dikeluarkan sepenuhnya maka setidaknya pedangnya akan selalu terbentur, karena Sin Kang Feilun sangat luar biasa. Kenapa kamu tidak mengerahkan seluruh Sin Kangmu menghadapi pedangku Han Taihap? Aku belum kalah sahut Feilun. Katakan kenapa Sin Kangmu tidak maksimal menghadapi pedangku, apa kamu menganggap remeh padaku? Untuk apa ku jawab Han Taihap? Apa akan membuatmu membatalkan niatmu untuk membunuhku, apalah artinya waku dibandingkan nyawa ketiga anakmu? Kamu bisa menghadapi pedangku jika kamu kerahkan tenagamu, tapi tidak kamu lakukan. Tidak ada guna aku bicarakan, sahut Feilun sambil berkeluat dari tempat itu, gerakan yang luar biasa itu membuat Han Fei terkejut dan tercenung, dia terduduk lemas memikirkan hal-hal menakjubkan dirinya pada Feilun, kemudian ia teringat pada ancaman Lausi, segera ia bangkit dan berkeluat dari tempat itu. Aku harus kehwangsan, pikirnya. Han Feilun memasuki kota Sinyang, kota besar yang padat pun duduk, di sebuah likuannya istirahat dan makan, para pelayan sibuk melayani para tamu yang semakin memenuhi likuan tersebut, salah satu tamu yang datangnya menyolok adalah kedatangan seorang kongcu dengan lima orang tukang pukulnya. Pelayan bagaimana dengan tempat pesanan saya? Hehehe, selamat datang yang kongcu mari kita ke ruang atas, ruang atas sudah disediakan untuk yang kongcu. Bagus kalau begitu, sahut yang kongcu, lalu dengan sombong ia menaiki tangga sambil memainkan kipasnya yang indah. Tidak lama kemudian sebuah joli datang, seorang perempuan cantik turun diiringi empat orang wanita, wanita cantik itu adalah seorang gadis penghibur yang dipanggil dengan sebutan Bwe Siochia, langkahnya yang anggun gemulai, wajahnya yang luar biasa cantik membuat para tamu berdercak kagum dan saling berbisik, rombongan itu naik ke tingkat atas. Hehehe, kamu sudah datang cantik? Benar yang kongcu, maaf agak terlambat, sahut Bwe Siochia. Hehehe, Tidak apa sayang, sekarang mainkanlah musik untukku, ujar yang kongcu. Yang kongcu menikmati permainan musik dari Bwe Siochia yang mendayu-dayu, yang kongcu yang sudah berumur 27 tahun itu tidak bosan-bosannya tersenyum dan memuji-muji permainan Bwe Siochia yang memetik tali senarian kimnya, sementara di bawah seorang lelaki tua bersama dua orang memasuki likuan, pelayan dengan wajah pucat buru-buru melayaninya, lelaki tua itu adalah tokoh terkenal di kalangan Bu Ilin, ia adalah pak tok pimpinan paki yang berpusat di sinyang. Pelayan siapa yang bermain musik di atas? Di atas Bwe Siochia sedang menghibur yang kongcu, sahut pelayan. Hehehe, bagus, kalian cepat jemput Bwe Siochia, ujar pak tok pada dua yang bersamanya baik bulau ya, sahut keduanya serempak lalu bergerak cepat menaiki tangga. Tidak lama suara ribut-ribut terdengar dari atas, suara yang kongcu terdengar marah-marah. Berat, tubuh yang kongcu terlempar melambrak pagar pembatas ruangan tingkat atas, tubuh yang kongcu melayang ke bawah, para tamu banyak yang histeris, Fe Ilun bergerak gesit dan menangkap tubuh yang kongcu, dan membawanya mendarat di lantai, pak tok yang melihat gerakan itu terkesima. H.M.H., apakah kamu punya nyawa rangkap hingga berani unjuk gigi di depanku? Ujar pak tok nyawa orang sedang terancam, siapa pula yang hendak unjuk gigi padamu? Sahut Fe Ilun siapa saja yang ikut campur urusanku, maka dia akan binasa, ancam pak tok. Jangan sesumbar orang tua, sudah bau tanah harusnya mikir sisa umur tidak seberapa lagi, sialan apa kamu tidak kenal padaku bentak pak tok. Aku tidak kenal padamu, lalu kenapa jika tidak aku kenal? Bangsat, rasakan ini bentak pak tok sambil menyerang dengan mengebutkan tangannya, serangkum hawa menduru melesat ke arah Fe Ilun, Fe Ilun mengelak dan melompat keluar likuan. Jangan lari pengecut teriak pak tok sambil melompat mengejar Fe Ilun, Fe Ilun berdiri di halaman likuan orang tua, di sini lebih nyaman daripada di dalam. Sialan kamu menantang saya rupanya bentak pak tok sambil menyerang dengan gencar, Fe Ilun mencoba menghadapi pak tok dengan ilmu yang baru sebulan yang lalu dihadapinya yakni minling ksiaibun siandari Hang Fe I, karena gerakan itu seperti senada dengan jurus sastranya, maka dengan mudah ia menirukannya, kalau seandainya Hang Fe I melihat, tentu tidak akan heran karena ilmunya telah dikuasai orang lain tanpa sepengetahuannya, dan bahkan akan takjub karena ilmu yang dimainkan Fe Ilun lebih luar biasa gesit dan kuat daripadanya. Pak tok terkejut dan berusaha lari dan mengelak, hanya dalam 10 jurus pak tok sudah dibuat jatuh bangun, tubuhnya laksana karung pasir yang dijadikan sasaran seorang petinju. Buk, Auh, Plak, AGH, Buk, AAA, Plak, Auh, Berug, tubuh pak tok terhempas, dengan muka lebam dan tubuhnya berdenyut nyeri, dua tulang iganya patah, sikunya lepas, pundaknya remuk, untung baginya sin keng yang dikerahkan dalam pukulan hanya seperdelapan, namun walaupun seperdelapan, orang tua selevel pak tok babak bundas juga dibuatnya. Dua pengawalnya menjauh ketakutan, mereka tidak menduga bahwa pimpinannya akan seapes itu, walau mereka mau berangkat kehuangsan untuk pertemuan, pak tok tergeletak lemas tidak berdaya, dia menatap Fe Ilun dengan sinar matu cemas. Bagaimana orang tua, apa kamu masih sesumbar? Ampunkan aku tai hap, ta, tapi kamu ada hubungan apa dengan bun liong tai hap? Apa kamu kenal bun liong tai hap? Tanya Fe Ilun, pak tok mengangguk sambil merinyis, Fe Ilun menggendong pak tok dan masuk ke dalam likuan, lalu mendudukan pak tok. Terima kasih tai hap telah menyelamatkan saya, selayang kong cu. Sama-sama kong cu, dan segeralah kong cu tinggalkan tempat ini, sahut Fe Ilun, yang kong cu mengangguk lalu pergi, kemudian bui ee syo cia datang mendekat. Terima kasih tai hap, ujar bui ee syo cia lembut, Fe Ilun menatap gadis cantik itu, sesaat Fe Ilun terpesona, dan hal itu membuat bui ee syo cia menunduk dan bersemu merah karena jengah dipandangi demikian lekat oleh Fe Ilun. Eh, ya, sama-sama syo cia, dan sebaiknya syo cia kembali saja, sahut Fe Ilun, wajahnya jengah karena malu akan sikapnya. Setelah bui ee syo cia pergi, Fe Ilun menatap wajah pak tok yang memaruh orang tua si pakah kamu sebenarnya? Ah, aku adalah Bu Reng, dan orang memanggilku pak tok. H. M. H. Baiklah pak tok, tadi kamu katakan kenal dengan Bun Leong tai hap, jadi katakanlah padaku siapakah Bun Leong tai hap. Apakah tai hap tidak kenal dengan Bun Leong tai hap? Aku tidak begitu kenal dengannya, sahut Fe Ilunta, tapi ilmu yang tai hap keluarkan tadi? Aku juga tidak tahu ilmu apa yang ku keluarkan itu, sahut Fe Iluna sekarang bagaimana kamu kenal Bun Leong tai hap? Bun Leong tai hap saya kenal sejak mudanya. Apa yang membuat kamu sehingga kenal dengannya? Dia seorang yang berilmu sakti, dan juga merupakan pewaris ilmu luar biasa Bun Leong siankiam. Apakah Bun Leong tai hap adalah musuhmu? B. Benar dia adalah musuh kami, jawab pak tok. Apa maksudmu kami? Apakah kalian sekumpulan orang yang memusuhi Bun Leong tai hap? B. Benar tai hap, kami adalah aliran hektu yang memusuhinya, sahut pak tok dengan ada meragu, takut dia akan ditindak tegas pemuda luar biasa ini, tapi jawabannya tidak menunjukkan rekasi apa-apa dari Fe Ilun. Kalau tai hap adalah musuhnya, lalu bagaimana ilmunya ada pada tai hap? Tanya pak tok. Aku bukan musuh Bun Leong tai hap, sahut Fe Ilun. Oh, maaf tai hap, ah, aku salah duga. H. M. H., kalau benar kamu kenal Bun Leong tai hap sejak muda, bagaimanakah sepak terjangnya Bun Leong tai hap saat mudanya sangat binal? Bagaimana pak tok mengatakan demikian? Yah, karena tiga tahun kemunculannya dia sudah menghamili banyak perempuan. Jadi karena itu kalian memberi gelar padanya dengan sebutan Yaoyan Sela Fe Ilun, pak tok mengangguk. Kalau dia sudah banyak menghamili perempuan, lalu kenapa julukan itu tersebar di dunia persilatan? Malah Bun Leong tai hap yang dikenal orang kebanyakan. Masalahnya wanita-wanita yang dihamilinya adalah para lao yang kesaktiannya juga luar biasa, jadi terkesan bukan korban. Oha begitu, lalu apakah ada salah seorang lao yang menuntut supaya Bun Leong tai hap menikahinya? Setau saya tidak ada. Jawab pak tok. Kalau begitu bagi lao, hubungan itu juga hanya sekedar permainan, bukan? Benar, namun seorang lao memang sangat dicintai Bun Leong tai hap, namun gagal karena ia menghilang meninggalkan lao. Lao yang mana yang dicintai Bun Leong tai hap? Lao si tai hap, sahup pak tok sambil meringis kesakitan, seilun menotok bahu dan lambung pak tok, tiba-tiba pak tok merasa nyeri di bahu dan lambungnya kontan hilang. Kenapa tai hap banyak bertanya tentang Bun Leong tai hap? Aku butuh detail sepak terjang Bun Leong tai hap, itu saja, kenapa Bun Leong tai hap menghilang? Sa, saya tidak tahu kenapa, dia menghilang setelah membunuh jisian, jawab pak tok, seilun berubah air mukanya mendengar bahwa ayahnya yang membunuh suhunya. Apakah Bun Leong tai hap tidak pernah muncul lagi? Dia muncul lagi dan memerangi enam datuk sehingga dua datuk tewas, dan ia jatuh ke dalam jurang, dan nyatanya ia selamat. Lalu apakah Lao si tidak menemuinya setelah tahu selamat? Lao si tahu ia selamat, namun ternyata ia sudah menikah dengan istrinya sekarang, apakah anak-anak Lao tahu bahwa ayah mereka adalah Bun Leong tai hap? Kalau hal itu saya tidak tahu, sahup pak tok cepat. Kenapa kamu tidak tahu, apa yang ada pada rencana kalian pada anak-anak Bun Leong tai hap? Pak, aku tidak mengerti maksud tai hap, kak, kami tidak punya rencana apa-apa. Jangan bohong bentak feilun sambil memunahkan totokan di bahu pak tok, dan serta merta nyeri di bahu nya berdenyut lagi. Sa, saya tidak bohong tai hap, sahup pak tok memelas dengan wajah meringis. Tidak mungkin, karena saya merasakan bahwa seorang anaknya akan mampu mengimbangi kemampuan Bun Leong tai hap, dan anak-anaknya itu telah membuka permusuhan dengan membunuh Piao Su Bun Leong tai hap di Kaifeng. A, apakah tai hap sudah pernah berhadapan dengan anak-anak Lao? Sudah, makanya saya tahu, katakanlah apa rencana Lao dan empat datuk pada anak-anak Bun Leong tai hap Pujar feilun sambil memunahkan totokan pada lambung, semakin nyeri seluruh tubuh pak tok. Untuk apa tai hap ingin ketahui itu semua, apa hubungan tai hap dengan Bun Leong tai hap? Tidak perlu kamu tahu, cepat jawab, kalau tidak akan ku tambah luka di tubuhmu, mungkin kakimu akan ku patahkan saja. Ja, jangan tai hap, ba, baik akan ku katakan, sahup pak tok dengan wajah meringis kesakitan. Sejak anak-anak Lao lahir, enam datuk sudah merencanakan menjadikan anak-anak Lao menjadi mesin pembunuh untuk ayah mereka, Ujar pak tok, feilun tercenung mendengarnya, dia mengingat betapa kitab ilmu Bun Leong tai hap akan diserahkan pada ketiga anaknya, jadi semua itu untuk mewujudkan misi culas ini, anak-anak Lao tanpa ilmu Bun Leong tai hap saja, seorang darinya akan mampu mengimbanginya, kalau ilmu Bun Leong tai hap dikuasai, tentu amatlah mudah bagi anak-anak Lao membunuh Bun Leong tai hap kaitan-kaitan kejadian membuat feilun berpikir menganalisa. H.M.H. kemarin bertemu dengan Bun Leong tai hap, dan dia marah karena Bun Leong tai hap menganggap telengas melukai anaknya, pikir feilun. Siapakah nama anak dari Lao si tanya feilun tiba-tiba namanya Saiku, jawab pak tok heran. H.M.H. Hon Saiku, berarti Bun Leong tai hap telah dibakar oleh wanita yang pada dasarnya dicintai Bun Leong tai hap, pikir feilun. Pak tok, bagaimana bisa seorang anak Lao bisa lebih hebat daripada Lao Semcu dididik oleh pempat datuk dan mewarisi ilmu-ilmu enam datuk? Oh, jadi ketiga anak Lao dipanggil Semcu, selah feilun, pak tok mengangguk. Jadi seorang dari Semcu lebih hebat dari datuk kalau begitu, ujar feilun, pak tok mengangguk. Pergilah dan kamu obati dirimu pak tok, ujar feilun, pak tok bangkit sambil meringis, dan kedua pengawalnya yang sejak tadi berada di luar mendapatkannya, lalu mereka meninggalkan likuan, feilun menyewa sebuah kamar untuk istirahat. Di dalam kamar feilun berpikir banyak tentang informasi yang ia peroleh, sesaat ia kasihan dengan ayahnya yang hakikatnya jadi bahan permainan empat datuk dan Lao, dan ironisnya ayahnya termakan permainan, dan bahkan sangat membahayakan, karena Semcu akan menjadi monster bagi seng ayah. Tapi ketika ia membayangkan ibunya yang berada di luar konteks permainan, hatinya iba pada ibunya dan marah padahal fei, hanya ibunya yang jadi korban, pikirnya, tapi di satu sisi ternyata ibunya tidak merasa jadi korban, karena ibunya sangat mencintai ayahnya, wajah ibunya kia jelas membayang, dan kerinduannya pun bergelora, dengan berhias bayangan ibunya feilun tertidur pulas. Keesokan harinya feilun hendak meninggalkan likuan, namun yang kongcu datang mengundangnya untuk datang ke rumahnya, feilun menolak dengan halus, tapi yang kongcu tetap meminta dan memaksa, akhirnya feilun tidak lagi menolak, lalu feilun dibawa ke sebelah timur kota di mana rumah megah yang kongcu berdiri, di dalam rumah itu feilun disambut yang loya dan istrinya, yang loya seorang hartawan kaya raya, sehingga ia menjadi orang paling kaya di kota sinyang. Yang loya memiliki tiga orang anak, yang sulung adalah Yang Emow, kongcu berumur 27 tahun yang diselamatkan oleh feilun, dia yang menggantikan ayahnya mengurus sebagian usaha ayahnya, Yang Emow belum menikah, namun dia mempunyai empat selir cantik di rumahnya, kemudian Yang Lun lelaki berumur 24 tahun, dia juga memegang sebagian usaha ayahnya, Yang Lun mempunyai seorang istri dan dua orang selir, kemudian yang ketiga adalah gadis cantik berumur 18 tahun, namanya Yang Sian, Yang Sian lahir dari selir termuda Yang Loya yang berjumlah lima orang. Yang Sian sangat pemalu dan pendiam, hal itu karena di dalam rumah itu Yang Sian tidak mendapat perhatian dari ayahnya, kebutuhannya tidak demikian glamour, dia tidak bisa bermanja seperti kedua kakaknya yang satu perut, namun walaupun Yang Sian terpinggirkan, Yang Sian berusaha menerimanya, karena tidak ada yang harus dituntut, dia hanya anak seorang selir. Dimejamakan Hon Feilun di jamu Yang Loya. Ini rasa terima kasih kami pada Taihab yang telah menyelamatkan anak kami, ujar Yang Loya sama-sama Loya, tapi rasanya ini berlebihan. Tidak Taihab, kami merasa senang bahwa Taihab mau menerima jamuan kami, selayang Loya, lalu mereka pun makan dan minum, setelah makan dan minum. Siapakah sebenarnya nama Taihab? Namaku Feilun Loya, jawab Feilun lalu siapa Taihab? Selayang Loon Sihan, Kongcu, jawab Feilun. HMH, Han Taihab MOG bercerita padaku bahwa pak tok pimpinan paki dengan mudah engkau kalahkan, dan itu sangat luar biasa. Ah, Loya terlalu memuji, sahut Feilun. Hehehe, hahaha, Han Taihab, aku ingin Han Taihab bekerja untuk keluarga kami, ujar Yang Loya. Maaf Yang Loya, maksud baik Yang Loya tidak dapat aku penuhi, karena aku tidak ada niat tinggal di sini, wah sayang sekali Han Taihab, Selayang MOU. Maaf Kongcu, saya telah mengecewakan Kongcu dan keluarga. Kalau kamu bekerja untuk kami Taihab, hidupmu akan senang, kehidupanmu akan kaya raya, Selayang Loya. Sepertinya demikian Yang Loya, namun maaf aku tidak dapat penuhi, kamu berasal dari mana Han Taihab? Tanya Yang Loya. Aku dari kota Kaifeng, jawab Feilun. Apakah kamu ada keluarga di sana? Benar Yang Loya, aku ada ibu dan kakek di sana. Bekerjalah untuk kami Taihab, dan bawalah keluargamu ke sini, saya akan berikan rumah mewah dan harta melimpah, bahkan jika kamu mau putriku Yang Sian akan kubetikan padamu. Ujar Yang Loya, Yang Sian yang mendengar dirinya ditawarkan kontan merasa malu dan menunduk dan segera lari ke dalam, Han Feilun juga merasa jengah dengan penawaran yang menurutnya melampau batas. Tawaran Yang Loya sungguh luar biasa, namun tetap aku tidak dapat, jadi maafkan, dan terima kasih atas jamuan mewah ini, aku hendak permisi dulu, sahut Feilun. Kenapa buru-buru Taihab Selah Yang Loon? Maaf Kongcu, aku harus segera melanjutkan perjalanan, karena masih banyak tugas yang harus kukerjakan. H.M.H., sayang sekali Taihab, tapi baiklah, lain kali datanglah lagi kemari, Selah Yang Loya. Han Feilun tanpa menjawab segera meninggalkan rumah Yang Loya, dia berjalan sambil menikmarai keramaian kota, kadang ia berhenti menonton hiburan pertunjukan, silat, kemudian setelah bubar ia terus melangkah menuju gerbang timur, hatinya terkejut ketika keluar gerbang kota, seorang gadis cantik duduk sambil menggendong buntalan, perempuan itu adalah Yang Sian. Yang Siocia apa yang kamu lakukan di sini? tanya Feilun heran. Taihab bawalah aku dari sini, aku tidak ingin tinggal di rumah itu lagi, aku tidak tahan Taihab, kamu ini putri yang loya, bagaimana kamu bisa tidak tahan dalam rumahmu sendiri? itu bukan rumahku tapi neraka bagiku, aku hanya dianggap tidak berguna, dan aku juga tidak dikehendaki di sana. tidak mungkin Yang Siocia, mana ada orang tua tidak menghendaki anaknya. Uuu, 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 Taihab tidak percaya padaku, sejak kecil aku hanya dimaki dan dianggap tidak berguna, aku bukan anak kandung suami ibuku. Jadi Ayah Siocia di mana tanya Feilun? Aku anak adik dari Yang Loya, sebulan yang lalu baru aku ketahui bahwa ayahku mati karena ulah dari Yang Zang yang menjadi pek-peku, bawalah aku Taihab, sahut Yang Sian. Mana boleh begitu Yang Siocia, perjalananku penuh bahaya dan bahkan sangat jauh, tidak apa Taihab, aku akan menjadi pelayanmu, bawalah aku dari sini Taihab, ah, kenapa harus aku Yang Siocia? tanya Feilun bingung. Maaf Taihab, hanya Taihab yang aku percaya, aku tidak tahu kenapa aku percaya, dan juga hanya Taihab yang katanya mudah mengalahkan patok yang kejam, jadi di bawah penjagaan Taihab aku yakin akan selamat dari siapapun di luar sana, sahut Yang Sian sambil menuju ke hutan belantara di depan gerbang kota. Ibumu tentu akan mencemaskanmu Siocia? Ah, ibuku sama saja, tidak menggubrisku karena telah mendapatkan semua keinginannya, kematian ayahku bagian dari rencana mereka sahut Yang Sian, Feilun terperangah. Jangan berburuk sangka pada ibu sendiri Siocia. Taihab, kalau bukan karena kenyataan bahwa ibuku terlibat juga, tidaklah aku ingin keluar dari sini, tolonglah aku Taihab, bawalah aku kemana saja, aku benar akan melayanimu. Aku tidak butuh pelayan dalam perjalananku ini Siocia, begini saja aku akan membawamu kembali ke rumah, dan aku akan peringatkan keluargamu untuk tidak mengani ayamu. Uh, 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 Taihab jangan tega padaku, selamatkanlah aku Taihab, aku tidak mau kembali ke rumah itu, uh, 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 pinta Yang Sian menangis pilu, tangisan yang dari tadi terisak kini meledak membuat Feilun jadi serba salah. Ba, baik, marilah ikuti aku, ujar Feilun, Yang Sian langsung berdiri dan berjalan mengikuti Feilun sambil mengusap air matanya, Feilun berjalan lambat mengikuti bagaimana Yang Sian berjalan, dan itu membuatnya kesal dan bingung, setengah hari mereka berjalan baru sampai ke dalam hutan, jika diikutkan kata hati Feilun hutan ini sudah sejak tadi pagi ditinggalkan, dan yang mengemaskan Yang Sian kelihatan sangat lelah, sehingga tidak dapat tidak Feilun harus istirahat karena merasa kasihan. Boleh aku tahu, apa cerita Yang Suo Chia dapatkan sehingga berlaku senekat ini? Sebulan yang lalu aku mendengar dua orang pelayan kami yang sudah bekerja dengan Yang Loya selama 20 tahun lebih, dalam obrolan keduanya aku mendengar bahwa ayahku diracun oleh ibu, saat itu aku berumur tujuh bulan dalam kandungan. Seberapa yakin kamu dengan cerita itu Suo Chia? Aku sangat yakin, karena dalam obrolan mereka, aku mendengar sebuah nama yang tiga hari kemudian aku tahu pemilik nama itu pembantu ayahku, dan pembantu itu saya cari untuk memastikannya, dan aku dapat menemukannya, pembantu itu membenarkan peristiwa tersebut, bahkan menceritakan sebagian besar perselingkuhan ibuku dengan kakak iparnya, Sahut Yang Sian. Siang memiliki dua putra, yang sulung bernama Yang Zhang, dan yang bungsu bernama Yang Zen, selisih umur kedua saudara ini 10 tahun, ibu Siang meninggal saat melahirkan Yang Zen, saat umur Yang Zen berumur 15 tahun, ayah dua bersaudara ini meninggal dunia, seluruh warisan dibagi dua oleh Siang, karena umur Yang Zen masih muda, maka bagian Yang Zen dikelola oleh abangnya Yang Zhang. Yang Zhang dalam mengelola warisak besar dari ayahnya terampil dan cekatan, usaha-usaha Siang berkembang pesat, tanah yang luas diproduktifkan oleh Yang Zhang, dari tanah yang yang digarap menjadi sawah dan ladang gandum sampai tanah yang berupa properti bangunan yang disewakan, Yang Zhang dengan modal yang besar membuka usaha perdagangan dengan berbagai aneka macam dagangan, seperti perdagangan beras, kain dan perdagangan permata serta barang antik. Saat umur Yang Zen 22 tahun, Yang Zen mulai ikut mengelola bisnis yang dirancang oleh abangnya, karena merasa harta yang dimiliki adalah hasil usahanya, keikut serataan Yang Zen menjadi duri bagi Yang Zhang, setahun keikut serataan Yang Zen, Yang Zen menikah dengan seorang perempau cantik bernama Paulian, setahun kemudian Yang Zen dikarunia seorang putri Yang Sian. Sejak kedatangan Paulian ke rumah Siang, Yang Zhang yang sudah punya istri dan empat selir, masih melirik istri adiknya yang sangat cantik, beberapa bulan Yang Zhang dapat menahan hasratnya, terlebih melihat Paulian yang hamil muda, wajah Paulian yang memang mempesona, daya tariknya semakin kuat. Zhang Te, pergilah ke desa Linuen, warga desa penggarap sawah dan ladang kita di sana, banyak yang menunggak, jadi kamu urus sampai tuntas ujar Yang Zhang. Baiklah Zhang Ke, besok aku akan ke desa Linuen, sahut Yang Zen. Dua hari setelah Yang Zen berangkat, Yang Zhang suatu malam mendatangi kamar Paulian yang sedang tertidur nyanyak, perutnya Yang hamil empat bulan sudah kelihatan, pesona Paulian yang hamil membuat Yang Zhang yang mengendap-endap itu makin tidak terkendali, dengan tangan gemetar Yang Zhang merabah-rabah tubuh Paulian, dengan nafas memburu karena desakan birahi, Yang Zhang melumat bibir Paulian yang lunak dan lembut, Paulia terbangun, namun dengan sigap Yang Zhang menutup mulut Paulian. Jangan berteriak sayang, aku sangat menyukaimu, jangan buat aku bertindak kejam hingga membunuhmu ancam Yang Zhang, mendengar ancaman itu Paulian takut, dia terpaksa diam saja membiarkan kakak iparnya menggeranyangi tubuhnya, bahkan ketika pakaiannya dilepas, Paulian hendak berontak, namun Yang Zhang kembali mengancamnya sambil hendak menjekitnya, Paulian akhirnya pasrah disetubui Yang Zhang. Menjelang pagi Yang Zhang keluar dari kamar Paulian, Kaobo pembatunya yang bekerja di bagian dapur memergoki Yang Zhang, kali pertama Kaobo belum curiga apa-apa, malam kedua Yang Zhang datang lagi ke kamar Paulian. Zhang Tua Ko kenapa datang lagi? Tanya Paulian cemas. Aku tidak tahan berpisah darimu walaupun semalam, Lian Moi, sahut Yang Zhang penuh desakan hasrat, dengan lembut ia mendorong tubuh Paulian hingga terbaring. Aku ini istri adikmu, mana boleh begini bantah Paulian. Aku tidak peduli, kamu harus mendampingi kulian Moi, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu, sahut Yang Zhang sambil menciumi wajah dan meremas Paulian. Zhang Tua Ko, sekali ini saja lagi, ingat aku ini istri adikmu, ujar Paulian, Yang Zhang merasakan nikmat luar biasa, karena malam itu Paulian sedikit banyaknya menikmati hubungan itu, hal ini dirasakan Yang Zhang dari desahan dan gelinjang tubuh Paulian, menjelang pagi Yang Zhang keluar lagi, dan kepergok Kaobo untuk kedua kaliannya, Kaobo jadi curiga. Malam ketiga Yang Zhang masuk lagi, Paulian terkejut, karena saat datang Yang Zhang langsung memeluk Paulian. Lian Muei sayang, aku sungguh sangat mencintaimu, aku tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, keluh Yang Zhang, perlakuan itu membuat hangat hati Paulian, namun dia diam saja. Lian Muei ku sayang, semua ini adalah hartaku, karena aku yang merintisnya, Zhang tidak punya apa-apa, kamu akan kulimpahi harta melimpah jika kamu mau mendampingiku. Lalu bagaimana dengan adikmu, jika aku harus mendampingimu. Aku akan pikirkan hal itu, tapi kamu bersediakan mendampingiku, tanya Yang Zhang, Paulian mengangguk lembut, Yang Zhang merasa senang, lalu menumpahkan hasratnya, dan malam itu kemesuman itu bersambut gayut, panas dan membara. Yang Zhang sekali lagi keluar kamar menjelang pagi dan disaksikan oleh Kaobo, sejak itu Kaobo yakin, bahwa istri majikannya menjalin hubungan dengan Yang Zhang. Dua hari kemudian Yang Zhang pulang, keadaan pun senyap, namun sebulan kemudian, Yang Zhang tidak tahan lagi karena rindu dan birahi, lalu ia menyuruh adiknya untuk keluar kota lagi, dengan polos Yang Zhang menaati abangnya, selama dua minggu Yang Zhang meninggalkan rumah, selama itu juga perhelatan dirahi antara ipar itu berlansung. Saat usia kandungan Paulian tujuh bulan, yang sama dengan Zhang kembali dari luar kota, kedua orang mesum itu sudah membuat rencana jahat, saat kembali Yang Zhang tertimpa hujan dan membuatnya demam selama tiga hari, dan keadaan itu dimanfaatkan oleh Paulian untuk mencekoki suaminya dengan racun, dia tidak menyadari bahwa tiga pembantu dan salah satunya adalah Kaobo melihat perbuatan itu, akhirnya Yang Zhang meninggal dunia setelah demam tiga hari, anggapan seluruh keluarga selain dari tiga pembantu bahwa kematian Yang Zhang adalah sesuatu yang wajar. Setelah Yang Zhang lahir, Yang Zhang menjadikan Paulian jadi selir tercinta, karena Kaobo adalah pembantu Yang Zhang untuk mengurus istrinya, maka Kaobo diberhentikan, perlakuan lebih Yang Zhang. Pada Paulian membuat istrinya iri, namun karena Yang Zhang sangat memperhatikan selirnya ini, awal-awal istrinya sudah diancam akan dikeluarkan dari rumah, sehingga keadaan berjalan normal, walaupun ada konflik, namun itu hanya disimpan dalam hati, dan ironisnya kedua anaknya tidak menerima ibu mereka diperlakukan tidak adil melampiaskan kegemasan mereka pada Yang Zhang. Sejak umur tujuh tahun, Yang Zhang sudah diperlakukan laksana buddha ul abang-abangnya. Demikianlah hingga berumur delapan belas tahun, kecantikan Yang Zhang makin matang dan penuh pesona luar biasa, wajah Yang Zhang seiras dengan ibunya yang cantik, perbudakan abangnya berubah arah, dari caci maki sampai tamparan, ke arah pelecehan seksual, dan dua bulan sebelum kedatangan Fe Ilun, Yang Sian sedang mengerjakan pekerjaan di dapur. Sian antarkan makanan ke kamarku perintah Yang Emou, Yang Sian segera menyiapkan makanan dan dibantu oleh kedua pembantu lama mereka, Yang Sian mengantarkan makanan ke kamar Yang Emou, baru saja Yang Sian meletakkan makanan, Yang Zhang menarik Yang Sian keranjang. Yang Sian menjerit minta tolong, Yang Zhang berusaha menutup mulut Yang Sian, namun ternyata kekuatan Yang Sian untuk mempertahankan kehormatannya tidak terduga oleh Yang Emou, selengah kangan Yang Emou ditendang oleh Yang Sian, ketika Yang Zhang merintih merasakan nyeri dan tubuhnya terlipat, Yang Sian melarikan diri kerah pintu keluar, dan terus lari ke dapur, dua pembantu yang selalu dekat dengannya, menghiburnya dengan rasa kasihan, keduanya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Sian kembali ke kamarnya dan mengunci dari dalam, seharian ia berkurung di kamarnya, saat senja ia hendak mandi, lalu ia keluar kamar, dengan rasa wazwazia menuju dapur, dan saat itu ia mendengar dua pembantu berbisik-bisik masalah dirinya, ungkapan kasihan terdengar dari pembicaraan itu. Sudah, nanti ada yang dengar, kita akan dipecat seperti kawobo, sahut temannya eh kawoko apa masih tinggal di kota ini. Masih, tiga bulan yang lalu saya ketemu di pasar, tapi kami tidak bicara. Ujar rekannya. Tiga hari kemudian Yang Sian pergi ke pasar dengan harapan bertemu dengan kawobo, hari pertama Yang Sian hanya berdiri jalan masuk ke dalam pajak sayur dan ikan, dia bertanya tentang kawobo yang bekerja 20 tahun di rumah hartawan yang, hari pertama ia tidak mendapatkan hasil, dan hari kedua, seorang wanita paruh bayar lewat. Bu, maaf aku ingin bertanya, dia manakah rumah kawobo yang 20 tahun yang lalu bekerja di rumah Yang? Kamu siap nak? Tanya ibu itu. Saya Yang Sian, mendengar nama itu, wanita itu langsung menarik Yang Sian ke belakang sebuah bangunan, matanya berkaca-kaca. Sian Ji, ah, anakku kamu sudah besar seru kawobo dengan hati sendu, apakah ibu kawobo tanya Yang Sian? Benar Sian Ji, aku adalah kawobo, bagaimana kabarmu nak? Kenapa engkau mencariku ibu? Ceritakanlah padaku siapa sebenarnya aku, apa hubunganku dengan keluarga yang kenapa kamu tanyakan itu nak kamu adalah Sian? Tapi aku mendengar cerita lain, bahwa aku bukan anak ayahku sekarang. H.M.H., marilah kita ke rumah Sian Ji, ujar kawobo, lalu keduanya pergi ke rumah kawobo, sesampai di rumah berceritalah kawobo pada Yang Sian dengan panjang lebar, hati Yang Sian hancur mendengar cerita itu, ibunya tidak pernah menggubrisnya, kakaknya mau melecehkannya, rumah itu menjadi momok menkutkan bagi Yang Sian. Sebulan kemudian Yang Sian mengunci diri di kamarnya, sejak itu ia sangat hati-hati di dalam rumah, suatu malam yang Lun pulang dari mengurus usaha, berkebetulan Yang Sian lewat keluar dapur hendak menuju kamarnya, hatinya cemas ketika kakaknya datang mendekatinya. Kamu hendak tidur Sian benar Lun ko, jawab Yang Sian. Sebelum kamu tidur ambilkan dulu air minum untukku, perintah Yang Lun ada pekbo di dapur, minta saja padanya. Eh, kamu berani membangkang ya? Aku bukan pembantu di sini sahut Yang Sian tegas. Plak, sebuah tamparan menghatam mukanya, dengan muka merah Yang Sian lari menuju kamarnya. Yang Lun mengejarnya, dan untungnya istri Yang Lun muncul ada apa? Lung kok tanda tanya-tanya istrinya. Sial, disuruh minta ambilkan air saja tidak mau, sudah aku capek mau istirahat. Gerutu Yang Lun menutupi ketek kejutan di pergoki istrinya. Yang Sian selamat dari incaran Yang Lun, Yang Sian makin sedih dan sakit hati berada dalam rumah itu, tidak ada tempat dia minta bantu, ibunya asik berdandan saja, tidak pernah ia lala lama berbicara dengan ibunya, ketemunya hanya di mejamakan, akhirnya ketika Fe Ilun muncul Yang katanya sakti dan mampu merobohkan seorang kosin seperti Pak Tok, keberaniannya muncul Lu untuk mengambil keputusan meninggalkan kota Sinyang, terlebih ketika ia mendengar tawaran Yang Zhang yang tegas ditolak, dia sudah hendak meninggalkan ruangan makan untuk menjalankan rencananya, Tep tidak ada alasan, dan untung Yang Zhang menjadikan dia tawaran bagi Fe Ilun, dan itu saat tepat untuk meninggalkan ruangan makan. Karena dah akan dianggap malu dan jengah. Di kamar dia menyiapkan empat setel bajunya, dia seorang siocya yang tidak punya barang perhiasan, lalu diam-diam dia diam-diam keluar dari rumah dan berlari mengejar Fe Ilun, dan ia dapatkan masih menonton hiburan silat, karena sepertinya Fe Ilun akan keluar dari gerbang timur, maka ia duluan keluar dan duduk menunggu di bawah sebatang pohon. Fe Ilun dan Yang Zhang melanjutkan perjalanan, Fe Ilun bingung mau berbuat apa, jika begini terus pasti mereka akan bermalam di hutan, tidak tega rasanya membiarkan nona ini akan melewatkan malam yang dingin di tengah hutan, jika dia mau cepat terpaksa dia harus menggendong Yang Sian yang baru dikenalnya, menolaknya kembali, ia sudah mengiakan. Fe Ilun berhenti dan menatap Yang Sian ada apa, tai hap kenapa kita berhenti? Yang siocya, apakah jika aku menggendongmu akan berlaku tidak sopan? Apa maksud tai hap? Jika perjalanan kita seperti ini, kita akan melewatkan malam di hutan, dan itu tentu amat menyiksamu, tapi jika kamu aku gendong, kita akan bisa melewatkan malam di perumahan penduduk desa yang kita lewati. Tai hap, maafkanlah aku yang telah merepotkanmu seperti ini, tapi aku ini tidak berdaya, aku hanya melihat kesempatan, dan tidak berpikir tentang kesulitan tai hap, sahut yang sian, dia sesuguhkan, karena geram dengan dirinya yang lemah. Kenapa siocya mengangis dan tidak menjawab pertanyaanku? Tai hap, aku merasakan kesulitanmu, betapa aku jadi beban yang rumit bagimu, sahut yang lian berwarai. Air mata, semakin tidak tahan Feilun melihat metu yang menghibah itu, betapa kasihannya gadis ini, kemudian tanpa pikir panjang. Yang siocya bersiaplah aku akan menggendongmu, ujar Feilun, yang sian memejamkan metu sambil menunduk dan menyiapkan dirinya untuk menghadapi hal yang membuat malu dirinya dan diri penolongnya, tubuhnya terasa diraih lengan yang kekar, bahu dan kepalanya menempel di dada yang bidang dan hangat, lalu tubuhnya terasa terbang. Lama ia rasakan memang dia terbang, dia tidak merasakan gerak langkah Feilun. Apakah aku terbang? pikirnya, lalu dia membuka matanya, nampak rerimbunan hutan bergerak cepat, bahkan rerimbunan itu hanya warna hijau yang menyatu laksana garis pelangi hijau, yang sian melebarkan matanya, tetap saja yang dilihatnya garis hijau yang besar, lalu dia tetap ke atas dan dagu dan pipi penolongnya sangat jelas, lalu dia kembali menatap garis hijau yang bergerak itu, hatinya yang tadi malu berubah jadi takjub, akhirnya ia malu sendiri menatap lekat wajah tampan cuan penolongnya, lalu yang sian kembali memejamkan matanya, menikmati kenyamanan tiadat cara, kehangatan yang menenangkan jiwa. Yang sian terlelap dalam tidur, Feilun berhenti di pintu gerbang desa Changbun, desa ketiga yang hendak dilaluinya, dua desa sebelumnya, ia tetap melintasi hutan dan tidak masuk ke desa, Feilun menatap wajah cantik yang demikian nyamannya dalam tidur, tidak ingin rasanya Feilun membangunkannya, namun mereka akan memasuki desa, dan tentunya akan jadi bahan perhatian orang jika ia menggendong terus. Yang syociya, yang syociya, gugah suara Feilun. Yang sian membuka matanya, dia melihat bintang bertabur di angkasa, aduh taihab ternyata sudah malam. Benar syociya, kita akan masuk desa, sahut Feilun sambil menurunkan yang sian, yang sian tiba-tiba duduk dan menangis. Eehah, kenapa kamu menangis lagi syociya? Maafkan aku taihab, sungguh tidak ku sangka bahwa sikapku yang memiksa ikut taihab, menjadi beban seperti ini, sahutnya sambil terisak. Sudahlah, tidak perlu syociya memikirkannya lagi, sekarang berdirilah dan mari kita masuk ke dalam desa, ujar Feilun, lalu yang sian yang masih sedu sedan menghapus air matanya. Feilun melewati sebuah rumah yang agak besar, dan berkebetulan si pemilik rumah sedang duduk di selasa rumah. Lopek kami ini kemalaman, adakah di sini tempat orang kelana menumpang? Tidak ada anak kalian ini dari mana? Kami dari kota Sinyang Lopek, tolonglah nona ini supaya dapat bermalam dalam rumah Lopek, saya cukup di selasa rumah Lopek, ujar Feilun. Oha, baiklah masuklah nak, ujar si pemilik rumah. Nama saya Han Feilun Lopek dan ini yang sian, ujar Feilun memperkenalkan diri. Panggil aku Sim Lopek, sahut lelaki berumur 50 tahun itu, istrinya yang sedang di kamar keluar. Siapa tamu kita? Wongkotanya istrinya. Dua orang muda yang kemalaman di jalan Caemoy? Oha, duduklah aku akan ambilkan air minum, ujar Sim Hujin, pergi ke dapur, lalu datang dengan menghidangkan sepoci teh hangat. Mari diminum Lunji ajak Sim Lopek. Terima kasih Lopek, sahut Feilun sambil mengangkat cangkir dan menyeruputnya pelan. Yang sian juga minum, alangkah lega dan puasnya ia setelah minum. Pagi-pagi sekali kami akan melanjutkan perjalanan Sim Lopek, baik, baik tidak mengapa Lunji, sahut Sim Lopek. Kamar kosong hanya ada satu Lunji, selah Sim Hujin. Itu sudah lebih dari cukup pekbo, karena hanya yang syociah yang akan memakainya, saya bisa tidur di sini saja, sahut Feilun. Kalian ini saudara atau tuan dengan majikan tanya Sim Lopek, pertanyaan tidak terduga itu membuat hati keduanya terkejut. Oh, kami bukan saudara dan juga bukan tuan dan majikan, hanya yang syociah saya dapatkan sedang kesusahan di tengah jalan, jadi saya hanya membantunya, sahut Feilun, Sim Lopek dan istrinya Manggut-Manggut. Baiklah malam juga semakin larut, bawalah yang syociah ke kamar Chai Muesela Sim Lopek, lalu yang sian pun dibawa Sim Hujin ke kamar, yang sian tidak bisa tidur karena ia baru saja bangun, pikirannya dipenuhi bayangan wajah Hon Feilun, sekuat apapun ia mencoba menghilangkan bayangan itu, tetap saja wajah itu muncul dalam benaknya. Pagi-pagi sekali, dan hari masih gelap Hon Feilun bangun, saat mendengar suara pintu berderit, yang sian keluar dari kamarnya. Kamu sudah bangun syociahnya? Banyakkah tidur Musapa Feilun sambil mengangkat punggungnya dari sandaran kursi? Sudah, aku tidak bisa tidur, Taihab, karena aku sudah tidur saat Taihab gendong, sahut yang sian menunduk, mukanya terasa panas karena bersemu malu. Tiba-tiba pintu kamar Sim Lopek terbuka, Sim Hujin keluar. Ternyata kalian sudah bangun. Benar Pekbo, dan kami hendak melanjutkan perjalanan, sahut Feilun. Tapi masih gelap Lun Ji, minumlah dulu, setelah matahari terbit barulah kalian pergi. Tidak usah repot-repot Pekbo, kami sangat berterima kasih telam ditampung bermalam di rumah ini. Tidak repot Lun Ji, jangan kalian pergi dulu sebelum minum Ujar Sim Hujin mendengar nada tegas itu, tidak enak rasa Feilun untuk menolak, Sim Hujin pergi ke dapur, lalu Yang Sian segera mengikutinya. Pekbo aku ingin membantu di dapur Ujar Yang Sian. Baiklah, dan mari kita cuci muka dulu, sahut Sim Hujin sambil senyum, Feilun keluar dan duduk di teras rumah, baru saja ia duduk, Yang Sian dedeng. Han Pai Hap di belakang ada air untuk cuci muka, Ujar Yang Sian. Or ya aku akan segera ke belakang, sahut Feilun sambil bangkit dari kursi dan menuju ke belakang rumah. Setelah cuci muka Feilun kembali ke teras dan duduk, angin kalap pagi itu berhembus sejuk, dan Sim Lopek keluar, sambil melap mukanya dengan kain. Bagaimana tidur Mulun Ji, nyonyakkah? Tidurku nyonyak Lopek, dan sangat puas, jawab Feilun sambil senyum, sementara Sim Lopek dan Feilun mengobrol di teras rumah, di dapur Sim Hujin yang banyak celoteh mengobrol dengan Yang Sian. Sian Ji kamu mau keman sehingga berjalan sendirian dan ditemui Lun Ji tanya Sim Hujin sambil membesarkan api dalam tungku, Yang Sian yang sedang mencuci piring dan mangkuk terdiam sejenak. Aku sebenarnya memakasah ikut dengan Hon Tai Hab, aku melarikan diri dari rumah dan menantinya di luar gerbang kota. Kenapa kamu melarikan diri dari rumah Sian Ji? Aku teraniaya di dalam rumah Spokbo, dan saat aku melihat Hon Tai Hab berkunjung ke rumah, aku merasa inilah kesempatanku untuk lari dari neraka yang kualami di rumah itu. Lalu kalian mau kemana tanya Sim Hujin? Saya akan ikut kemana saja Hon Tai Hab pergi, Sahut Yang Sian menunduk malu kamu kenal betul tidak dengan Lun Ji? Tidak, dia hanya seorang pengelana yang berkebetulan menyelamatkan kakak tiriku, lalu bagaimana kamu bisa percaya padanya, kalau hari itu kalian bertemu? Aku tidak tahu Pekbo, yang jelas setelah aku melihat Hon Tai Hab aku sangat percaya padanya, kedatangannya ke rumah seolah-olah dewa penolong untukku. Sudah berapa hari kalian jalan bersama baru semalam Pekbo, jawab Yang Sian. Hah, baru semalam dari sinyang ke sini Sela Sim Hujin terkejut benar Pekbo, kenapa Pekbo terkejut? Ah, bagaimana bisa, walau naik koda dari sini ke sinyang makan waktu dua hari, oh, benarkah Pekbo Sela Yang Sian juga terperangah? Dia memang pendekar luar biasa kalau begitu, Ujar Sim Hujin memang Hon Tai Hab orang sakti Pekbo, sahut Yang Sian sudah selesai kamu seduh tehnya. Sudah Pekbo. Kalau Begutu cepatlah hantar ke depan Ujar Sim Hujin, Yang Sian segera membawa teh hangat dan menghidangkannya di depan Sim Lopek dan Feilun. Mari kita minum lunji Ujar Sim Lopek, keduanya pun menyeruput teh hangat, dan matahari pun mulai terbit, dan para warga sudah ada yang melintas untuk pergi ke sawah. Belum berangkat Sim Lopekos apa seorang warga sambil senyum sebentar Kuite, sahut Sim Lopek, kemudian Feilun dan Yang Sian pamit. Terima kasih banyak Lopek, Pekbo yang telah menampung kami dan juga kehangatan sambutan dari Lopek dan Pekbo, Ujar Feilun. Ah, tidak mengapa lunji, hati-hatilah di jalan sahut Sim Lopek, lalu Feilun dan Yang Sian meninggalkan desa Changbun. Yang Syochia, sepertinya aku akan kembali menggendongmu Ujar Feilun, entah mengapa hatinya hangat setelah mengucapkannya. Tidak capekah Taihapah, aku benar-benar telah membebani Taihap tanya Yang Sian. Tidak, aku tidak merasa capek, sahut Feilun, Yang Sian tertunduk diam, sikap itu seperti isyarat bagi Feilun, lalu dia pun meraih tubuh Yang Sian, dan berlari cepat, kembali pengalaman kemarin terulang, dan Yang Sian merasa semakin nyaman, sehingga tidak sadar ia memeluk punggung Feilun, rasa hangat menjalar ke seluruh tubuh Feilun, rasa terkejutnya malah menambah tekanan pada ginkangnya, sehingga larinya semakin cepat, kembali Yang Sian tertidur pulas, Feilun melirik wajah cantik nan polos yang menempel di dadanya, cuping hidung yang indah, bibir yang ranum, bulu mati yang lentik, lekuk pipi yang bagus dan indah, hati Feilun bergetar. Gadis yang amat cantik, pikirnya, Feilun terkejut dan menepis penilaian itu, dan berusaha fokus pada langkahnya. Hari sudah malam namun Feilun belum mendapatkan desa untuk singgah, yang ada hanya hutan dan lembah serta bebukitan yang sambung-menyambung, Feilun terus berlari sementara Yang Sian sudah bangun, yang dilihatnya hanya kegelapan menandakan hari sudah malam, namun Feilun masih berlari, perut Yang Sian berkeruyok. Apakah kamu lapar Sian Moe? Tanya Feilun lembut. Mendengar panggilan itu membuat hati Yang Sian berdegup kencang, bunga cinta yang sudah berakar dalam hatinya sejak singgah di rumah Simlopek. Merekah indah, bibirnya tersenyum dan tangannya makin nerat memeluk punggung Feilun. Aku tidak lapar Lunko, sahutnya mesra dan menekan pipinya semakin kuat pada dada Feilun. Han Feilun terkejut mendengar suara yang begitu lembut dan semakin eratnya pelukan pada punggungnya, suara dan sikap Yang Sian membuat hati Feilun merasa nikmat, dia terus berlari bahkan tidak sadar bahwa malam akan berganti pagi, saat matahari terbit, Feilun berhenti di sebuah lembah dekat sebuah sungai, sehari semalam ternyata ia berlari sambil menggendong Yang Sian, dia tidak tahu bagaimana rasa perut yang hanya diisi teh hangat, bisa tahan dan dia mampu berlari sehari semalam. Duduklah sebentar Sian Moe ujar Feilun sambil menurunkan Yang Sian, lalu ia mengambil sebutir batu dan melempar seekor kelinci yang berkebetulan melintas di hadapannya, dengan telak kepala kelinci dihantam batu sebesar ibu jari itu, kelinci itu emruk, Feilun mengambil dan menyembelihnya dengan sembilu, lalu mengulitinya dengan bersih di tepi sungai, setelah itu Feilun membuat api dengan kekuatan Sian Kangnya, api menyambar pada tumpukan ranting. Lungko istirahatlah, biarkan aku akan membakarnya, selah Yang Sian dengan tatapan lembut dan senyuman yang aduhai, Feilun mengangguk, lalu ia duduk dan bersandar di sebuah pohon, sebentar saja ia olas teridur. Yang Sian membolak balik daging kelinci, matanya tidak lekang memandangi wajah Feilun yang tertidur pulas, setelah daging bakar matang, Yang Sian meletakkannya di sehelai daun, perutnya sudah terasa nyari karena rasa lapar, namun dia tidak mau memakan sebelum Feilun bangun, dan untuk membangunkan Feilun hatinya tidak tega, ia tahu betapa sehari semalam Feilun berlari sambil menggendongnya, daging bakar itu ditutupinya dengan sehelai daun, kemudian ia duduk sambil menatap wajah tampan yang pulas itu, Yang Sian lalu membuka pakaiannya dan segera turun ke dalam air, dengan buru-buru ia menggosok tubuhnya yang putih mulus, sambil sesekali menatap Feilun yang sedang tidur, sejuknya air sungai membuat tubuhnya terasa segar, namun lemas karena rasa lapar yang mendranya. Setelah puas mandi, Yang Sian segera mengganti bajunya dengan yang bersih, saat dia menegeringkan rambutnya yang basah, Feilun bangun, matahari sudah naik tinggi, Feilun menggeliat dan matanya menangkap daging bakar yang ditutup sehelai daun. Dagingnya sudah matang rupanya, apakah kamu sudah makan Sian Moe Hujar Feilun sambil mengangkat daun, dan ternyata daging bakar itu masih utuh dan sedikit hangat. Sudah Lunko, mari kita makan sahut yang Sian kamu belum makan Sian Moe. Belum Lunko, bagaimana aku bisa makan kalau tidak bersamamu? Sejak semalam kamu sudah lapar Sian Moe, kamu harusnya sudah makan dan menyisakan untukku, ujar Feilun dengan nada sesal. Lunko, aku memang sangat lapar, tapi kamu lebih lapar lagi, aku tidak sanggup Lunko mendahuluimu, sahut Yang Sian, sambil merobek paha ayam dan menyerahkannya pada Feilun. Makanlah Koko Ujari Yang Sian lembut dengan tatapan mesra, Feilun menerima daging yang diberikan Yang Sian, dan memakannya, Yang Hui juga mengambil bagiannya dan memakannya dengan lahap. Keduanya makan dengan lahap, Yang Hui memilihkan daging untuk dimakan Feilun, hati keduanya berbunga-bunga melahap daging bakar, meti mereka kadang bertatapan seiring senyum pengertian dan sayang, setelah kenyang Feilun bangkit dan mendekati sungai, lalu dia minum sepuasnya, Yang Sian juga melakukan hal yang sama. Koko Mandilah, aku akan siapkan bajumu, disik Yang Sian, Inak Sian duduk sambil membelakangi sungai sambil membuka buntalan Feilun, Feilun segera membuka baju dan masuk ke dalam sungai, badannya terasa segar, Feilun mandi sepuas-puasnya. Sian moi taruhlah bajuku di pinggir ujar Feilun. Apakah aku biasa berbalik lun kotanya Yang Sian, pipinya berubah merah dan terasa panas. Eh ah, bagaimana ya, setelah Feilun kikuk dan merasa malu, mendengar suara bernada kikuk itu semakin membuat Yang Sian bersemu malau, lalu ia mundur sambil tetap membelakangi sungai, matanya dipejamkan, namun degupan jantungnya makin bertalu-talu. Sudah sampai di situ saja aku sudah dapat menjangkau, ujar Feilun, lalu Yang Sian mengulurkan baju Feilun, setelah baju itu diterima Feilun, Yang Sian kembali bergeser ke depan. Han Feilun segera memakai bajunya sambil menatap mesra punggung Yang Sian yang mebelakanginya aku sudah memakai baju Sian moi, ujar Feilun. Yang Sian berdiri dan berbalik, mukanya senyum dan tertunduk, lalu ia memungut baju Feilun yang kotor dan kemudian mencucinya bersama bajunya yang kotor. Kita harus mengeringkan baju ini koko, baru melanjutkan perjalanan, ujar Yang Sian. Ya, nanti kita jemur baju itu di lembah itu, di sini mataharinya redup karena lebatnya hutan, sahut Feilun, setelah Yang Sian selesai mencici baju mereka berjalan ke arah lembah, dan sebuah batu besar baju itu dijemut Yang Sian. Keduanya duduk di bawah sebuah pokok rayu, suara hembusan angin berhembus sepoi-sepoi. Lungko bagaimanakah perasaanmu tanya Yang Hui lembut? H.M.H., aku merasa senang Sian Mui, kamu bagaimana? Sejak aku ikut denganmu koko, aku sudah senang dan bahagia koko. Sian Mui aku akan membawamu ke Kaifeng bertemu dengan ibu dan Kongkong. Aku akan ikut kemana saja koko, aku sudah merasa bahwa aku ini milikmu, aku merasa nyaman dan aman bersamamu koko. H.M.H., aku merasa sayang padamu Sian Mui, aku mungkin telah jatuh cinta padamu. Sahut Fe Ilun menatap metu bening yang Sian dengan mesra, tiba-tiba metu itu terpejam, dan sebuti rair metu keluar dan jatuh ke pipinya yang memerah. Lungko ah, aku sangat bahagia mendengarnya Lungko, cinta yang ku rasakan sejak di pintu gerbak kota Sian yang makin menggelora, bahagia ini tidak terperikoko, desah Yang Sian, Fe Ilun meraih jemari Yang Sian dan meremasnya lembut, lalu menarik Yang Hui hingga jatuh pada pelukannya sambil ia membaringkan tubuh, menggeletar tubuh Yang Sian, hatinya berdegup kencang, tubuhnya menggigil ketika pipinya dicium Fe Ilun, Yang Sian yang berada di atas membalas mencium metu Fe Ilun dengan mesra, ciuman itu makin melebar hingga mereka saling melumat, nikmatnya luar biasa, pendar birahi memercik, ciuman itu makin panas seiring pelukan gemas. Keduanya berhenti dengan nafas memburu, Yang Sian dengan senyum bahagia membenamkan wajahnya di leher Fe Ilun. Keduanya hening menikmati pendar cinta dalam posisi yang saling berpelukan, cinta mereka lebih kuat ketimbang hentakan birahi yang sempat muncul, kepuasan mereka dapatkan dalam ciuman-ciuman yang tadi mereka lakukan, rasa bahagia membenamkan diri mereka dalam kenikmatan rasa cinta, tidak terasa karena nyaman mereka tertidur dalam hangatnya pelukan. Saat hari sudah siang Fe Ilun bangun, Sian Mwes runya lembut sambil mencium kening Yang Sian, Yang Sian terbangun dan bangkit sudah siang koko, ujar Yang Sian. Benar kita harus melanjutkan perjalanan, sahut Fe Ilun, Yang Hui segera berdiri dan mengambil baju mereka yang sudah kering, Yang Sian melipat baju dan memasukkannya ke dalam buntalan, Yang Sian menyatukan buntalannya dengan buntalan pakaian Fe Ilun. Kita berangkat koko, Ujar Yang Sian. Hei, hai, 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 Yang Sian terkejut dan tertawa bahagia karena Fe Ilun telah menyambarnya dan berlari dengan cepat. Enakah menggendong koko-koko ya? Sangat enak Sian Mwes. Tapi aku yang merasa paling enak, bahkan sangat bahagia, aku sangat dimanja kalau terus begini, hihi, hihi. Aku juga bahagia kalau kamu merasa bahagia Sian Mwes. Sahut Fe Ilun Mesra. Yang Sian mengeratkan pelukannya pada punggung kekasihnya, rasa nyaman dan aman meliputi seluruh relung batinnya. Sesampai di kota Hehat, Fe Ilun dan Yang Sian istirahat di sebuah likuan. Ketika mereka masuk dan duduk di sebuah meja, seorang leh, laki paruh baya yang tampan selalu menatap wajah Yang Sian, sekali Yang Sain beraduk pandang, lelaki itu langsung senyum dan mengedipkan matanya, Yang Sian tertunduk dan merasa tidak senang, karena Yang Sian tidak lagi mau menatapnya, lelaki itu nekat bangkit dan mendekati meja Yang Sian. Hehehe, nona cantik, sungguh pesonamu bagai besi semberani, membuat siapa saja yang memandang akan terpana dan terpukau, ujarnya merayu, dua orang tamu melihatnya heran, lelaki itu juga melirik kedua orang yang memandangnya, sambil tertawa ia bersyair. Bunga di taman semerbak mewangi, aromanya menggodesi kumbang jati, sastrawan datang mencium memuji, karena Ho Ajai Siu Chai sedang beraksi, tiada boleh orang iri. Lalu tangannya mengibas ke arah dua orang itu, dan dua buah senjata rahasi berbentuk bunga, yang terbuat dari besi meluncur pesat, dan tiba-tiba Ho Ajai Nol Siu Chai terkejut, karena dua senjata tahasianya tiba-tiba berhenti dan mengambang di awang, dua orang itu segera bangkit dan menghindar, dan para tamu yang sudah kenal sastrawan genit ini segera menyingkir. Ho Ajai Siu Chai melonggur memperhatikan senjata rahasianya, dengan penasaran ia menyentuh senjatanya, lalu dia berniat mencomolnya, namun ada kekuatan yang menahannya, sehingga dicomet dan ditarik bagaimanapun, senjata rahasia itu tidak bergerak. Ho Ajai Siu Chai menegerahkan tenaganya. Berak, tidak terkendali tubuhnya terbanting melambrak meja, karena tiba-tiba senjata yang menggantung itu dilepas tenaga yang memegangnya. Aduh, pinggangku keluhnya sambil meringis, dia melirik yang sian yang sedikit tersenyum menatapnya, Ho Ajai Siu Chai melirik orang-orang yang masih ada di ruangan, yang ada cuam lima meja yang berisi, yang satu mejanya, kemudian meja Feilun dan yang sian, yang ketiga meja seorang lelaki tua berumur 50 tahun, dan yang keempat meja dua orang lelaki paruh baya berumur 40 tahun, dan meja seorang wanita paruh baya yang cantik. Lelaki tua itu adalah posilat kegolongan tua aliran Hektu, dia adalah Haima Kui, dan wanita paruh baya itu adalah Lao Liok, dan dua lelaki berumur 40 tahun adalah K.H. Usan dan Ma Hang Sute dari Si Chiang Bujin dari Butong Pai. Keduanya di dunia persilatan dijuluki Butong Jiloheng, dua orang tua Butong, Bangsat siapa yang bermain-main dengan saya? Hah tanda tanya teriaknya sambil melihat orang-orang yang di dalam ruangan. Yang menyelamatkan kedua tamu tadi adalah Feilun yang menahan dua senjata rahasia itu dengan Sinkangnya yang tinggi, pengerahan Sinkang itu dilakukan Feilun dari sumpit yang ia pegang, sehingga tidak kentara, dan tidak ada yang menduga, dan ketika sumpitnya ia turunkan, Sinkang yang menahan kedua senjata itu kosong sehingga membuat Xiao Chai terbantung oleh tenaganya sendiri. Hai Ma Kui dan Lao Lyok saling berpandangan, sementara Butong Jiloheng menatap pada Xiao Chai yang berteriak. Eh Xiao Chai tampan kamu sendiri yang terjatuh kenapa marah-marah selah Lao Lyok jadi kamu yang mempermainkan saya? Heh, goblok kamu tadi mau berurusan dengan siapa bentak Lao Lyok, dibentak begitu Xiao Chai melihat ke arah yang Sian dan Feilun. Kamu kenapa pula negok kami si Chu apa kamu tadi mau berurusan dengan kami selah Feilun? Hehehe, kenapa Ho Ajai Xiao Chai bingung sendiri ada bunga depan metu kok nggak dicium selahai Ma Kui? Xiao Chai duduk kembali ke mejanya. Siapapun dari kalian yang telah mempermainkan saya harus mengakui bagaimana kalau tidak ada yang mengakui tanya Kaha Usan. Kalau tidak, aku akan menghajar kalian semua. Hahaha, hahaha, aneh sekali kamu Xiao Chai, sudah kebuahkan di pencundangi orang tanpa kamu duga, malah masih mengancam, itu namanya tidak tahu diri Xiao Chai sahut Mahong, muka Xiao Chai merah karena marah, lalu menerjang Mahong. Mahong berkelit dan membalas menyerang dengan tidak kalah berbahayanya, dua orang hampir sebaya itu saling serang dengan megerahkan jurus-jurus ampuh dan mematikan, serangan Mahong semakin lama semakin gencar mendesak Ho Ajai Xiao Chai, akhirnya pada jurus ke-70. Buk, berat, pukulan Mahong menghantam lambung Ho Ajai Xiao Chai, sehingga ia terpapar dan terbanting menimpa kursi sehingga hancur, Mahong kembali duduk, Ho Ajai Xiao Chai merayap dan meraih kursi untuk bangkit, lalu duduk dengan nafas memburu. Jadi bagaimana Xiao Chai apakah bunga yang mekar dan harum akan dibiarkan saja tanya Hai Ma Kui? Sudahlah, saat ini aku memang dipermalukan, sahut Xiao Chai geram hehehe, hehehe, mau tahu saran saya Ho Ajai Xiao Chai ujar Hai Ma Kui apa maksudmu kakek tua tanya Ho Ajai Xiao Chai? Supaya kamu jadi kumbang jati kamu harus lebih banyak belajar, bukankah begitu La Oliok? Jawab Hai Ma Kui sambil menatap dengan senyum pada La Oliok, seilun yang dari tadi mengenal wajah wanita itu, baru tahu bahwa perempuan ini adalah La Oliok. H.M.H., wajahnya Xiao Chai memang tampan Hai Ma Kui, 3-1 minggu tentu bisa jadi teman yang memuaskan. Sayang sekali jika ada seorang ibu sedemikian tidak bermalunya menunjukkan karakter mesumnya di depan orang banyak. Hihi, hihi, pemuda tampan, dari tadi aku gemas amat melihatmu, jika malu maka tidak dapat yang dimau, untuk apa hidup seperti itu? Jika malu sudah hilang, maka kereh hidup akan seperti binatang, selaka hausan. Pandangan setiap orang berbeda-beda, lalu kenapa saudara sesumbar menjela, selahai mau kui. Jika orang tua yang sudah bau tanah tidak peduli, pantaslah generasi tidak tahu diri, berbuat semaunya tanpa dipikiri, orang lain dizalimi, diri tidak sadar sebentar lagi mau mati, selahai ilun. Hehehe, hahaha, anak muda selagi hidup untuk apa menahan diri, sebab kalau sudah mati Anda akan menyesali, karena kepuasan tidak pernah dijalani, sahut haima kui. Orang tua apakah nafsu akan mengenal puas? Faktanya nafsu laksana meminum laut yang luas, semakin diminum lidah kesat tenggorokan diperas, ini namanya menjebak diri pada hal yang tidak pantas. Hahaha, hehehe, anak muda kamu pandai berdebat, tapi sayang semua pengertian hanya dosa dan pahala yang mengikat, dan itu hanya sebuah kalimat. Orang tua dosa dan pahala berkutat dalam perasaan, karena dosa adalah kegelisahan, sementara pahala adalah kebahagiaan, tolong Anda orang tua jeli memahamkan. Hai makui, untuk apa berdebat membuang tenaga dan hanya capek yang didapat? Selalau liok, hehehe, hehehe, kamu benarlah liok, tapi kamu tadi dinilai sepihak oleh anak muda yang tampan itu, biarkan ia menilai, ia sendiri bersama wanita yang saya yakin bukan istrinya. Hehehe, menurutmu apakah hubungan keduanya, lao liok? Tentunya kemesuman yang tersembunyi, dasar munafik tidak tahu diri, hehehe, sahut lao liok yang sian yang mendengar itu terasa panas mukanya dan menatap tajam pada lao liok. Jangan menuduh sembarangan bibi, hantai hap tidak pernah berpikir seperti kerob bibi berpikir yang isinya hanya kemesuman, ujar yang sian. Eh, kamu tahu apa tentang laki-laki, mereka hanya pikirkan apa yang ada di balik bajumu, bukankah begitu syu caihihihi, anihihi, sahut lao liok. Sudah sian moi, berdebat orang tidak bermalu, bahkan bangga dengan dirinya yang tidak bermalu, kita akan malu sendiri akhirnya, selava ilun. Hihihihi, ehon tai hap takut memperpanjang karena memang memikirkan yang dibalik bajumu nona. Tuh, tidakkah kamu dengar sendiri, sian moi karena dia tidak bermalu, maka semua orang dianggap tidak bermalu. Siau tai hap, sungguh kami senang, ternyata dapat berjumpa dengan siau tai hap, selakah hausan dan mahang sambil berdiri dan merangkap, tangan menghormat pada feilun, feilun berdiri dan membalas menghormat. Dengan siapakah saya sedang berhadapan, ciam puat tanya feilun. Saya adalah kaha usan dan ini sute saya mahang, kami adalah butong jiloheng, sute dari si chiang bujain butong pai. Oh salamat bertemu jiloheng, hari itu kita tidak bertemu, saya adalah hon feilun, dan ini adalah sian moi, siang, sahut feilun. Selamat bertemu yang syo chia, selah jiloheng merangkap tangan dan menghormat pada yang sian. Selamat bertemu jiloheng, sahut yang sian membalas dengan senyum. Hehehe, ternyata siau tai hap itu kamu lah orangnya anak muda, selahai makui, lauluk yang mendengar bahwa pemuda itu adalah siau tai hap, hatinya takut dan nyalinya ciut. Benar, bagaimana orang tua tahu bahwa saya adalah pimpinan pek, tu tanya feilun hehehe, aku hanya mendengar cerita, tapi aku kasihan padamu siau tai hap, kenapa hai makui kasihan pada siau tai hap selaka hausan. Hehehe, hehehe, tawa hai makui sambil menoleh pada lauluk, lauluk tidak menjawab, bahkan dia berdiri hendak meninggalkan likuan. Eh, mau kemana lauluk tanya hai makui haran. Aku buru-buru hendak melanjutkan perjalanan, sahut lauluk hehehe, hai makui, lauluk tentu takut berlama-lama di sini, selama hong. Takut aku tidak takut sama siapa saja sahut lauluk dengan keras sambil duduk kembali. Ia tidak mungkin lauluk takut, lagian takut sama siapa jiloheng. Sudah jiloheng, tidak usah dilanjutkan, jika lauluk mau pergi, kenapa pula ditahan, selama ilun. Bukan aku yang menahan siau tai hap, rekannya sendiri hai makui yang menahannya, hai makui makin heran dan menoleh pada lauluk. Lauluk takut sama siapa tanya hai makui. Diam kamu hai makui bentak lauluk, hai makui terperangah. Karena tidak menduga akan dibentak lauluk. Sebaiknya pergilah kalian hai makui, selaka hausan. Aku tidak mau pergi, kamu kira aku takut sama siau tai hap? Oh ha, maaf kalau begitu, kira saya tadi takut, karena teringat cerita kematian dua lauluk di si jazuang, sahut mahong. Dua lauluk mati bagaimana bisa selahai makui terkejut? Makanya aku juga bingung, bagaimana engkau kasihan pada siau tai hap, sahut kah hausan. Sudahlah, mari sian moi, kita lanjutkan perjalanan selama ilun. Apakah siau tai hap hendak pergi tanya mahong? Benar maloheng, sahut fa ilun sambil melangkah ke meja kasir dan membayar makanan hendak. Kemanakah tujuan siau tai hap tanya mahong? Saya hendak kembali ke kai feng. Apakah siau tai hap tidak membawa kuda tidak mahong? Kenapa tanya fa ilun apakah siau tai hap tidak memerlukan kuda HMH? Sepertinya si memerlukan mahong. Kalau begitu siau tai hap bawalah kuda kami, loh, lalu bagaimana dengan ji lohong? Kami tiga hari lagi di sini, dan saat kembali ke butong, kami akan beli kuda wah. Saya jadi tidak enak hati ji lohong. Siau tai hap jangan sungkan, perjalanan siau tai hap bersama calon siau hujin akan lebih terasa nyaman, bisik mahong senyum, fa ilun merasa pipinya panas karena malu. Hehehe, bagaimana maloheng dapat menduga? Hehehe, aku tahu saja siau tai hap, dan semoga jalinan itu terwujud dan tentu kami akan mudah mencari siau tai hap. Hahaha, hehehe, maloheng bisa saja, sahut fa ilun makin cengah, marilah siau tai hap, kuda kami diikat di kandang kuda. Baiklah kalau begitu, sahut fa ilun, lalu bergegas keluar. Kami duluan lao liok. Hai makui, ujar fa ilun, lao liok memandang dan tidak menjawab, tinggallah tiga orang di ruangan itu, tidak lama lao liok pergi, lalu hai makui, ho aji siu chai mengelus dada, ternyata ia beraksi di depan orang-orang kenamaan, dan untung dia tidak melanjutkan niatnya, kalau tidak ada akan dihajar oleh siau tai hap yang baru-baru ini muncul dan dikenal sebagai pimpinan pek tu. Hanfe ilun dan yang sian meninggalkan kota hehat dengan menunggang kuda pemberian jiloheng apa yang kalian bisikan tadi lun kotanya yang sian. Oh oh, malu heng membisikkan bahwa kamu membutuhkan kuda ini. Tapi kenapa lun ko ketawatannya yang sian sambil senyum menatap fa ilun orang tua itu tajam sekali pengelihatannya, dia tahu saja menduga hubungan kita, oh, begitu, selah yang sian menunduk malu. Kamu tahu apa sebutannya tadi padamu, sian mo apa sebutannya padaku lun ko? Hehehe, orang tua itu bisa saja, dia menyebutmu dengan calon siau hujin. H.M.H., enak didengar lun ko, dan bukankah itu julukan yang diberikan mereka padamu ujar yang sian? Fe ilun mengangguk, lalu memacu kuda agak cepat, yang sian juga memacu kudanya. Sebulan kemudian saat sore hari Hanfe ilun sampai ke kota datong, lalu fe ilun menyewa dua kamar, masing-masing di antar pelayan ke kamar masing-masing, yang sian segera mandi dan berganti pakaian, tubuhnya terasa segar dan nyaman. Sian moi seru fe ilun dari luar. Ia lun ko sahut yang sian dan segera membuka pintu kamar, wajah fe ilun nampak segar setelah mandi. Mari kita ke bawah untuk makan sian moi, ajak fe ilun, yang sian mengangguk, lalu keluar dan menutup pintu kamar, keduanya turun ke ruang bawah dan menuju ruang makan. Beberapa tamu yang menginap, juga turun untuk makan, saat mereka duduk, dua orang lelaki berumur 30 tahun lebih mendekat dan menyapa. Selamat bertemu Siao Taihab. Selamat berjumpa Jiwi Sicu. Siapakah gerangan Jiwi Sicu? Saya Cho Agan dan ini suheng saya Toan Bu, saat pertemuan di Sihijaz Hawang saya hadir Siao Taihab, oh, terima kasih Cho A. Si Chu telah menyapa, dan ini adalah yang sian. Selamat bertemu Siao Hujin, sapa Cho Agan dengan senyum ramah, mendengar sebutan itu membuat yang sian gugup dan tertunduk malu, mukanya merah dan panas, seilun merasakan hal yang sama. Kami belum lagi menikah Jiwi Sicu, selava ilun. Jika belum, kami tidak sabar menunggu undangannya Siao Taihab, hehehe, Jiwi Sicu bisa saja, tapi kita doakan saja semoga harapan ini terwujud. Benar Siao Taihab, tidak ada celah kami nempak, laksana bunga dengan tangkainya, hehehe, bagaimana menurutmu Sian Moi? Jika Jiwi Sicu berpandangan demikian, semogalah kira tetap seperti itu, mendampingi milik orang banyak, tentu akan memiliki ceritanya sendiri, semoga aku jadi penyegar dalam setiap kepenatannya, menjadi hiburan dalam kelelahannya, ujar Yang Sian. Yang Sio Chia sungguh pandai berkata-kata, lebih tidak melimpah, sedikit tidak kurang, selah Cho Agan. Benar apa yang dikatakan Gansu Teh, dan kami senang dengan apa yang kami dengar Yang Sio Chia, pengertianmu yang dalam melegakan kami, sungkan kami akan lepas dan arah kami akan jelas, selatoan Bu. Hehehe, terima kasih atas dukungan Jiwi Sicu, selava Ilun, tiba-tiba dua orang berlari ke dalam likuan dengan wajah pucat menghadap Yoli Yang, pemilik likuan. Anggota Pak Hiang makin ganas, Baoloya dan Teoloya sudah menyerah, mereka sekarang hendak kemari. Sebaiknya Yoloya segera pergi dan sembunyi. Ada apa Loya, sepertinya ada masalah, tanya Fe Ilun. Tiga hari yang lalu, kami tiga hartawan dipanggil menemui Mojiao, si Cakarsetan, pimpinan Pak Hiang, dalam pertemuan itu Mojiao memberikan waktu tiga hari pada kami untuk membagi 40 persen hasil usaha kami pada Pak Hiang, dan sekarang ia datang dengan kekerasan, sahut Yoloya. Cepatlah Loya, nanti keburu mereka datang, setelah dua orang pelayannya. Yoloya tidak usah menyeembunyikan diri, jika mereka datang, aku akan coba berbicara dengan mereka, ujar Fe Ilun. Tidak berapa lama 20 orang gerombolan Pak Hiang datang, suasana di depan likuan ribut karena teriakan dari anak buah Pak Hiang yang mengancam Yoloya, Fe Ilun keluar bersama Yoloya dan di belakangnya berjalan Cho'agan dan Suhengnya, hanya Yang Sian yang masih duduk di tempatnya, dan menatap keluar. Yoloya, kalau kamu tidak menyetujui apa yang telah ku katakan, maka kamu akan bernasib sama dengan dua temanmu. Apa yang kamu lakukan pada Baloya dan Tio Loya Sela Fe Ilun? Hehehe, hahaha, hartanya sudah saya kuras, salah sendiri aku hanya minta 40%, Taurah salah keduanya, semua hartanya kusita, hahaha, hahaha, sahut mojiao, dan disambut tawa 20 anak buahnya. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa tiga loya harus ikut perkataanmu? Heh kamu siapa anak muda, jangan ikut campur kalau tidak mau babak belur. Plak, plak, mojiao tidak menduga kedua pipinya sudah ditampar, pedasnya luar biasa, kepalanya pening, muka meringis kesakitan. Sekali lagi dengar kamu menyombongkan dirimu, aku patahkan seluruh tulang-tulangmu ancam Fe Ilun, mojiao terdiam karena rasa denyut di pipinya sangat nyeri, dan peningnya juga belum hilang, sementara anak buahnya terkejut melihat pimpinan mereka ditampar layak anak kecil oleh pemuda itu, namun mereka tidak bergerak karena pimpinan mereka tidak memberi aba-aba menyerang, tapi malah nampak sangat kesakitan. Cepat jawab, kenapa tiga loya harus mengikuti kemauan menu tanda tanya bentak Fe Ilun? Se, sebab ji, jika mereka ti, tidak mau akan aku paksami, mereka se, seperti hari ini, sahut mojiao terbata-bata dan yali yang sudah ciut. Sekarang kamu sudah bertemu dengan saya, lalu apa yang akan kamu lakukan selah Fe Ilun dengan pandangan tajam? Sa, saya akan kembalikan harta mereka taihab. Bagus kalau begitu, suruh anak buahmu mengembalikannya, cepat sahut Fe Ilun dengan tegas, mojiao terkejut dan langsung memerintahkan sepuluh anak buahnya mengembalikan harta tioloya dan baoloya. Sekarang katakana apakah kalian ini ada hubungan dengan empat datuk atau laobe? Benar taihab, kami bagian dari kumpulan yang dinaungi empat datuk. Atasan kalian siapa di wilayah ini? Atasan kami ada di sinyang, sahut mojiao. Apakah maksudmu Pak Tok? Tanya Fe Ilun B. Benar taihab, pimpinan kami adalah Pak Tok. Pak Tok sudah bertemu dengan saya, dan dia mungkin masih baring karena lukanya. Ampunkan kami taihab, ujar mojiao dengan nada memelas. Kali ini akan aku ampunkan, namun bagaimana lain kali, tentunya kamu akan berjumawa lagi dengan orang-orang lemah di sekitarmu. Tidak akan taihab, aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak mungkin, karena kamu di bawah kendali pimpinanmu, dan akan menyuruh kamu ini dan itu, yang pastinya akan banyak perbuatan yang akan menganiaya orang lain. Aku bersumpah, tidak akan berbuat aniaya pada orang lain. Sumpah tidak bisa aku yakini, tapi katakan bagaimana kamu tidak akan menganiaya orang lain sementara kamu harus taat pada atasanmu bukan? Aku akan berhenti dan tidak akan berhubungan dengan aliran lagi. Bagaimana bisa apakah kamu akan dibiarkan hidup oleh mereka? Tanya Feilun. Mojiao diam dan wajahnya pucat. Bagaimana Mojiao? Tentunya kamu lebih takut pada empat datuk daripadaku. Bukan tolonglah aku diberi kesempatan taihab. H.M.H. Baiklah, karena kamu telah mengembalikan apa yang telah ambil paksa, maka kesempatan akan kuberikan. Terima kasih taihab, sahut Mojiao. Sama-sama, dan juga aku ingin tahu bagaimana hirarki dari aliran Hektu di bawah pimpinan empat datuk, bisa kamu katakana padaku? Baiklah taihab, hirarki aliran Hektu, empat datuk sebagai pimpinan tertinggi, kemudian di bawahnya ada Petlau, lalu di bawah Petlau ada Siki, dan di bawah Siki ada Sihiang, Sihiang salah satunya adalah aku, yang berkedudukan di Datong, tiga rekanku yang lain ada di Beseng, Changcun dan Yincuan, dan masing-masing Ki membawahi empat Heang di wilayah itu masing-masing, sahut Mojiao. Untuk wilayah selatan, di kota-kota mana kedudukan Heang? Untuk wilayah selatan, pimpinan Ki berada di Wuhan, dan Heang berada di Nancao, Guiang, Kunying dan Guangdong. Untuk wilayah barat, kedudukan Ki berada di Chengdu, dan Heang berada di Lijiang, Lhasa, Gomut dan Ksining, lalu untuk wilayah timur, kedudukan Ki berada di Lokyang, dan Heang berada di Nanjing, Sijazhuang, Qingdao dan Sanghai, sahut Mojiao. Baiklah, sekarang kamu boleh pergi ujar Feilun, lalu Mojiao segera meninggalkan Likan. Coasicu kota-kota tempat kedudukan Hiang meruapakan kota Rawan, jadi kota-kota tersebut akan menjadi perhatian kita, ujar Feilun. Benar, Taihab, dan aku akan menuliskan peta kota-kota tersebut, tunggulah sebentar, Taihab, selatauan Bu, toan Bu meminta perangkat tulis pada Yoloya, dan dia pun membuat gambar empat bagian wilayah, dan menempatkan titik-titik dan nama kota yang disebut. Toan Bu menyelesaikan petanya dan menunjukkan pada Feilun. Luar biasa peta yang ada gambar Toan Sicu, di samping kota, Toan Sicu juga menggambarkan beberapa pegunungan di masing-masing wilayah. Ini berkat Suhu yang sering berkelana dan membawa kami sejak ikut beliau. Siapakah Chiampuo yang menjadi Suhu Jiwi Sicu? Suhu kami adalah Uihai Sinpeng, Garuda Sakti dari Laut Kuning, jawab Toan Bu. Peta ini saya serahkan pada Siau Taihab, semoga bermanfaat. Terima kasih Toan Sicu, dengan peta ini, maka akan mudah mengatur langkah kita dalam mengantisipasi daerah-daerah rawan kejahatan, Sahut Feilun. Keesokan harinya kedua saudara perguruan itu pamit pada Han Feilun untuk melanjutkan perjalanan, sementara Han Feilun dan Yang Sian masih tinggal di Datong sampai tiga hari. Hal ini untuk meyakinkan reaksi dari Mojiao. Selama tiga hari itu, Yang Sian merasa takdir hidupnya akan bertemu dengan Feilun merubah dunianya. Awalnya dia adalah seorang gadis yang berwawasan seputar rumah yang ia tinggali, tapi sejak ia ikut Feilun, wawasannya terjun pada dunia Kangowu, dia bukan pesilat, namun karena penolong yang sekarang menjadi kekasihnya ini ternyata tidak hanya sekedar pendekar besar, namun juga sebagai pimpinan orang-orang yang bergelimang di dunia persilatan. Markas besar Hek Tu di kediaman Pek MOU Hek KWI, didatangi para pimpinan hirarki, namun pertemuan itu tidak seramai pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang hadir hanya empat Datuk, empat Lao, tiga Ki dan lima belas Siang, empat Lao tiga telah tewas, satu menghilang, dari empat Ki, Pak Ki tidak bisa datang, dari enam belas Siang, Mojiao tidak datang. Setahun setelah Siao Taihab memimpin Pak Tu, pamer kita sudah suram, dan hal ini tidak bagus bagi aliran kita, ujar Pek MOU Hek KWI. Kita harus melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki keadaan ini, selasih Hwi Kwi apa langkah-langkah yang akan kita ambil menurut mu Hwi Kwi tanya Lemsin Pak. Sam Chu baru setahun lebih mempelajari kitambun Liong Sian Kiam, setidaknya setahun lagi mereka tentunya sudah menguasai seluruh isi kitab itu, selal yang lomo. Kita menduga yang jadi ancaman adalah Siyaoyan, akan tetapi ternyata seorang pemuda yang memiliki kemampuan melebih Siyaoyan, siapakah di antara kita yang mengenal latar belakang pemuda ini selasih Hwi Kwi. Yang saya tahu bahwa Siyao Taihap ini adalah kenalan baik dari keluarga istri Hwi Apakah ia Siyao Hwi Selaliang Lomo? Bukan, dia bukan Siyao Hwi, yang saya dengar Siyao Taihap ini satu Si dengan Siyaoyan, yaitu Sihan, Selalao Ji. Apakah mungkin mereka berhubungan Selalem Sin Pak? Kemungkinan itu saya kira ada, melihat Siyaoyan pada masa mudanya, Selapek MOUHKWI. Tapi kemungkinan besar tidak ada hubungan, karena ketika Hangfei saya minta membuat ia tapadaksa, ia akan melakukannya, Selalao Si. Bisa saja si Hangfei tidak tahu bahwa si Feilun itu anaknya, Selalao Liok, semuanya tercenung. Tapi jika benar dugaan MOUHKWI, bagaimana ibu dari Feilun tidak memberitahu Hangfei, sementara ibu Feilun ini tahu keberadaan Hangfei? Hal itu bisa saja lausi, karena ibu Feilun dan istri Hangfei dekat, jadi ibu Feilun tidak mau merusak keluarga Si KHAOI yang merupakan teman dekatnya. HMH, tapi apakah perempuan itu akan serlah itu gumam lausi? HMH, sudah, yang jelas dari pembicaraan ini kita tahu bahwa Si Wau Tai Hap kenalan dekat dari istri Si. Yaoyan, jadi langkah pertama kita adalah menangkap ibu Si Wau Tai Hap, ujar Si Hwi Kwi apakah kita akan sanggup menangkapnya jika Si Wau Tai Hap bersama ibunya selapak MOUHKWI. Kita harus melihat situasinya, dan kita menangkap ibunya jika ia tidak ada, sahut Si Hwi Kwi bukankah itu akan membinasakan kita Hwi Kwi selalem simpel. Kita hanya menyembunyikannya, sehingga Si Wau Tai Hap tidak macam-macam dengan kita. Saya setuju dengan idemu Si Hwi Kwi, jika kita berhasil dan mengancam Si Wau Tai Hap, maka ruang gerak kita akan kembali normal, bahkan bila perlu, jika dia coba-coba untuk mencegah langkah kita maka ibunya akan mati, selal yang lomo. Benar, itu satu langkah jitu, saya setuju sekali, selapak MOUHKWI. Jika kita sepakat, siapa yang akan ke Kaifeng untuk menangkap Ibu Si Hwi Kwi, saya kira urusan ini kita serahkan pada tiga murid wanita kita, selapak MOUHKWI. Saya setuju, jika hal itu diserahkan pada kami, sahut Lao Si, Lao Ngkau dan Lao Liuk mengangguk setuju. Baik, langkah ini kita usahakan kalau bisa dalam waktu yang lama, jika tidak bisa setidaknya harus berhasil sampai setahun, dan saat itu SEMCHU sudah bisa kita andalkan untuk melenyapkan SIAO TAIHAB, ujar SIAWI KWI. Benar, saya yakin jika SEMCHU dan ditambah kita berempat, apa mungkin kita masih kalah saya bahkan yakin, kita akan dapat membunuhnya dalam waktu yang tidak lama, selal yang lomo. Lalu bagaimana dengan SIAO YAN selal hao ji? Hal FI sudah ada dalam genggaman kita, ancaman bahwa anak-anaknya akan diserahkan padanya menjadi batu sandungan padanya untuk menentang kita, selal hao si. Benar dia tidak lagi ancaman bagi kita, setelah dah menyerahkan kitabnya pada kita, selal hao ngkau. Kalau begitu kita konsentrasi pada SIAO TAIHAB, selalem sinpek, kemudian pertemuan itu berakhir dengan perjamuan makan dan minum. Keesokan harinya tiga lao berangkat ke Kaifeng, di sebuah hutan mereka istirahat sambil membakar binatang buruan. Bagaimana kamu lihat SIAO TAIHAB? Lao Liok tanya lao si. Seorang lelaki muda yang tampan, dan kelihatannya tidak seperti pesilat, karena tidak ada sepucuk senjata pun ia bawa, sahut lao liok. Hal ini sangat mengherankan, bagaimana dia bisa merobohkan keroyokan duacu dengan tangan kosong, selayang lian. Saat saya bertemu dengannya, Hoa Jai Siu Chai hendak menggoda gadis yang bersama SIAO TAIHAB, dan ketika Hoa Jai Siu Chai menyerang orang yang memandanginya, entah bagaimana senjata rahasia Jai Hoa Siu Chai mengambang di udara, bahkan Hoa Jai Siu Chai tidak dapat mengambil kembali senjatanya, tidak ada satupun yang mengetahui siapa yang melakukannya, ujarlah o liok. Tentunya SIAO TAIHAB yang melakukannya, selayang lian setelah tahu bahwa pemuda itu adalah SIAO TAIHAB, aku juga meyakini dia yang melakukannya. Gadis itu siapa lao liok selalao si. Mungkin calon istrinya, dan calon istrinya itu tidak pandai silat, bagaimana kamu tahu gadis itu tidak pandai silat? Gadis itu lugu, halus dan anggun. Sudah mari kita lanjutkan perjalanan selalao si. Ketiganya pun berkelabat dari dalam hutan. Dua minggu kemudian ketiga lao sampai di kota Kaifeng, ketiganya dengan mudah mengetahui kediaman liusian, saat ketiga lao memasuki halaman seorang pelayan menyambut mereka. Samui hujin siapa dan hendak bertemu siapakah kami hendak menemui liu hujin? Sebentar saya panggilkan, sahup pelayan, namun baru saja ia berbalik, liusian sudah keluar dari dalam rumah. Oh ada tamu rupanya, maaf siapakah Samui yang berkunjung ke rumahku apa kamu liusian? Dan tanya lao si. Benar, kalian ini siapakah pertanyaan tidak dijawab, dan tiba-tiba yang lian melompat dan hendak meringkus liusian, dan liusian berkelit, namun gerakan selanjutnya membuat liusian terpaksa mundur dan bergulingan. H.M.H. Ternyata ada isi juga, ujar lao go dengan senyum sinis dan hendak bergerak. Tunggu dulu, katakana siapa kalian dan kenapa menyerangku? Kamu tidak perlu tahu siapa kami, sahut lao liok dan kembali menyerang dengan cepat. Tuk, hug, sebuah totokan mengenai lambung liusian, sehingga ia ambruk lemas, karena melihat majikannya ambruk, pelayan dengan nekat menyerang, tapi kibasan tangan lao gerok membuat diterjungkal hingga memuntahkan darah, lao gerok segera mencengkram bahu liusian dan menarik ia berdiri. Kenapa tiga lao memperlakukan ibuku seperti itu? Selah suara, dan Fe Ilun bersama yang sian muncul memasuki halaman, ketiga lao terkejut, apas bagi ketiganya bertemu dengan Siao Taihab. Jangan bergerak Siao Taihab, kalau tidak mau ibumu mampus ancam lao gerok sambil meletakkan tangannya di ubun-ubun liusian. H.M.H., apa maksud kalian samwi lao tanya Fe Ilun dengan nada dingin dan pandangan tajam? Hihihi, kami akan membawa ibumu, dan sejak hari ini kamu tidak boleh macam-macam pada sepak terjang aliran kami, sahut laong go. Lunji, jangan dengarkan mereka, segera ringkus mereka, karena mereka ini orang-orang jahat, selah el, iusian. Tutup mulutmu wanita berengsek bentak laong go. Kamu yang berengsek, ayok bunuhlah kalau berani balas liusian menantang, laong go kelabakan, jika dia membunuh liusian maka dia juga akan mati di tangan Siao Taihab, melihat gelagat itu Fe Ilun merasa posisinya dan ketiga lao imbang. Sedikit saja ibuku terluka, maka kalian tidak akan ku lepaskan, hingga ku keluarkan hati kalian yang culas itu ancam Fe Ilun, ketiga lao cemas, ketiganya saling berpandangan. Baik kami akan lepaskan ibumu tapi kamu juga harus melepaskan kami, selalau si baik lepaskan ibuku sahut lao si. Apakah kamu dapat dipercaya? Aku bukan kalian yang memiliki hati culas, sahut Fe Ilun. Lepaskan ibunya laong go ujar lao si, laong go segera mengangkat tangannya dari ubun-ubun liusian. Han Fe Ilun segera mendekati ibunya, ketiga lao hendak meninggalkan tempat itu tunggu dulu teriak Fe Ilun. Eh, apakah kamu akan melanggar janjimu? Aku ingin tahu mana ibunya saiku yang hendak mati, sialan kata siapa anakku akan mati sahut lao si marah. Jadi ibunya saiku adalah lao si, bukankah kamu sendiri yang mengatakannya tidak pernah aku mengatakannya? Hehehe, hehehe, kamu lupa apa yang kamu katakannya pada ayah anakmu itu, eh, apakah kamu sudah bertemu dengan bun liong tai hap? Sudah, makanya aku tahu, dan tentunya kamu mengharapkan aku tewas di tangannya bukan? Apakah kamu berkelahi dengan hon tai hap lunji selalih usian terkejut dan sedih? Fe Ilun mengangguk ibu inilah ketiga wanita yang saya ceritakan sekembalinya dari huang san, ujar Fe Ilun. Lao si katakana padaku apa yang kamu ancamkan padanya sehingga bun liong tai hap berusaha keras untuk membunuhku? Hal itu tidak perlu kamu ketahui, mari kita berangkat sahut loasi sambil mengajak duarkannya, ketiganya segera meninggalkan rumah liusian, liusian menatap gadis yang dibawa oleh anaknya. Dan ini siapakah lunji? ditanya liusian. Yang si an, ini ibuku, ibu ini yang si an sahut Fe Ilun memperkenalkan namanya, yang si an memberi hormat dan berlutut di depan liusian. Selamat berjumpa bibi, saya yang si an yang mendapat pertolongan hidup dari lunko, selamat bertemu dan bangkitlah si anji, sahut liusian dengan senyum lembut. Mendengar panggilan gadis cantik ini pada anaknya, membuat hati liusian menduga mesra pada yang si an. Marilah kita masuk si anji ajak liusian, lalu ketiganya masuk dan duduk di ruang tengah. Ibu, Kongkong dimanakah apa? Kongkong masih bekerja? Tanya Fe Ilun, liusian tiba-tiba naik sedu sedannya dan terisak menangis. Kongkongmu sudah 10 bulan meninggal dunia lunji. Jawab liusian disela isak tangisnya. Han Fe Ilun tersedak dan hatinya terasa sedih, ternyata kakeknya meninggal di saat ia tidak di rumah, air matanya berurai mengenang kongkongnya. Maafkan kami si anji, kami anak beranak membuat kamu tidak merasa nyaman atas kemalangan kami, selalu usian. Tidak bibi, saya tidak apa-apa dan saya juga ikut bersedih dengan kemalangan ini, sahut yang si an dengan metu berkaca-kaca, hatinya juga ternyuh melihat bibi dan kekasihnya menangis bersimbah air mata. Keesokan harinya liusian mengajak anaknya menziarahi makam liugan, Fe Ilun dan yang si an melakukan sembahyang dan membakar dupa binting di atas makam liugan, menjelang siang mereka kembali lagi ke rumah, kehadiran yang si an membuat hati liusian terhibur, yang si an anak yang lembut dan penurut, sebagai anak hartawan dia seorang gadis sopan dan terpelajar, sebagai anak yang terkucil dari keluarga, yang si an menjadi gadis yang tabah dan mandiri, ketelatenannya di dapur selama ini, membuat dia tidak kikuk dan gugup melayani Han Fe Ilun dan liusian. Sampai dua bulan Han Fe Ilun tidak membicarakan hasratnya untuk menikahi yang si an pada ibunya, dia ingin supaya ibunya lebih dulu mengenal calon menantunya, Han Fe Ilun melihat gelagat betak pak ibunya sangat suka dan menyayangi yang si an yang baik hati dan ulet, selama dua bulan liusian telah mengenal betul latar belakang gadis yang dibawa putranya, dan bagaimana awal putranya bertemu dengan yang si an, sehingga suatu hari liusian mengajak putranya bicara. Lun Ji, tentunya hubunganmu dengan Sian Ji sangat istimewa, dan ibu tahu persis hal itu, selama lebih dua bulan ini ibu sudah melihat sikap dan perilaku Sian Ji, lalu bagaimanakah selanjutnya rencana munak ujar liusian? Jika ibu berkenan dan merasa suka dengan Sian Moi, jadikanlah ia menantu ibu, dan saya sangat bahagia dengan itu. Kalau begitu, ibu akan wujudkan keinginanmu itu anakku, ibu juga akan merasa bahagia Lun Ji, jika kamu merasa bahagia dan tenang di samping Sian Ji, sahut liusian, sahut liusian, kemudian yang sian menyuruh ahting pelayan rumahnya untuk memanggil yang sian di kamarnya. Yang sian datang menemui anak beranak itu dengan berlutut dan senyum yang lembut, liusian menyambut yang sian dengan hati yang hangat. Bibi memanggilku ada apakah tanya yang sian. Duduklah di sini Sian Ji sahut liusian, yang sian bangkit dan duduk di samping liusian. Sian Ji, hubungan dengan Lun Ji sudah sangat jelas bagi ibu, walaupun kalian tidak nyata menunjukkannya pada ibu, dan ketahuilah Sian Ji, aku dan anakku berkeinginan menjadikan kamu bagian dari keluarga kami, aku ingin kamu jadi menantuku dan jadi istri buat anakku Feilun, ujar liusian. Bibi, awalnya aku tidak punya bayangan hidup yang layak, sejak Lungko datang ke rumah dan berkenan menyelamatkan hidupku dari kemelut hidup yang ku jalani, aku sudah berniat menjadi budak yang akan melayaninya, tapi ternyata tiandemikian sayang padaku, Lungko menerimaku lebih dari niatku, selama perjalanan, kami jadi dua sejauh yang mencinta, para sahabat dari Lungko juga menganggap demikian, sungguh aku merasakan bahagia yang tidak terlukiskan, dan sekarang Bibi juga berkehendak menerima aku untuk mendampingi Lungko dalam sebuah ikatan, Bibi Uuu, 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 K, karunia ini sungguh luar biasa. Hiks, Hiks, A, aku tidak tahu bah, bagaimana Kero menyampaikan rasa setuju ku atas menerima semua anugerah ini, bahagiaku tidak terperi, Lungko, Hiks, Hiks, terima kasih sayang, terima kasih kekasihku, Uuu, Uuu, sahut Yang Sian terisak dan menangis bahagia, Liu Sian ikut menangis dan memeluk Yang Sian. Tiga hari kemudian undangan disebar, bulan depan pernikahan Hon Hang Feiden Yang Sian akan dilaksanakan, Acun Tukang Bersih Liu Sian datang ke KH Uliokan untuk menyampaikan undangan. Ada apa Acun tanya penjaga kasir? Aku hendak mengantar undangan pernikahan Kongcu Lutwako, Ohya Feilun hendak menikah? Benar Lutwako, bulan depan pernikahan akan dilaksanakan, sahut Acun. Siapa hendak menikah tanya seorang tamu, Acun dan Lukong menoleh pada dua orang tamu yang sedang makan, seorang dari keduanya melangkah dan mendekati mereka, kedua orang pendekar itu adalah Hui Kiam dan Imkan Kiam. Maaf saya ada mendengar nama Feilun, apakah maksudnya Hon Feilun tanya Hui Kiam benar? Hon Feilun adalah tuan muda saya, sahut Acun. Dapatkah si Chu membawa kami menemui Siaw Taihab siapa Siaw Taihab selalu Kong? Han Feilun adalah Siaw Taihab, dan beliwa adalah pimpinan kami di dunia persilatan, jawab Hui Kiam. Lukong dan Acun saling bertatapan. Kalau begitu, kamu bawalah Taihab ini ke rumah majikanmu. Ujar Lukong, Acun mengangguk, lalu Hui Kiam dan Imkan Kiam mengikuti Acun ke rumah Feilun. Liu Sian, Feilun sedang duduk di ruang tengah sedang membicarakan sesuatu, yang Sian menghidang minuman dan makanan kecil. Kakakmu meninggalkan harta yang lumayan, hasil kerjanya selama 17 tahun, lalu apa rencanamu Lun Ji dengan harta yang ditinggalkan kakakmu? Ujar Liu Sian. Harta kakek akan kita gunakan bila perlu ibu, setelah aku dan Sian Moi menikah dan tetap di sini bersama ibu. Rumah kita ini lebih dari cukup untuk sebuah keluarga, dan aku berencana untuk menggunakan halaman belakang rumah kita yang sangat luas. Apa rencanamu dengan halaman belakang itu Lun Ji? Di atas tanah itu akan saya bangun sebuah lian mahutia, saya berencana untuk mendirikan sebuah bukoan. Jawab Feilun, tiba-tiba Acun muncul dan melapor. Maaf Hujin, Kongcu, di luar ada tamu, katanya hendak menemui Siaw Taihab, Siaw Taihab siapakah Siaw Taihab selalu usian heran. Itu aku ibu, baiklah Cunpek, bawalah tamu kita ke dalam, sahut Feilun. Tidak lama kemudian Hui Kiam dan Imkan Kiam masuk dan segera menjurah hormat setelah melihat pimpinan mereka berdiri. Selama bertemu kembali Siaw Taihab, ujar keduanya. Hehehe, ternyata kalian Jiwi Taihab, selamat bertemu kembali Hui Kiam Taihab dan Imkan Kiam Taihab, silahkan duduk sahut Feilun, kedua pendekar itu pun duduk. Kenalkan Jiwi Taihab, ini adalah ibuku dan ini yang Sian calon istriku, ujar Feilun memperkenalkan keluarganya, kedua pendekar kembali menjurah hormat pada Liu Sian dan Yang Sian. Ada apakah Jiwi Taihab datang menemui kutanya Feilun? Kami berkebetulan sedang makan tadi di KH Uliokan, dan mendengar pembantu Siaw Taihab menyampaikan undangan pernikahan Siaw Taihab. Oha, benar Jiwi Taihab, dan maafkan saya atas hal ini, karena tidak tahu bagaimana Kera mengundang para rekan-rekan Kangowu yang menyebar, dan juga banyak yang saya tidak tahu di mana berdiamnya. Untuk itulah kami ingin bertemu Siaw Taihab, tentunya Siaw Taihab ingin juga mengundang mereka bukan sela Imkan Kiam. Benar Imkan Kiam Taihab, apakah Jiwi Taihab akan membantu saya dalam hal ini? Pasti Siaw Taihab, pernikahan Siaw Taihab merupakan berita gembira di kalangan Kangowu, dan kami siap menyebarkan ini kepada teman-teman yang lain, Sahut Hui Kiam. Aku sangat berterima kasih dengan bantuan Jiwi Taihab, untuk menyebarkan undangan tersebut sela Vailun. Hal itu bukan bantuan kami Taihab, kami patut menerima tugas itu, Siaw Taihab adalah pimpinan kami, sudah jamak jika kami melakukan hal tersebut, sela Imkan Kiam. Dan kami akan segera pamit Siaw Taihab, untuk melaksanakan hal ini, sehingga para teman-teman dapat berita dan dapat hadir saat pernikahan dilangsingkan bulan depan, sela Hui Kiam. Jika demikian, berangkatlah Jiwi Taihab, dan siapa-siapa yang akan diundang, saya serahkan pada Jiwi Taihab, Sahut Feilun. Baik Siaw Taihab, kami akan laksanakan, sela keduanya serempak, lalu keduanya pamit. Kamu pimpinan dunia Kangowulunji. Demikianlah yang mereka inginkan ibu, para Taihab ini adalah orang-orang yang berseberangan dengan empat datuk dan antek-anteknya. Tentunya banyak dari mereka yang pernah ada di Jiangzhouulunji, selalu usian. Benar ibu, dan salah satu sehingga mereka gigih untuk menetapkan saya, karena peristiwa kelahiran saya di Jiangzhou. Ah, Jiwi Sian Suhumu adalah kiblat mereka saat itu, selalu usian benar ibu, dan karena itu saya tidak bisa menolaknya, Sahut Feilun. Lalu bagaimana dengan Bun Leong Taihab apakah Hui Kiam akan mengundangnya tanya Liu Sian? Saya tidak tahu ibu, kita terima saja siapa dari kalangan Kangowu yang akan datang, Sahut Feilun menunduk, karena teringat betapa ayahnya pernah hendak membunuhnya, lalu ketiganya membicarakan biaya tambahan dengan undangan yang tentunya akan membeludak. Dua minggu kemudian, Duan Ya Kangowu marak membicarakan pernikahan Siwau Taihab, selaku pimpinan Pek Tu. Peristiwa ini tidak akan dilewatkan oleh para pendekar, empat Chiang Bujin bersiap menuruni gunung untuk menghadiri hari bahagia seng pimpinan ini, Kim Siwau Sin Siu Chai yang mendengar berita ini langsung meninggalkan keriamannya di Lanzhou ikut menyebarkan undangan, para Chiang Pu seperti Pak Gan Taihab, Tung Sin Tiang Lo dan 13 orang yang lainnya yang hadir pada pertemuan di Sijazhawang segera turun gunung. Bun Leong Taihab dan keluarganya di Bicu juga mendengar akan berita ini. Putra Liu Sian Lun Ji hendak menikah, sebaiknya aku juga ikut denganmu Feiko, ujarkah Haulian Kim pada Halfei. Saya kira saya saja cukup kinmoy, dan tentunya Liu Sian maklum akan hal itu, sahut Halfei. Keadaan kita bukannya sibuk sekali, anak-anak juga sudah besar-besar, dan bisa kita tinggalkan, Goat Ji sudah sangat mampu menjaga rumah walaupun umurnya baru 14 tahun, terlebih murid-muridmu juga banyak di sini, sahut Lian Kim. HMH, baiklah kalau begitu, besok kita akan berangkat ke Kaifeng, ujar Halfei, hatinya sebenarnya sangat cemas, sejak gagal menghajar Feilun, ancaman Wan Lin membuat dia lemah dan khawatir akan keutuhan rumah tangganya. Karena berita pernikahan ini tersebar di dunia Kangowu, pastinya Hek Tu juga mendengar akan hal ini, empat datuk berkumpul di Hwang San, tiga Lao dengan kecewa melaporkan kegagalan mereka untuk meringkus Liu Sian. Kita harus ikut menghadiri pernikahan Xiao Taihap, ujar Si Hwi Kwei. Kita mau apa kesana Chiampo Selalaong Go? Tentunya kita akan mengacaukannya, sahut Liang Lomo maksudnya bagaimana Chiampo tanya Lao Ji. Kami merasa penasaran sebelum mencoba sendiri kemampuan Xiao Taihap, ujar Si Hwi Kwei. Tapi saat itu para Chiampo dari aliran mereka akan banyak yang hadir, bukankah itu tindakan bunuh diri Chiampo Selalao Liok? Kalian juga ikut untuk membungkam mereka, yang jelas kalau bisa hari pernikahan Xiao Taihap menjadi hari kematiannya, sahut Lam Sinbad. Betul, kita harus coba, sebab kalau tidak, kita tidak tahu benar kemampuan Xiao Taihap, selapek MOUHKWI. Jika senadainya gagal, kita akan tahu bagaimana mempersiapkan Sam Chu, yang hampir menamatkan kitab Bunliong Sian Kiam, selasihwi kuwi. Jika demikian Chiampo, sebaiknya kita segera berangkat, selalao ji, empat datuk mengangguk, dan mereka pun meninggalkan kota Wangsan menuju Kaifeng. Tiga hari sebelum hari pernikahan, kota Kaifeng dibanjiri pendatang dari kalangan Kangowu, warga kota juga mengetahui benar alasan kemunculan orang-orang ini, gelar Xiao Taihap merebak di kalangan warga kota Kaifeng, sedikitnya mereka bangga bahwa seorang dari warga mereka ternyata seorang anutan dan pimpinan orang kalangan Persilatan, dan imbasnya keberadaan Xiao Taihap di Kaifeng akan menjadi aura aman dan dihormati banyak kalangan. Hal ini juga dirasakan para aparat pemerintahan, Kau Kung Chu, Li Kung Chu dan Khu Kung Chu, tiga pimpinan kota Kaifeng yang luas, menyempatkan diri untuk menghadiri pernikahan Xiao Taihap. Para tetangga sudah sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, halaman belakang yang sangat luas disulap menjadi tempat pesta pernikahan, hal ini karena Feilun berpendapat, karena undangan akan banyak yang datang dari kalangan dunia Persilatan, maka di dalam rumah tentunya tidak akan tepat, maka diputuskan perhelatan itu diadakan di luar, dan halaman belakang warisan kakeknya memenuhi syarat untuk itu. Tentu panggung besar dibuat, dan diatasnya altar pelaminan yang dihiasi dengan umbul-umbul yang berwarna-warni, tenda-tenda besar didirikan di sekeliling panggung dan diatur sedemikian rupa, di bawah tenda dibuat tempat duduk laksana tangga, rombongan kesenian sudah didatangkan. Bagian seksi konsumsi juga sudah disiagakan, sehari sebelum pesta, Cheng Xin Huasyo sudah tiba bersama beberapa orang muridnya, dan sorenya Liu Sian terkejut ketika Hang Fei dan istrinya muncul, kedatangan KHU Lian Kim membuatnya haru, dua wanita paruh bayak itu berpelukan. Bagaimana kabarmu Sian Cici? Tanya Lian Kim. Aku baik-baik saja Kim Moi, kalian tentunya demikin juga Kim Moi. Benar Sian Cici, ah tidak terasa bahwa kita tidak bertemu 17 tahun lebih, sahut Lian Kim, kemudian Lian Kim dan Hang Fei menerima hormat dari Fei Lun dan Yang Sian. Marilah kita masuk Han Taihap Ujar Liu Sian, lalu mereka semua masuk ke dalam rumah. Terima kasih Kim Moi, Han Taihap kalian sudah hadir, Ujar Liu Sian. Hihihi, tadinya Fei Ko merasa cukup datang sendiri Sian Cici, tiap kali aku mau ikut, ingin melihat Lun Ji dan calon menantu, sahut Lian Kim sambil senyum lembut ke arah Yang Sian. Saya dengar pernikahan ini tersebar di kalangan Kang Ngowu, apakah demikian Lun Ji? Selahal Fei memang demikianlah Han Taihap. Sebagai pimpinan Pek Tu, hal ini memang tidak dinafikan, tapi kamu harus hati-hati, bahwa kamu tidak bisa menolak orang-orang yang datang dari kalangan Hek Tu. Perkataan Han Taihap memang benar, dan aku butuh dukungan dari semua kalangan untuk ikut menyamankan pesta ini, terlebih kerja sama Han Taihap, sangat saya harapkan. Kamu tenang saja Lun Ji, pamanmu akan membantumu dalam hal itu, selalian Kim terima kasih Bibi, sungguh aku merasa lega mendengarnya, sahut Fei Lun senyum. Setelah Xiang Hui Kiam dan Im Kan Kiam datang bersama puluhan pendekar, Fei Lun mengajak mereka duduk di atas panggung, Han Fei juga ikut serta dalam pertemuan itu. Xiao Taihap, kami sengaja datang hari ini, untuk membantu acara esok pagi. Terima kasih Hui Kiam Taihap, bantuan ini sungguh luar biasa, sehingga acara ini sangat semarak, saya tidak menduga akan seperti ini, dengan kesigapan dan kecekatan Jiwi Taihap dan kesudian para Hohan yang hadir membuat saya merasa tidak sendiri dengan ibu saya. Ini hal yang patut kami kerjakan Xiao Taihap, Xiao Taihap adalah milik kami, dan kami semua aliran Pek Chu adalah milik Xiao Taihap, sahut Im Kan Kiam. Apalagi yang harus kami kerjakan Xiao Taihap, selah Cao Agan yang juga ikut dalam rombongan pendekar. Cao A Shichu, Besok kita akan menyambut tamu, dan para Hohan semua paling tahu dengan mereka dan di mana layaknya mereka duduk, sahut Feilun. Benar, beberapa dari Hohan akan menjadi penyambut tamu, dan juga tidak kalah penting, pada bagian keamanan untuk menertibkan hal-hal yang tidak diduga, selahal Feilun. Bun Luong Taihap benar, bagian keamanan ini sangat diperlukan, jadi kami harap Bun Luong Taihap mengarahkan kami dalam bagian ini, selah Toan Bu. Baik, penyambut tamu cukup 10 orang, 5 di depan gapura, dan 5 di altar meja sumbangan dan hadiah, kemudian sisanya yang 30 pendekar, karena tenda terdiri dari 5 buah, maka di setiap tenda akan ditempatkan 5 orang keamanan, dan 5 orang yang lagi ditempatkan di rumah induk, ujar Hangfei, semuanya mengangguk, lalu masing-masing pun ditentukan bagian mana ia bertugas. Keesokan harinya 4 siang bujain datang, dan disambut hangat oleh para pendekar dan, setelah menghantarkan hadiah mereka dipersilahkan duduk di tenda sebelah kanan panggung, kemudian menyusul lagi para ciampu golongan senior, kemudian saat matahari agak tinggi pek, Gan Taihap datang, kemudian Butong Jiloheng, lalu Shin Chi Su Tai, dan tidak lama kemudian Kim Xiao Xin Su Chai muncul bersama beberapa pendekar, menjelang siang Li Kung Chu datang bersama 2 pembantunya, warga menyambut hangat, Hui Kiam yang memimpin penyambutan tamu mempersilahkan Li Kung Chu duduk di tenda sebelah kiri panggung, lalu Kau Kung Chu pun datang bersama 4 pembantunya. Tidak lama kemudian Cia Kung Chu juga datang dengan 3 orang staffnya, lalu menyusul Tung Sin Tiang Lo, dan beberapa pendekar lain, akhirnya saat siang tamu yang datang laksana air mengalir itu pun berhenti, 5 tenda penuh dengan para undangan. Cheng Xin Huasyo pun memulai upacara, acara berjalan dengan hikmat, para tamu semua merasa gembira saat kedua mempelai melakukan sebah keempat penjuru, Li Usian yang ditemani K.H.U. Lian Kim merasa haru dan tangis bahagia memboncah saat memeluk putera dan mantunya, K.H.U. Lian Kim juga merasa bahagia yang ikut di posisi Li Usian menerima sebah sujud dari kedua mempelai, hanya kursi pada bagian itu tidak ada laki-laki, Bun Leong Taihap ada di rumah induk untuk menjaga kemanan, dan dia pun merasa tidak perlu untuk ada di tempat itu, hanya Li Usian dan Fe Ilun yang merasa perlu, namun apa boleh buat, kenyataan harus disimpan dalam hati. Para Kung Cu yang mulia, para Chiampo yang terhormat, para Taihap dan Ho Han yang berbahagia, dan para jiran dan tetangga yang baik hati, saya Han Fe Ilun dan keluarga mengucapkan rasa terimaksi kami yang tidak terhingga akan kehadiran pada peresmian pernikahan saya ini, saya dan istri sangat mengharapkan. Doa restu dari hadirin semua, semoga rumah tangga yang akan kami bina dapat langgeng sampai di kemudian hari, ujar Han Fe Ilun dengan rasa haru. Kiong Hi, Kiong Hi, Siaw Taihap, sambut suara bergemuruh mengucap selamat. Terima kasih, sekali lagi terimaksih, dan kiranya kami mempelai dapat woe jangan sepatah dua patah kata dari para Chiampo, ujar Fe Ilun sambil menjura pada Chiampo yang berada di tenda sebelah kanan, pek gan Taihap berdiri dan naik ke atas panggung. Tepuk gemuruh menyambutnya dan seruan selamat. Kuncu yang mulia, para Taihap dan hohan yang terhormat. Cui sekalian yang berhadir, dan kedua mempelai yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan separah dua patah kata pada saat yang berbahagia ini, ujar pek gan Taihap, suara tepuk bergemuruh. Kuncu yang mulia dan para hohan semua, kita semua menyambut baik dan merasa senang, terlebih kita kalangan Kangowu merasa bahagia akan hari ini, pimpinan kita Siow Taihap telah mengakhiri masa lajangnya, seorang ibu pimpinan bagi kita telah diberikan pada kita, tidak kurang dari setahun setelah beliau kita tetapkan di Sijazhuang, dan sekarang bagi kita jelas, kita aliran pek tu kiblatnya jelas, yakni kota Kaifeng, dan di samping kota Kaifeng, kita juga punya pimpinan yang berdiam di Lanzhou, yakni wakil dari pimpinan kita Kim Siausin Syechai, ujar pek gan Taihap, dan disambut gemuruh tepuk tangan. Selanjutnya, sebagai orang tua, hal yang ingin saya sampaikan hanya satu kepada kedua mempelai, modal berumah tangga itu ada dua yakni jujur yang menerbitkan kehormatan, dan cinta yang menerbitkan pengertian, artinya suami istri itu harus saling jujur, dan suami istri itu harus saling cinta, jujur dalam kehormatan adalah kekokohan, kemulian, dan kenyamanan, tiga hal ini jika kita ibaratkan rumah, maka kekokohan ibarat tiang, kemulian ibarat dinding dan kenyamanan ibarat atap, hal inilah yang membentuk rumah, kemudian cinta dengan pengertian adalah keseimbangan, kebersamaan dan perjuangan, tiga hal ini jika saya ibaratkan dengan tangga, maka keseimbangan adalah dua sisi tangga. Kebersamaan adalah kumpulan anak-anak tangga, dan perjuangan adalah tingkatan anak-anak tangga, ujar pek, gan, dan semua tamu mendengarkan dengan seksama. Suami istri dikatakan berumah tangga, jika kedua sejoli memiliki rasa cinta, yang untuk menumbuhkan pengertian, mesti ada rasa keseimbangan, rasa kebersamaan, dan memiliki tujuan yang diperjuangkan, jika demikian kedua sejoli sudah memiliki tangga, lalu jika kedua sejoli itu memiliki kejujuran, yang untuk menumbuhkan kehormatan, keduanya memiliki ikatan yang kokoh, rasa saling memuliakan dan juga rasa saling melindungi, jika demikian suami istri itu telah memiliki rumah, Siaw Taihab dan Siaw Hujan hari ini kalian telah berumah tangga, maka jagalah dua hal yang sampaikan, yakni jujur dan cinta. Jika jujur dan cinta bertahan, maka selamatlah rumah tangga itu, ujar pek, gan Taihab, lalu pekhan Taihab kembali ke tempat duduknya, diiringi tepuk tangan para undangan. Setelah itu acara hiburan pun digelar, para seksi konsumsi sibuk menghidangkan makanan dan minuman, pada acara pentas ini para kru seniman menampilkan cerita musim semi di Telaga Warna, cerita tentang seorang kelana miskin yang bertemu seorang bidadari yang ditinggal pergi oleh enam saudaranya kekayangan karena Seng Bidadari ingin menyelami kehidupan manusia, selagi para undangan asik menyaksikan pementasan, di luar Bun Leong Taihab mencegat kedatangan empat datuk dan empat lau. Apa yang hendak kalian perbuat di sini? Ciam Puah tanya Bun Leong Taihab Oh He He, Hahaha, Bun Leong Taihab siapa mukah yang menikah ini? Tanya si Hwi Kwi. Itu bukan urusan kalian, dan saya harap kalian lebih baik pergi kalau hendak mengacau di sini. Seiko kamu telah berjanji padaku untuk membuat tapadaksa Feilun, dan hari ini bukannya kamu tidak berhasil tapi malah jadi bagian dari pernikahan yang dilakukannya. Lin Woi, kamu terlalu memaksakan kehendak, dan jujur aku akui bahwa aku tidak mampu mengelahkannya, kamu ingkar akan. Kalau kamu tidak mampu bagaimana kamu ada di sini ingat Lin Woi, keluarga Feilun kenalan baik dari istriku. Hihihi, memang kamu bukan saja yaoyan dan tapi juga tidak punya malu, selalah Onggo. Apa maksudmu yang liantanya, Hang Fei dengan nada geram. Hihihi, kamu kalah dengan Siao Taihab, demi istri kamu harus bertemu muka dan berbaik-baik dengan orang yang kamu musuhi, bukankah itu memalukan? Tutup mulutmu yang liang, aku tidak memusuhi Feilun. Hihihi, tapi dia musuh anak-anakmu, kamu pilih mana anak-anakmu atau Siao Taihab, sahutlah Onggo. H.M.H., sepertinya kita harus mengembalikan anak-anak kita padanya, lagi pula anak-anak itu selalu menanyakan ayahnya, bagaimana menurutmu lao si selalah Oliok. Jangan kalian lakukan itu Yan Hwi, cukuplah aku dan kalian yang tahu. Hihihi, Feiko ini bagaimana kamu yang punya anak, mereka hidup bersamamu bukankah itu satu keharusan sahutlah Oliok. Sudahlah kalau memang si Yaoyan ini memilih Siao Taihab daripada anak-anaknya kalian mau bilang apa, biarkan saja, yang jelas nanti kalian suruh ketiganya ke Bicu, selal yang lomo. Jangan ciam pual, kalian akan merusak keluargaku. Perkataan apa itu, anak sendiri mau diingkari selalem simpet. Bukan aku mengingkari, tapi aku tidak bisa hidup dengan ketiga anakku. Memang aku pikiran apa yang susahkan, kami hanya minta kamu melakukan pembelaan pada anakmu, namun nyatanya ini yang kamu lakukan, mencegah kami datang ke sini sebagai bukti kecenderungan pada Siao Taihab sahut Lemsinpek, tegas, Han Hangfei terdiam. Mari kita lihat peatanya ujar Lemsinpek, mereka segera berkelabat, Hangfei tidak kuasa mencegah, dan tidak berapa lama dua orang pendekar menemuinya, untuk mengajak makan. Hari sudah sore, mari kita makan Bunliong Taihab. Baik, kalian duluanlah, sebentar aku akan menyusul, sahut Hangfei, lalu ia berkebuat dari tempat itu. Saat kru pentas menutup acara, delapan orang dengan gerakan gesit melompat ke atas panggung, semua tamu terkejut, para ciampu berdiri, demikian juga sebagian besar para pendekar, Hangfei Lun yang melihat gelagat tidak baik segera berdiri dari kursinya, Tungsin Tianglo, Pek Gan Taihab dan empat ciampu naik ke atas panggung. Empat datuk dan empat lau muncul, apa maksud kedatangan kalian tanya Pek Gan? Hehehe, Hehehe, Pek Gan, rupanya nyalimu sekarang sudah kuat berhadapan dengan kami, janganlah mengacau di sini, dan segeralah pergi. Hehehe, Hahaha, Pek Gan, tutup mulutmu sebelum ku hancurkan selapuk, MOUHKWI. Kalian datang ke pestaku, tentu saya tidak menolak, dan silahkan duduk dan makan minum ala kadarnya, selah Feilun, delapan orang itu beralih menatap Feilun. HMH, kamukah yang bergelar siau Paihab yang memimpin aliran Pek, tutanya si Hwi Kwi benar ciampuan, mari silahkan duduk di tenda sebelah kanan, sahut Feilun tenang. Kami bukan datang untuk memeriahkan pernikahamu anak muda, kami ingin melenyapkanmu dari muka bumi ini, tantang Liang Lomo. Jangan sesumbar Liang Lomo, langkai dulu mayat kami jika hendak menyentuh siau Paihab, tantang Tung Sin Tiang Lo, enam ciampuan bersiap. Hehehe, Hahaha, baik, rasakan ini sahut Liang Lomo sambil menyerang Tung Sin Tiang Lo, Tung Sin Tian Lo dengan gesit berkelit dan membalas serangan, pertempuran berlangsung cepat, gerakan Liang Lomo yang luar biasa laksana angin menyambar menekan pertahanan Tung Sin Tiang Lo, Tung Sin Tiang Lo bukanlah lawan ringan bagi Liang Lomo, selisih mereka walaupun dua tingkat, Liang Lomo tidak akan mampu merobohkannya dalam waktu yang cepat. pertempuran gesit dan luar biasa membahana, angin berkesiuran membuat altar roboh porak-poranda, Liu Xian sudah sejak dari tadi mengajak Liang Kim dan mantunya turun dari panggung, seratus jurus sudah berlalu, Tung Sin Tiang Lo sudah mulai terdesak, Sin Kang Liang Lomo demikian hebat menekan pertahanan Tiang Lo, namun Tiang Lo sudah memutuskan akan membela pimpinannya dengan taruhan nyawa, walau penia sudah meuntahkan darah akibat pukulan telak Liang Lomo, dia tetap bertahan dan melawan habis-habisan. Hentikan pertempuran bentak Feilun sambil melompat dan melerai dua ciampua, Tung Sin Tiang Lo selamat dari tekanan Liang Lomo, Linak Lomo mundur dan melompat kembali ke samping rekan-rekannya. Empat datuk sungguh tidak menghargai saya sebagai cuan rumah, datang dengan niat buruk untuk membunuh saya, aku hendak bertanya apa yang saya pernah lakukan sehingga kalian datang mengacau hari ini. Siaw Taihap, Anda ini masih hijau atau memang pura-pura tidak tahu? Bukannya aku pura-pura tidak tahu, namun kira kalian memilih waktu menantangku terlalu arogan. Hehehe, hahaha, peduli amat dengan waktu, jika kamu memang pemimpin, kapan dan dimanapun kamu harus siap. Kalian memang benar-benar orang-orang tua tidak tahu aturan, hehehe, hahaha, jika kamu memang berani kami berempat menantangmu, aturan apa itu, menantang dengan mengeroyok, selapek, gan. Hehehe, kami ini tidak mengenal aturan, lalu kenapa kalian meminta aturan? Para Ciam Pual, kalian tenanglah, dan tetaplah waspada, selapai ilun terhadap tamunya para Ciam Pual, lalu menghadap dan membuka pita pengantin yang disandangkan padanya. Empat datuk atau malah para lao juga ikut berbaga dengan sikap pengecut ini, tantang feilun, melihat sikap feilun membuat empat datuk tergetar, terlebih mereka ditampar bahwa mereka telah bersikap pengecut, dan bahkan dikatakan berbangga jika empat lao ikut. Sialan kamu siau tai hap, kami berempat cukup untuk membunuhmu. Baik majulah datuk keparat bentak haon feilun dengan sinar metu, tajam, serapah ini dikeluarkan untuk menyinggung empat datuk supaya emosi, dan itu sangat berhasil, empat datuk dengan amarah menggebu-gebu menyerang hon feil titik komalun. Pertempuran dengan jumlah yang tidak imbang itu berlangsung segit dan seru, empat datuk laksana empat raja wali mengurung seekor harimau, jurus tangan kosong larisan kedua suhunya jisian dikeluarkan saling berganti-ganti, kekohan patkua dari pak siang yang dibarengi bun siang sin keng amat tangguh dan luar biasa, kemudian kegesitan serangan baik saat mengerahkan teetong pak siang maupun lem leong sin ciang, membuat emap lawannya keteteran, para ciampu melihat jiwi siang hidup kembali saat kedua ilmu tangan kosong itu berbarengan digunakan feilun, sungguh para ciampu takjub dan bangga. Bagi para ciampu dan para pendekar, tidak menduga akan sehebat ini pewaris ji siang, kekalahan tiga laodisi jasawang sudah membuat mereka takjub, dan kali ini pimpinan mereka menghadapi didengkotnya aliran Hektu, dan itu bukan satu orang tapi bahkan empat orang sekaligus, dan pertempuran di hadapan. Mereka ini menjadi peristiwa menakjubkan bagi mereka, saat mereka melihat empat datuk dengan muka terkejut keteteran, hati mereka puas dan bangga, empat lao galeng-galeng kepala tidak habis mengerti. Setelah dua ratus jurus berlalu, dan malam pun merambat, dan pertempuran disinari banyak lampu sehingga tempat itu terang-benderang, para tamu yang hendak pulang dilepas oleh Liu Sian dan mantunya, para pejabat sudah pulang sejak hari mulai sore, sebagian kecil tetangga dan warga juga pulang, dan dari kalangan pendekar tidak seorang pun yang beranjak dari tempat duduknya, semua terpaku pada pertempuran yang berlangsung, di dalam rumah induk Liu Sian dan Yang Sian menanti dengan cemas, bersama K.H. Uliyan Kim dan para ibu-ibu tetangga. Karena merasa ilmu tangan kosong tidak bisa menekan pertahanan Feilun, para datuk mengeluarkan senjata, empat pedang berkilat menyambar, untungnya Feilun dalam keadaan waspada dan siap dengan segala kemungkinan, tiga gebrakan cecaran serangan senjata tidak juga dapat melukai Feilun. Empat datuk merasa marah, mereka kerahkan segala kekuatan dan kegesitan menyerang Feilun yang masih bertangan kosong, hal ini membuat para ciampu cemas dan khawatir, Feilun mencoba menghadapi empat kilat pendar pedang ini dengan ilmu Bun Li Hoat yang dipadu dengan Liang Ho Bun Hoat. Tapi hanya sampai 70 jurus kembali Feilun didesak sambaran empat pedang yang bergerak lincah dengan ilmu-ilmu luar biasa dari empat datuk, semua ciampu khawatir, lalu pek gan berbisik pada Kim Siao Sin Sio Chai, pasian bersenjata kipas, lemparkanlah kipasmu Sio Chai ujar perekan, Kim Sio Sio Chai melemparkan kipasnya. Sio Tai Hab terimalah kipas ku teriak Kim Sio Sin Sio Chai, Feilun dengan tangkas menerima kipas itu, dan langsung mengerahkan ilmu KWI Hutsan. Sian Gerakan Luar Biasa ini menahan empat pedang, empat datuk merasa terbentur dengan gerakan Feilun, dan bahkan sudah kembali mengancam tubuh mereka, ilmu yang dikerahkan Feilun mereka tahu, karena pernah menghadapinya dulu, namun yang menggerakkan ilmu ini bukan Pak Sian, akan tetapi Feilun dengan Bun Sian Sin Keng dan Bun In Hang dan tentunya kehebatannya berlipat ganda dari apa yang dimainkan Pak Sian. Tuk, Terang, Terang, sebuah ketukan tidak bisa dihindarkan Liang Lomo ketika menghantam lengannya, pedangnya langsung jatuh, namun pedang itu disentil pedang Lam Sin Pek, dan Liang Lomo segera menyambar dengan tangan kirinya, dan serangan kembali menggulung Feilun. Feilun mengerahkan seluruh teknik yang dikuasainya dalam jurus kipas ini, namun ketika menginjak jurus ke-120, kipasnya robek disambar pedang Sihwikwi, dan di saat desakan semakin gencar, Feilun mengeluarkan Min Ling Xie Bun Sian jurus Hal Fei ketika menghadapinya, semua terkejut melihat jurus yang unik itu, terlebih Hal Fei terperangan heran dan takjub. Jurus itu demikian sempurna dan kegesitan dan kekuatannya menggeletar-menggetarkan arna pertempuran, perpaduan Sin Kang, Gin Kang dengan jurus Min Ling Xie Bun Hoat. Seakan suhu dari Han Huilun dan Liu Xin muncul pada saat itu, empat datuk terdesak hebat luar biasa jurus kedelapan dari Bun Sian Pet Hoat yang dikeluarkan Feilun membuat empat datuk kalang kabut. Duk, Heg, Trak, Prok, Dada Pek, MOUHKWI bergetar dihantam pada saat menulis Hang hingga dia terhempas memuntahkan darah, untungnya Sin Kangnya masih mampu menahan, sehingga ia hanya luka ringan, namun kepala Sihwi Kwi menerima jurus saat menulis Pek dan tidak ayal kepala Sihwi remuk dan otaknya terburai. Sihwi Kwi tewas seketika, empat lau bekat menyerang dan ingin memperkuat dua datuk setelah Pek, MOUHKWI dan Sihwi Kwi jatuh. Han Feilun masih dengan jurus jiplakannya dari Han Fei, bergerak dengan serangan luar biasa dan baru tujuh gebrakan. Tuk, Heg, Hoak, Dada Lao Ji dihantam Totolan Jari Feilun yang menulis intak pelak tenaganya tidak kuasa menerima tekanan Sin Kang Feilun dadanya hancur dan jantung pecah. Lao Ji ambruk tewas dengan mata melotot mengeluarkan darah, melihat itu dua datuk langsung melompat melarikan diri, tiga lau juga segera berkelabat, Pek, MOUHKWI disambar lau liok dan melarikan diri. Pertempuran seru dan luar biasa itu berakhir, para taihab berseru gembira, suara ucapan selamat gegep gempita menyambut kemenangan Siau Taihab, Tek, Gan duduk bersimpuh, dan sikap ini langsung diikuti oleh para pendekar. Ah, aduh, Ciampo jangan begitu selave Ilun bingung dan riskan. Kami hanya bersyukur pada Tian ternyata kaki telah diberikan seorang pimpinan yang lebih gambaran kami, ujar Tek, Gan Taihab. Iya, tapi berdirilah Ciampo dan Ho Han semua, aku jadi riskan dan tidak patut, sahut Fe Ilun, lalu semua pendekar berdiri dengan rasa puas dan bangga. Han Han Fe I muncul, dan Fe Ilun bersujud. Maafkan saya Han Taihab, aku telah menggunakan ilmu Han Taihab. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa menirunya, padahal baru sekali kita berhadapan dan aku menggunakan jurus Min Ling Xie Bun Huat. Namun apa yang kulihat malam ini, berkat Sin Kang dan Gin Kangmu yang luar biasa, membuat jurus itu amat luar biasa, dan jauh keampuhannya dari i yang kumiliki, ujar Han Han Fe I. Han Taihab terlalu memuji, jika tidak tertekan kilatan pedang, tidak akan terpaksa mengeluarkan jurus Han Taihab. Tidak mengapa, jika seandainya ada yang bersenjata mau wapit, tentunya pegan akan melemparkannya padamu, ujar Han Han Fe I, lalu dengan gembira mereka menggiring Fe Ilun ke rumah induk, mereka disambut liusian dan mantunya, pesta pernikahan yang luar biasa, pengantin laki-laki bertarung nyawa menjalani pertempuran luar biasa setelah perhelatan pernikahan, sementara pengantin wanita dadik mengkhawatirkan suaminya. Bawalah istrimu ke kamar lunji, dan istirahatlah ujar liusian, para ciampuh juga mengangguk setuju dibarengi senyum dan tawarnya para pendekar, Han Fe Ilun dan Yang Sian memasuki kamar pengantin, malam itu dengan mesra Yang Sian melayani suaminya, banyak hal yang dilakukannya sebelum suaminya memasukinya, membuat rasa nyaman pada Fe Ilun, dari mengganti baju, melap keringat, memberikan minum, sampai memijit lembut tubuh suaminya hingga tertidur, dan menjelang pagi Han Fe Ilun terbangun dan mencumbu istrinya dengan mesra, Yang Sian tersentak merasakan cumbuan dan helaan nafas suaminya, Yang Sian dengan agresif mengimbangi cumbuan suaminya. Akhirnya kedua mempelai itu melakukan malam pengantin di penghujung malam yang dingin. Pagi itu di hutan sebelah timur kota Kaifeng Liam Sintek, dan rekan-rekannya berhenti, Lao Liuq menurunkan suhunya yang terluka. Bagaimana keadaanmu pek emo utanya liang lomo? Aku tidak apa-apa dan hanya sedikit penyumbatan pada dadaku, sehingga dalam tiga hari ini saya tidak bisa mengerahkan Sien Kang, sahut pek emo uhek wei. H.M.H. Pemuda itu benar-benar luar biasa, Gumamlem Sien Pek. Tapi bagaimana ia bisa memiliki ilmu si yaoyan apakah si wao tai hap adalah murid si yaoyan selali yang lomo? Tidak mungkin ciam pual, karena kita sudah mendengar dari hal vii sendiri, bahwa ia kalah dari si yao tai hap. Harapan kita satu-satunya adalah Sam Chu, ujar pek emo uhek wei. Tapi kalau si wao tai hap sendiri menguasai ilmu si yaoyan, Sam Chu juga bisa kalah, selalau si. Tapi sepertinya si yao tai hap tidak memiliki ilmu pedang, dan itu peluang Sam Chu untuk membunuhnya, sahut lem sin pek. Pemuda itu aneh, janya mengandalkan ilmu tangan kosong, kipas dia tidak punya, mau uapit juga tidak dia miliki, walau dia mempelajari ilmu jisian, selali yang lomo. Mari kita lanjutkan, kita harus cepat sampai ke huang San, selapek emo uhek wei, lalu rekanan hektu itu bergerak meninggalkan hutan tersebut. K.W.I. Ong, O.K. Liang dan Saiku telah menyelesaikan pelajaran mereka, ilmu tangan kosong bun sian pet hoat dan bun liong sian kiam telah dikuasai dengan baik, selama dua tahun ketiga saudara itu menekuni kitab luar biasa itu. Ini K.W.I. Ong sudah berumur 22 tahun, O.K. Liang berusia 20 tahun dan Saiku 17 tahun, hari itu O.K. Liang diuji oleh tiga datuk, pertempuran seru dan luar biasa gesit berlangsung, tiga datuk menyerang dengan cecaran pedang yang luar biasa, tapi ketiga datuk hanya dalam seratus barisan keroyokan tiga datuk sudah kalang kabut dan terdesak hebat, sehingga lima jurus kemudian tiga datuk susul menyusul terluka kena sambar pedang O.K. Liang yang menggunakan jurus bun liong sian kiam. Hahaha, hahaha, luar biasa, kalian bertiga kini telah menjadi tiga petarung tanpa tanding, dan kami bangga sekali Sam Chu, ujar Liang lomo. Lalu bagaimana dengan Feilun Kongkong apakah seorang dari kami telah mampu mengalahkannya selasaiku? Hal itu kalian tidak usah ragukan, dua dari kalian pasti akan dapat menewaskannya, sahut liang lomo jadi artinya kami masih kalah jika berhadapan satu lawan satu dengan Feilun. Memang benar, jadi oleh karena itu segeralah kalian membuat rencana untuk melenyapkannya, sahut lem sinpek. Lalu bagaimana dengan si yaoyan tanya KWI om? Si yaoyan bukan lagi target kalian, dan dia tidak bisa lagi macam-macam dengan kalian, musuh besar kalian sekarang adalah si wao tai hap atau Feilun, jawab pek mouhe KWI. Kemana kami harus mencari si yao tai hap tanya O.K. Liang. Dia berada di Kaifeng, tinggal bersama istri dan ibunya, jawab Liang lomo. Sejak hari ini dipundak kalian kami serahkan mengurus Hek Tu, dan jika kalian perlu dengan kami, maka datanglah ke sini, karena sejak hari ini kami akan berdiam di sini, ujar lem sinpek. Dari sini kalian kembalilah ke Hwang San, temui ibu-ibu kalian, dari mereka kalian mungkin akan mendapatkan apa-apa yang harus kalian lakukan selapek mouhe KWI. Baiklah Kong Kong, kami akan segera menemui ibu di Hwang San, sahut KWI om, lalu ketiga anak naga itu kembali menuruni Kong San, dua tahun yang lalu saja ketiga anak naga ini sudah sangat sakti, terlebih sekarang mereka sudah menguasai ilmu yang membuat Kong Kong mereka seperti kebakaran jenggot. Sebulan kemudian mereka sampai di Hwang San dan disambut Lao yang tersisa tiga orang lagi, yakni ibu-ibu mereka. Kalian telah tahu bahwa sekarang dipundak kalian tampuk pimpinan Hek Tu, jadi berusaha keraslah untuk mempertahankan dan memajukannya, ujar Lao Si. Kata Kong Kong musuh kita sekarang adalah Siao Taihab atau Sive Ilun, selasaiku. Benar kuji, denam maliran ini akan tertumpah semua kepadanya, karena paman-pamanmu para Lao banyak yang tewas di tangannya, sahut Lao Si. Dan bahkah Kong Kong kalian sihwi-kwi setahun yang lalu tewas di tangannya, selala Ong Go. Baik dan kalian dengarlah, Kong Kong kalian telah bersepakat untuk tinggal di Kong San, jika kalian memerlukan ketiganya, kalian tinggal pergi ke sana, dan demikian juga kami para ibu kalian, sepakat untuk tinggal di sini dan mebesarkan adik-adik kalian, ujarlah Oliok. Dan juga kalian perlu tahu, bahwa empat wilayah masih di tangan kita, Siki dan Sih yang di masing-masing wilayah masih oksis dan ditakuti oleh kalangan persilatan, ujar Lao Ng Go. Menurut ibu apakah kami langsung menemui Xiao Taihab di Kaifeng atau bagaimana tanya Oke Liang? Kalian tidak perlu menemui Xiao Taihab, kalian tunggu saja, sebab sudah pasti ia akan menemui kalian, karena ia adalah pimpinan Pek Tu, yang jelas kalian harus tetap bersama, hanya dengan bersama kalian bisa mengalahkan Xiao Taihab, sahut Lao Ng Go. Sam Chu meninggalkan Huang San setelah seminggu bersama ibu-ibu mereka, kini mereka sedang berlomba dengan lari cepat melintasi hutan sebelah utara Huang San, ketiga bayangan laksana kilat itu berpacu saling mendahului hingga siang berganti malam, ketiganya berhenti di sebuah lembah, Oke Liang membuat api sementara Kwe Yong mencari binatang buruan, Tidak lama Kwe Yong sudah mendapatkan seekor ular besar, daging ular itu dibakar, aromanya daging bakar menyeruang di bawah hembusan angin malam. Menurutmu apa yang harus kita lakukan Kwe Yong tanya Oke Liang kita harus membuka pusat baru aliran kita, sahut Kwe Yong. Saya setuju, karena selama ini pusat Heksu ada di Huang San, dan Huang San didiami ibu-ibu kita, sebaiknya kita membentuk pusat aliran di sebuah tempat, selasaiku. Jika demikian daerah mana yang cocok kita ambil alih tanya Oke Liang. H.M.H. melihat kedudukan Siki, di mana Tung Ki berada di Lok Yang, Lam Ki berada di Wuhan, Pak Ki di Sinyang, dan Siki berada di Chengdu maka tempat yang tepat di Chang'an, sahut Kwe Yong, kedua saudaranya mengangguk setuju. Perayaan tahun baru disambut meriah oleh para warga, anak-anak dan ibu-ibu membanjiri pasar untuk membeli baju baru dan makanan, serta hiasan maupun petasan, di sebuah rumah megah di tengah pasar yang ramai, beberapa pemuda memasang hiasan di halaman rumah dan gapura pagar rumah, dua orang naik menggantung beberapa petasan, di atas gapura terpampang pelakat Keng Jui Bukaan, perguruan tangan baja. Keng Jui Bukaan adalah milik seorang kausu ternama di kota Chang'an yang bernama Tan Lun dengan julukan Keng Jiu Hiap, pendekar tangan baja, Tan Lun lelaki tua berumur 55 tahun, di dalam rumahnya yang besar ya hanya ditemani tiga putrinya yang cantik-cantik, di samping seorang menantu dan dua orang keponakannya, kemudian dua pelayan laki-laki dan empat orang pelayan perempuan. Tan Lun memiliki 50 orang murid, ketiga putri Tan Lun sudah dewasa, yang sulung adalah Tan Hwe A berumur 21 tahun, dan sudah menikah dengan murid utamanya Zhang Qin, yang kedua Tan We E berumur 19 tahun, dan yang bungsu Tan Siang berumur 17 tahun. Istri Tan Lun sudah meninggal 5 tahun yang lalu, ketiga putri Tan Lun merias rumah mereka dengan aneka bunga kertas berwarna-warni, sebagai tanda sukacita masuknya tahun baru, Tan Lun sendiri sibuk di ruang pustakanya membaca buku, setelah lewat siang, pekerjaan mereka pun selesai, empat pelayan sudah menghidangkan makan siang, dan Tan Lun juga sudah memasuki ruang makan, lalu mereka pun makan siang. Apa kerja kalian sudah selesai? Tanya Tan Lun. Sudah ayah, dan beberapa makanan khas juga sudah dipersiapkan untuk para tetangga dan kerabat yang akan berkunjung, sahutan Hwe A. Nanti malam kan ada acara pasar malam di taman kota, kami ingin menyaksikan keramaian dan hiburan yang ada di sana, bolahkan ayah selatan Tan We E. Boleh, tapi pulangnya jangan larut malam, ya sahutan Lun, Tan We E dan Tan Siang tersenyum dan mengangguk. Malam itu taman kota luar biasa ramainya, berbagai macam hiburan dipertontonkan, dari anak-anak sampai orang dewasa tumpah menyaksikan keramaian di taman kota, Tan We E dan Tan Siang sedang menyaksikan pementasan sandiwara, dua orang kongcu sejak tadi menempel terus di samping kedua darah cantik itu, seorang di antara kedua pemuda itu adalah Gatung pacar Tan We E, Gatung adalah putra. Gak kau su pemilik Sin Ho Jiao bukan, perguruan cakar bangau sakti, sementara sepasang kekasih itu asyik mengobrol tentang mereka, Tan Siang dirayu habis-habisan kean kongcu. Besok malam mau kan, kalau saya ajak jalan-jalan tanya kean kongcu dengan senyum manis gak tau, tamu kami besok mungkin banyak, kapan-kapan saja ya. H.M.H., boleh, tapi kapannya-kapan ya, aku tidak bisa pastikan, bagaimana kalau minggu depan. H.M.H., baiklah akan aku usahakan minta izin ayah, sahutan siang. Ken Kongcu merasa lega dan gembira. Kedua gadis itu pulang ke rumah setelah pementasan selesai, di sepanjang perjalanan kedua saudara itu saling menggoda. Ken Kongcu minggu depan mau mengajak aku jalan-jalan bwe cici. Hihihi, asyik dong, kalau begitu, godetan bwe dengan senyum dan kerlingan akal iha, aku jadi dek dek kantau selatan siang malau. Ia deh, lalu kamu jawab apa sama kan kongcu? Aku jawab iya, tapi aku belum kenal betul dengan dia. Biasa aja lagi, dengan sering bertemu kamu kan bisa menjajaki hatinya, sahutan bwe. Ketika kedua darah itu memasuki pusat pasar, keduanya berpapasan dengan Sam Chu yang baru memasuki kota Chang'an dan sedang menuju sebuah likoan. Ketiga Sam Chu menatap dua darah cantik yang tertunduk malu, K.W.I. Ong terpana melihat wajah tan bwe. Kedua darah itu segera buru-buru masuk ke halaman rumah mereka, K.W.I. Ong menatap rumah dan melihat pelakat yang terpampang di atas gapura, kemudian mereka masuk ke dalam likoan persis seberang jalan rumah Tan Kau Su, seorang pelayan menyambut dan mempersilahkan ketiga tamunya duduk, lalu segera menghidangkan pesanan. Pelayan, pemilik Kang Jiub bukoan di depan itu siapa tanya K.W.I. Ong Ong O, itu bukoan milik Tan Kau Su, Kong Chu, jawab pelayan. Ada pikiran apa sehingga menanya bukoan di depan selah oke liang. Dua gadis itu masuk ke sana, dan bukoan itu nampaknya besar dan tepat untuk kita kuasai dan ambil alih. Tepatnya di mana K.W.I. Ong selah saiku. Bukoan ini di tengah pasar, ada likoan dan pokoan yang juga bisa kita ambil alih. H.M.H. Benar juga, bukoan jadi tempat tinggal kita, sementara pokoan, likoan menjadi usaha kita, terlebih nampaknya ada beberapa bangunan yang lumayan besar dan bagus untuk dijadikan rumah bordil, selah oke liang. Keesokan harinya pasar para warga tumpah keluar rumah menyaksikan arak-arakan, suara petasan susul menyusul membuat riuh dan semarak suasana tahun baru. Semcu dari tingkat atas likoan menatap ke bawah melihat iring-iringan yang penuh suara bunyi-bunyian yang berpadu dengan suara petasan. K.W.I. Ong menatap tiga orang perempuan dan tiga orang laki-laki di depan K.W.I. Ong. Wajah segar Tan Buwe makin mempesona pandangan K.W.I. Ong. Menjelang siang, para tetangga dan kerabatan K.W.I. Ong datang berkunjung ke rumahnya, suasana di rumah sangat ramai dan meriah, makan dan minuman dihidangkan, ampau untuk anak-anak juga sudah dipersiapkan Tan K.W.I. Ong. Tan K.W.I. Ong datang berkunjung ke dalam dan mencicipi hidangan kami, ujar Tan K.W.I. Ong, mereka masuk ke dalam, Tan Buwe malu-malu tapi sangat gembira dengan kedatangan keluarga kekasihnya. Tan K.W.I. Ong di samping kunjungan tahun baru ini, kami juga punya niat lain yang sangat penting untuk kami sampaikan pada Tan K.W.I. Ong, ya, ha penting apakah itu Gak K.W.I. Ong, katakanlah. Hehehe, ini perihal Gak Tung yang sudah berumur 21 tahun, dan saya lihat B.W.I. Ong juga sangat dekat dengannya, jadi alangkah bagusnya jika keduanya dirangkapkan dalam ikatan pernikahan. Dan, ujar Gak K.W.I. Ong, mendengar bahwa kedatangan keluarga kekasihnya bertujuan melamarnya, Tan Buwe segera meninggalkan ruangan tersebut. Kedua orang tua itu saling tertawarnya. Paman bolahkan aku menemui B.W.I. Moesela Gak Tung. Hehehe, silahkan Tung Ji, sebaiknya memang demikian. Sahutan K.W.I. Ong, Gak Tung segera bangkit dan pergi ke dalam, dia sudah-sudah disambut hangatan B.W.I. di depan kamarnya, Tan Buwe mengajak Gak Tung ke halaman belakang rumahnya, keduanya saling pandang dan saling senyum. Gak K.W. Su niatmu merangkapkan jodoh anakmu dengan putriku, hal yang sangat bagus dan tentunya kita sudah tahu bagaimana hubungan kedua muda-mudi itu selama ini, dan Gak K.W. Su telah menyampaikan maksud baik, maka saya juga tidak akan menolaknya. Hehehe, aku dan istri sangat senang dengan disambut baiknya niat kami, ujar Gak K.W. Su, lalu kedua orang tua itu membicarakan hari baik untuk pernikahan, dan kemudian hal-hal untuk persiapan pernikahan, dan kedua keluarga itu sepakat akan melaksanakan pernikahan putra-putrinya dua bulan di depan. Setelah lewat malam Gak K.W. Su dan keluarganya meninggalkan rumah Tan K.W. Su, rumah itu kembali sepi setelah seharian dikunjungi para tamu, keluarga S.W. Tan masuk ke kamar masing-masing untuk tidur. Di tengah kelarutan malam, S.M. Cu dengan gerakan ringan dan gesit memasuki rumah Tan Loon, K.W. I. Ong memasuki kamar Tan Wee, O.K. Liang memasuki kamar Tan Loon, sementara Saiku memasuki kamar Zeng Kin dan istirinya. Zeng Kin yang sedang bermesraan dengan istrinya terkejut ketika tiba-tiba melihat kemunculan O.K. Liang. Kurang ajar pencuri sialan teriak Seng Kin sambil menerjang O.K. Liang. Wut, plak, plak, buk, heg, berat, pukulan Zeng Kin luput dan bahkan menerima dua tamparan di wajahnya dan sebuah pukulan pada dadanya yang neasnya mengakhiri hidup Seng Kin. Zeng Kin ambruk menimpa meja hingga hancur, organ dadanya ringsek dan hancur sehingga jantungnya pecah akibat pukulan telak O.K. Liang yang mengandung Seng Keng luar biasa, tanpa bersambat Zeng Kin tewas seketika, darah meleleh dari telinga dan matanya, Tan H.W. I. menjerit histeris dan menyerang O.K. Liang, namun dengan gesit O.K. Liang menangkap tangannya dan menotoknya hingga lemas, O.K. Liang yang melihatkan H.W. I. yang setengah telanjang karena sebelumnya sedang bermesraan dengan suaminya, membuat O.K. Liang terbetik birahinya, dengan brutal O.K. Liang melampiaskan nafsunya pada nyonya muda itu, Tan H.W. I. mengerang berurui air matu di bawah deru nafas O.K. Liang yang menderu dan memburu. Sementara di kamar Tan Bue, K.W. I. Ong dengan mudah menotok keduanya hingga lemas, Tan Bue tidak berdaya dipermainkan K.W. I. Ong dengan beringas dan gemas, lain hal yang terjadi di kamar Tan Lun, Tan Lun terkejut ketika matanya menangkap bayangan berdiri di samping ranjangnya, dengan sigap ia bangun buk, hegi, plak, prok, Tan Lun yang bangkit di sambar pukulan saiku yang menghantam dadanya hingga ia terhempas kembali ke ranjangannya, dengan nafas sesak, bahkan sebuah tamparan kilat. Menyambar pipinya dan disusul pada pukulan dikeningnya sehingga Tan Lun tewas seketika dengan otak memburai karena kepalanya pecah. Rumah sitan malam itu benar-benar ditimpa bencana yang mengenaskan, Syaiku setelah membunuh Tan Lun keluar kamar dan menuju ruang tengah, dia duduk dengan santai menunggu dua saudaranya yang masih dalam kamar. Saat menjelang pagi seorang keponakan Tan Lun keluar, dia amat terkejut ketika melihat orang asing di ruang tamu, namun ketekejutannya hanya sesaat karena sebuah pukulan jarak jauh telah melanda tubuhnya, tubuhnya melabrak tiang besar dan menggeloso ke bawah dengan nyawa melayang. Lalu Syaiku memasuki kamar dan tanpa bersambat membunuh keponakan kedua Tan Lun, kemudian Syaiku masuk ke kamar Tan Siang yang pada saat itu bangun, Tan. Siang langsung melompat dan mengambil pedangnya. Siapa kamu bentak Tan Siang? Hehehe, cantik aku adalah pangeranmu, sahut Syaiku, Tan Siang dengan amarah mengayunkan pedangnya, namun, plak, auh, terang, pedang di tangan Tan Siang jatuh ke lantai, karena tangannya ditangkap Syaiku dan diremas sehingga Tan Siang lenguh kesakitan dan melepaskan pedang, Syaiku dengan senyum melempar Tan Siang ke ranjang dan menerkamnya dengan beringas. Tolong, hup, Tan Siang menjerit namun dibungkam Syaiku. Sekali kamu menjeritku habisinya wamu ancam Syaiku, Tan Siang pucat ketakutan, dan dia kembali menjerit. Ti, tidak, ja, jangan, plak, teriak Tan Siang berusaha melawan, namun tamparan di pipinya membuat ia pening, Syaiku merobek-robek baju Tan Siang, lalu dengan seringai birahi setannya mencium dan merejang tubuh Tan Siang, Tan Siang tidak kuasa lagi melawan kecuali hanya pasrah di sela-sela isak tangisnya yang pilu, keadaan Tan Siang itu tidak membuat Syaiku iba, tapi malah makin gemas penuh birahi menggigit dan melumat tubuh Tan Siang. Saat pagi tiba Oke Li yang keluar dari kamar, Tan Hwa dengan hati hancur dan putus asa ditinggal Oke Li yang segera mendapatkan suaminya yang terbujur tewas, dia menjerit histeris Sam Lil memeluk suaminya, karena putus asa dengan apa yang menimpannya, Tan Hwa membunuh dirinya dengan menusukan pedang kedadanya, ia pun tewas di atas jasad suaminya. Kwe Ong menyuruh Tan Bwe E memakai baju, lalu menariknya keluar dari kamar, dengan wajah pucat Tan Bwe E melihat tumpukan mayat di ruang tengah, ayah, kakak dan kakak iparnya, dan dua sepupunya terbujur kaku, Tan Bwe E menjerit histeris dan pingsan, satu jam kemudian ia siuman dan melihat adiknya Tan Siang bersimpuh di sampingnya, lalu kedua adik-beradik itu berpelukan dan menangisi ba. Kalian sudah kehilangan semua keluarga, dan hanya satu pilihan kalian yakni mengikuti keinginan kami, si, siapakah kalian yang begini tega membunuhi keluarga kami tanya Tan Bwe E. Hahaha, hahaha, kami ini adalah Sam Chu, aku tidak membunuhmu karena aku suka denganmu, sahut Kwe E Ong. Bunuh saja kami teriak Tan Siang. Tidak, kamu tidak boleh mati, karena kamu harus mendampingi saya, selasaiku. Kalian dengar, sebaiknya kalian ikuti keinginan kami, sebab kalau tidak kalian akan terus kami siksa. Ujar Kwe E Ong, kedua adik itu terdiam penuh rasa ibadah dan takut, dan sepertinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti keinginan Sam Chu, lalu suasana pembantaian itu dihabarkan pada tetangga dengan dalih keluarga si Tan dirampok dan dibunuh. Lima peti mati dijejer di depan altar, para tetangga, teman dan kerabat si Tan datang melayat. Ken Kau Su dan putranya datang untuk menghibur Tan Bwe E. Apakah kamu tidak mengenal atau melihat pembunuhnya Bwe E J? Tanya Ken Kau Su. Saya tidak mengenalnya, Paman, sahutan Bwe E sambil terisak. Baik, kamu tenang saja Bwe E J, kami akan balaskan dendam keluargamu, dan sebaiknya apa yang telah kami sepakati semalam dengan ayahmu, sebaiknya kamu dengan adikmu setelah pemakaman tinggallah di rumah kami. Ujar Ken Kau Su. Tidak, Paman, aku tidak bisa, sahutan Bwe E. Kenapa Bwe E J, kamilah sekarang keluargamu, ayahmu sudah sepakat untuk menikahkanmu dengan anakku, dan kamu juga cinta padanya. Tapi Paman aku tidak bisa, kami telah teraniaya, sahutan Bwe E sambil melirik kepada Sam Chu yang berada di antara para pelayat di ruangan altar, mendengar kata-kata teraniaya, Ken Kau Su terdiam, dia agak menduga bahwa calon memantunya ini telah ditimpa hal yang memalukan. Baiklah, jika demikian kami tidak memaksa lagi, sahut Ken Kau Su, lalu kembali ke ruang altar, menjelang keluarga si Tan pun dimakamkan. Tan Bwe E dan Tan Siang kembali ke rumah, Sam Chu dengan berada di antara para pelayat tidak dicurigit teman-teman si Tan, ketiganya mengawasi gerak-gerik dua gadis putri Tan Lun, kedua adik beradik itu bingung, sampainya di rumah, namun kemunculan Sam Chu buat mereka tegang dan ketakutan. Bagus kalian berdua sejauh ini mengikuti arahan kami, dan sejak hari ini, kita akan tinggal serumah, hehehe, ujar Kwe Eong sambil menarik Tan Bwe E ke kamar. Siang Moe suruh pelayan menghidangkan makanan untuk kami ujar Saiku, Tan Siang pergi ke dapur dan merintahkan dua pelayan menyiapkan makanan. Kehidupan dua kakak beradik itu penuh kesuraman, walaupun mereka diperlakukan layak sebagai istri atau selir, dan ironisnya pada bulan kedua Oke Li yang juga menggauli dua adik beradik itu, bahkan keduanya di gilir Sam Chu, Tan Bwe E dan Tan Siang tidak bisa menolak dan terpaksa melayani nafsu Sam Chu dengan hati hancur. Para pelayan merasakan kejanggalan itu, karena pernah merekan melihat Saiku yang keluar dari kamar Tan Bwe E, Oke Li yang dari kamar Tan Siang, kadang melihat Kwe Eong keluar dari kamar Tan Siang, Saiku keluar dari kamar Tan Bwe E. Tiga bulan kemudian kota Chang'an gempar, Lik'an, Pok'an dan Rumah Bordir, Buk'an dan Piao Kiok didatangi Sam Chu, pemiliknya diancam untuk memberikan tiga perempat pendapatan mereka pada Sam Chu, beberapa bukaan yang menentang terkapar tewas dan harta bendanya disita, dalam tiga bulan itu Chang'an berubah jadi kota yang menakutkan, dua bulan kemudian Sam Chu sudah menjadi raja di Chang'an, kini rumah si Tan dipenuhi banyak wanita cantik yang dijadikan pemuas nafsu Sam Chu, Tan Bwe E dan Tan Siang menjadi ratu di rumah mereka sendiri, terlebih Tan Bwe E dan Tan Siang sudah hamil empat bulan, dan sepertinya ayah kedua anak itu masih jelas, yakni Kwe Eong dan Saiku. Kadaan kota Chang'an menjadi buah bibir kalangan Bu Yilin, nama ketiga Sam Chu merbak ke seantoro dunia persilatan, si Ki dan si Hiang menyambut kegembira-gebrakan tiga pimpinan mereka yang benar-benar menguasai Chang'an, sehingga sebulan kemudian tiga pimpinan Ki dan dua belas pimpinan Hiang menemui Sam Chu di Chang'an, pimpinan Ki dan Hiang di wilayah utara tidak ada yang datang, karena sejak Pak Tok di Pecundangi Siao Taihap, Pak Ki sudah jera dan mengundurkan diri, demikian juga empat pimpinan Hiang di wilayah utara. Kota Kaifeng sejak pernikahan Siao Taihap cenderung jadi tempat yang aman dan nyaman, dengan tetapnya Siao Taihap di Kaifeng membuat kota itu ramai dikunjungi para pendekar, terlebih setelah sebulan menikah, Seilun mendirikan bukaan, dan acara peresmian bukaan tersebut dihadiri banyak para pendekar aliran Pek Tu, para Chiampu juga tidak melewatkan peresmian bukaan tersebut, pada bulan keempat peresmian itu dilaksanakan, hati Feilun sangat bahagia, karena saat peresmian bukaan, istrinya Yang Sian telah positif hamil. Bukaan yang didirikan Siao Taihap diberi nama Shin Shiu Chai Bukaan, Perguruan Sastrawan Sakti, murid Siao Taihap pada saat peresmian berjumlah 10 orang, antara umur 7 tahun sampai 12 tahun, seleksi murid Siao Taihap sangat ketat, karena minat dan bakat para murid mesti komplit, yakni di samping cenderung pada bu harus juga memiliki minat dan bakat di bidang bun, serta selebih pendekar menghadiri peresmian Shin Shiu Chai Bukaan. Terima kasih saya sampaikan kepada para Lon Chiam Pua, Hohan dan Taihap semua yang berkenan hadir pada peresmian bukaan yang saya dirikan, tujuan saya mendirikan bukaan ini ada dua, yakni pertama sebagai sarana pengembangan ilmu yang saya miliki dan yang kedua sebagai perpanjangan tangan akan amanah yang Lon Chiam Pua dan para Hohan dan bebankan pada saya, dengan adanya murid-murid saya, maka dengan sendirinya amanah ini akan maksimal dapat saya emban, dan juga sekaligus bukaan ini akan berfungsi untuk menjadi ajang pertemuan bagi kita, ujar Feilun, para pendekar menyambut dengan tepuk tangan gemuruh. Nama bukaan ini adalah Shin Shiu Chai Bukaan dan tentunya dari nama ini jelas, saya mengharapkan bahwa Taruna yang ada di sini akan menguasai Bundan Bu, dua keahlian ini memang akan sangat jarang dimiliki oleh seorang individu, namun pada intinya seorang manusia haruslah seimbang, di samping diajarkan kemampuan lahirnya mesti juga diajarkan ketajaman pikir dan wawasannya untuk menguatkan batinnya, ujar Siaw Taihab, tepuk gemuruh menyambut penyampaian Siaw Taihab. Saya harap pada peresmian ini para lonciampu atau para hohan dapat memberikan sepatah dua patah kata, ujar Feilun sambil menjura pada para tamu, setelah Siaw Taihab membuka acara, Kim San Shin Shiu Chai tampil ke depan dan disambut tepuk meriah para undangan. Loncinapwe, Sicu dan Taihab yang saya hormati, terlebih pada pimpinan Pek Tu Yang Mulia, kita semua merasa senang dan bahagia, karena pimpinan kita Siaw Taihab meresmikan bukuan yang unik dan luar biasa, saya katakan unik karena nama bukuan ini jarang ada di dunia persilatan, bukuan Siaw Taihab akan menggodok para taruna dengan dua keahlian, yakni kekuatan pikir dan kekuatan fisik, kekuatan nurani dan jasmani, tentunya banyak yang kita harapkan, bahwa akan lahir generasi-generasi tangguh dari bukuan luar biasa ini, ujar Kim San Shin Shiu Chai sambil bertepuk tangan dan disambut para hadirin dengan tepuk tangan riuh gegap gempita. Setelah itu pembukaan tirai lakat bukuan pun diadakan, dengan suara tepuk tangan yang riuh dan bercampur suara petasan yang ledak-ledak, seiring taburan bunga yang lepas dari ikatan saat penarikan tirai, lalu para tamu pun disuguhkan makanan dan minuman, peresmian yang sangat meriah berjalan sampai sore hari. Setelah peresmian bukuan para ciampu dan beberapa pendekar masih menginap di rumah Siaw Taihab, mereka beranjang sana hal-hal dunia persilatan sampai jauh malam, keesokan harinya para ciampu dan pendekar itu mohon pamit, sejak itu hampir setiap bulan para pendekar bermunculan di kota itu, Hanfe Ilun yang menjadi batu penjuru batu kerap dikunjungi para pendekar untuk beranjang sana hal-hal dunia persilatan, bahkan hal yang paling dikejar para pendekar itu adalah berpibu dengan pimpinan mereka di sela-sela pertemuan tersebut. Setahun kemudian, berita tentang kota Chang'an sampai ke kota Kaifeng, Im Kan Kiam Taihab dan tiga orang pendekar lainnya menyampaikan berita itu ke hadapan Siaw Taihab, sore itu Siaw Taihab sedang menggendong anaknya Hanliang Jin yang baru berumur dua bulan, sementara murid-muridnya sedang membaca buku-buku di perpustakaan setelah selesai latihan silat dan membersihkan diri, kedatangan empat orang pendekar itu disambut hangat oleh Hanfe Ilun, yang Sian segera mengambil anaknya dari gendongan suaminya, dan membawa ke dalam, dan juga segera menyuruh pelayan menyuguhkan makanan kecil dan minuman. Bagaimana keadaan kalian Sisi Cusapa Hanfe Ilun? Kedaan kami baik-baik saja Siaw Taihab, dan bagaimana dengan Siaw Taihab dan keluarga Sahut Im Kan Kiam Taihab? Kedaanku dan keluarga baik-baik Juk Aim Kan Kiam Taihab. Syukurlah kalau begitu, kedatangan kami ingin menyampaikan hal yang memprihatinkan Siaw Taihab hal apakah itu si Cus? Hal kota Chang'an yang diliputi tirani dari Sam Cus, warga di sana sangat memprihatinkan Siaw Taihab HMH, Sam Cus, berarti tiga pemuda anak-anak lau. Demikianlah Siaw Taihab, jadi apa yang harus kita lakukan? Saya dengar Sam Cus ini sangat luar biasa, dan melebih para datuk. Hal itu memang benar Im Kan Kiam Taihab, tiga pemuda ini sangat luar biasa, saat kemunculan pertama mereka saja mereka sudah sangat hebat, apalagi sekarang. Lalu bagaimana Taihab apa tindakan kita untuk melenyapkan tirani yang menggayut di kota Chang'an? Sepertinya saya harus kesana Im Kan Kiam Taihab, Sahut Feilun. Kalau begitu kami merasa lega, jika Siaw Taihab akan kesana, apakah kami akan mengiringi Siaw Taihab? Saya kira tidak perlu, namun Siaw Taihab saya harapkan untuk mengumpulkan para pendekar dan berkumpul di Lokyang. Apalagi yang kami lakukan di sana Siaw Taihab? Kedudukan Tungki berada di Lokyang, dan kota itu juga harus kita amankan dari antek-antek datuk, jawab Feilun. Baiklah kalau begitu Siaw Taihab, kami pamit dulu, dan kami akan menemui Siaw Taihab di Lokyang secepatnya, Sahut Im Kan Kiam Taihab, Feilun mengangguk, lalu empat pendekar itu meninggalkan rumah Siaw Taihab. Sementara di kota Bicu, Han Hanfei mendapat laporan bahwa Han Piao Kiok di kota Chang'an mendapat masalah serius. Sam Chu di Chang'an telah bertindak sewenang-wenang suhu, Oh Su Heng saya dengar telah tewas di tangan Sam Chu karena menolak tawaran Sam Chu. Sam Chu ini mereka siapa? Tanya Han Hanfei. Saya dengar Sam Chu ini bagian dari Hak Chu yang dipimpin para datuk, ketiganya masih muda suhu, Sahut muridnya. H.M.H., saya akan ke sana untuk minta pertanggung jawaban Sam Chu, ujar Han Hanfei, kemudian muridnya pergi. Keesokan harinya di ruang tengah, Han Hanfei membicarakannya dengan istrinya. Keadaan Pilawa Kiok kita di Chang'an sangat serius, jadi besok saya harus ke sana. Apakah murid-muridmu tidak bisa menagulangi keadaan Fei Ko, sehingga kamu harus turun tangan sepertinya tidak Kin Moi, karena saya dengar Oji telah tewas di tangan penjahat itu. Mereka itu siapakah Fei Ko? Mereka digelar dengan Sam Chu, dan mereka masih muda. H.M.H., apakah mungkin orang ini juga penjahat yang mengacau Piao Kiok di Kaifeng selalian Kim, diingat perkara Kaifeng, hati Hanfei bergetar. Apakah Sam Chu ini adalah pengacau di Kaifeng kalau benar, berarti Sam Chu ini adalah ketiga anakku, pikir Hanfei. Bagaimana menurutmu Fei Ko tanya Lian Kim? H.M.H., mungkin juga iya, jadi sebaiknya akan aku pastikan, sahut Hanfei. Kalau benar mereka Fei Ko, kamu harus tindak mereka dengan keras, supaya tidak macam-macam lagi dengan Piao Kiok kita, ujar Lian Kim gemas. Keesokan harinya Hanfei meninggalkan kota Bicu, Hanfei memacu kudanya dengan cepat, sehingga tiga hari kemudian, ketika sedang menyusuri jalan menuju kota Chang'an, Hanfei melihat segerombolan orang yang hendak melewatkan malam di tepi hutan, mereka adalah gerombolan Siki yang diketuai oleh wanita paruh baya yang berjulukan Siang M.U.B.K.W.I., Siang M.U.K.W.I. sedang istirahat di dalam sebuah tenda di antara tiga buah tenda yang didirikan. Gerombolan yang dipimpin oleh Siki ini sedang menuju kota Chang'an, karena seluruh Ki dan Hiang diundang oleh Sam Chu ke Chang'an, oleh karena itu Siang M.U.B.K.W.I. selaku pimpinan membawa empat pimpinan dan wakil Hiang yang ada di wilayahnya, kemudian di samping empat Hiang, Siang M.U.B.K.W.I. juga membawa sepuluh anak buahnya yang setarap dengan empat pimpinan Hiang, sesuai dengan permintaan Sam Chu dalam undangan. Sembilan belas orang itu sudah seminggu meninggalkan kota Chengdu sebagai pusat Siki, kemunculan Hon Hang F.I. yang sedang menelusuri jalan besar di tepi hutan menjadi bahan perhatian bagi gerombolan tersebut, terlebih ketika mereka melihat gagang pedang yang mencuat di balik punggung Hon Hang F.I., Siang M.U.B.K.W.I. yang mendapat laporan kemunculan Hon Hang F.I. segera keluar dari dalam tendanya. Selamat bertemu Bun Leong Taihab Sapa Siang M.U.B.K.W.I. dengan senyum manis dan ramah. Selamat berjumpa Kowen Yo, maaf dengan siapakah saya berhadapan? Hihihi, Bun Leong Taihab, mungkin tidak mengenal kami, namun Bun Leong Taihab adalah ayah dari pimpinan kami, tidak enak rasanya kalau tidak berlaku hormat. Apa maksudmu Kowen Yo? Bun Leong Taihab, saya adalah Siang M.U.B.K.W.I., pimpinan Siki, atasan saya adalah Sam Chu, anak-anak dari Bun Leong Taihab. Sam Chu adalah anak-anakku. Aku tidak mengerti Kowen Yo apa yang kamu bicarakan. Hihihi, Hihihi, Bun Leong Taihab, Sam Chu adalah Hon K.W.I. ong Anak Lao Liok, Han Okeli yang anak dari Laongge, lalu Han Saiku anak dari Lao Si, siapakah ayah mereka kalau bukan Bun Leong Taihab? Jawab Siang M.U.B.K.W.I., Han Hangfei tercenung, tujuannya adalah untuk menemui Sam Chu, dan ternyata Sam Chu adalah anak-anaknya dari ketiga Lao, Hangfei menjadi bingung. Han Taihab, karena malamakan tiba sebentar lagi, alangkah bagusnya jika Taihab bergabung dengan kami untuk melewatkan malam sela seorang pimpinan yang, Han Hangfei meragu, kenyataan bahwa ia adalah ayah dari Sam Chu, bukanlah rahasia di kalangan Hek Tu, dan sungguh tidak tepat jika ia menafikan kenyataan dengan menolak tawaran tersebut, sebab akan menimbulkan pemikiran bahwa ia memusuhi anak-anaknya karena bagaimanapun gerombolan ini adalah bawahan anak-anaknya. H.M.H., baiklah dan terima kasih telah berlaku ramah kepada saya, sahut Han Hangfei. Hihihi, Bun Leong Taihab tidak usah sungkan kepada kami, selas Yang M.U.B.K.W.I., lalu Han Hangfei diajak masuk ke dalam tenda dan dijamu meriah oleh gerombolan Siki. Kalian ini hendak ke manakah? Tanya Han Hangfei. Kami hendak ke kota Chang'an untuk memenuhi undangan Sam Chu, jawab Siang M.U.B.K.W.I. Putra-putra Taihab memang luar biasa, kemampuan ketiganya sungguh tidak ada bandingnya lagi, terlebih setelah Taihab mewariskan kitab Taihab kepada ketiganya, selas seorang pimpinan Hiang. Bagaimana kalian tahu bahwa aku mewariskan ilmuku pada ketiganya? Tentulah kami tahu dari ketiga Lao yang menjadi ibu mereka, selas Yang M.U.B.K.W.I. Han Hangfei semakin merasa telanjang di hadapan gerombolan Siki, yang demikian banyak tahu tentang dirinya, kesuraman masa mudanya laksana buku terbuka di kalangan Hektu, dan kenyataan bahwa ia mewariskan ilmunya pada ketiga putranya, menjadikan ia terjebak pada dilema yang rumit, satu sisi ia membenci apa yang dilakukan anak-anaknya, namun ironisnya bahwa ia mewariskan ilmunya pada anak-anaknya ternyata telah menjadi bumerang baginya, karena kalangan Hektu telah memandangnya sebagai kalangan sendiri, dan tentunya sikap ramah Siki ini dilatar belakangi oleh hal tersebut. Memikirkan dilema yang membingungkan ini membuat wajah Han Hangfei kelihatan pucat dan gelisah. Siang M.U.B.K.W.I. dapat menyelami perasaan yang mengganjal dalam hati Hanfei Teihab, kamu kelihatan gelisah, ada apakah? Ah, tidak apa-apa koneo, sahut Hanfei cepat. Teihab mungkin kelelahan, sebaiknya Teihab istirahat di dalam tenda saya saja, ujar Siang M.U.B.K.W.I. Ti, tidak usah, saya istirahat di luar saja. Tidak demikian Teihab, kenyamanan Teihab menjadi tanggung jawab kami, kami akan merasa bersalah kepada Sam Chu, jika kami tidak melayani Teihab sebagaimana mestinya, sahut Siang M.U.B.K.W.I., Han Hangfei tercenung dan bingung, sikap ramah ini membuat ia serba salah oleh karena dilema yang ia hadapi. Baiklah kalau begitu, maaf Cui sekalian saya duluan istirahat, ujar Han Hangfei, karena memang merasa tubuhnya lemas dan mendadak kepalanya pusing memikirkan keadaannya, Siang M.U.B.K.W.I. membawanya ke dalam tenda, saat memasuki tenda, aroma harum semerba menerpa penciumannya, dan aroma itu melegakannya, Siang M.U.B.K.W.I. adalah seorang wanita cantik berumur 38 tahun, dan sesuai dengan julukannya, dia adalah pecinta dan seorang perempuan yang romantis. Ketampanan dan kegagahan Bun Leong Teihab menerbitkan seleranya, namun ia tahu bahwa pendekar ini akan sulit menundukannya, sehingga awalnya ia tidak berniat apa-apa, tapi saat kegalauan yang ia lihat di wajah Bun Leong Teihab, dan tawarannya diterima untuk tidur di tendanya, membuat Siang M.U.B.K.W.I. merasa mendapatkan peluang, rasa romantis menghangatkan hatinya. Aku akan berbuat apa adanya dengan memanfaatkan kegalauan hati Bun Leong Teihab, pikirnya dengan hati bergelebar. Aroma dalam tendamu sangat harum Kowonio, pujihan Hal F.I.I. Teihab terlalu memuji, apakah harumannya membuat Teihab pusing? Ti, tidak, bahkan amat membuat nyaman dan terasa lega, sahut Hal F.I., hati Siang M.U.U. makin berdebar, lalu dengan sikap penuh perhatian, Siang M.U.B.K.W.I. menyiapkan tempat tidur Bun Leong Teihab. Teihab, baringlah di sini dan istirahatlah serunya dengan nada sedikit bergetar dan membuat gerakan menunduk dan pipinya bersemu merah. H.M.H. Baik dan terima kasih Konyo, sahut Hon H.V.I., lalu mendekati alas tempat tidur yang agak tebal dan membaringkan tubuhnya. Dengan sikap malu tapi mau siang mau B.K.W.I. berdiri dan mengambilkan selimut yang memang disengaja belum diambil dari tumpukan bajunya, aroma wangi yang membuat nyaman membuat Hon H.V.I. terlelap, dia menatap wanita cantik yang berdiri di sampingnya dan sedang membuka lipatan selimut. Siapakah namamu Konyo? Namaku Liching Taihab, jawabnya dengan senyum manis, sambil menghamparkan selimut untuk menyelimuti Bunliong Taihab. Dengan pandainya Liching sambil geser sana-sini tepi selimut, ia bergerak di atas tubuh Hon H.V.I., dan aroma kewanitaan Liching yang dipicu oleh birahinya yang terpendam dan tersalur lewat gesahan nafasnya. Membuat Hon H.V.I. bergetar, dengan lembut Liching memandang wajah Hon H.V.I. yang tampan dan gagah. Bagaimana Taihab? Apakah kamu sudah merasa baikan? Tanya Liching dengan tatapan penuh kasih dan senyuman lembut. Tatapan itu membuat Hon H.V.I. terpana, bahkan darahnya tersirap saat merasakan remasan lembut jemari Liching pada lengannya. Liching, dimanakah nantinya kamu tidur? Tanya Hon H.V.I. dengan nada sedikit bergetar. Liching menatap dalam ke dalam bola mata H.V.I., lalu tiba-tiba ia mendekatkan wajahnya ke wajah H.V.I. Taihab, bolahkan aku tidur di sampingmu. Bisik Liching dengan desahan nafas yang penuh aroma birahi yang manja. Ah, ah, aku takut tak kuasa mengendalikan diri dan berlaku tidak pantas padamu. Seiko, ah, aku tidak butuh apa-apa kecuali aku hanya ingin tidur di sampingmu. Lakukanlah padaku apa yang mendesak dalam hatimu. Aku juga menginginkan perlakuan itu untuk melewatkan malam yang dingin ini. Bisik Liching dan wajahnya semakin dekat dan tangannya sudah menarik tusuk rambutnya, sehingga rambutnya yang gemuk dan panjang jatuh di wajah H.V.I., aroma rambutnya yang harum membuat H.V.I. lupa daratan, birahinya menggelegar, nafasnya kian memburu, dengan sigap tangannya meraih kepala Liching dan menariknya ke wajahnya, sehingga bibir keduanya bertemu, entah siapa yang mulai, bibir itu saling lumat dan pagut seiring nafas yang memburu. Liching mengelus wajah H.V.I. sambil terus melumat dan menggigit mesra bibir H.V.I., tangan H.V.I. meremas punggung Liching, dengan deru nafas yang memburu. H.V.I. ko, oh aku tidak tahan lagi ah, H.M.H., rintih Liching dan segera membuka kancing bajunya dan melapaskan baju dan anak baju berwarna pink yang dikenakannya, sikap dan rintihan itu membuat H.V.I. makin terbakar, Liching meremas buah dadanya dan mengarahkan putingnya ke mulut H.V.I. sambil merintih penuh birahi, bergantian Liching mengarahkan puting susunya ke mulut H.V.I. sambil merintihkan keinginan-keinginan di sela nafasnya yang memburu. H.V.I. makin binal dan gemas, wanita yang harum ini sangat pandai membakar dirinya, perlakuan dan rintihannya yang meracau membuat birahi H.V.I. bergolak-laksana kawah merapi, permainan cinta yang belum pernah ia alami ditunjukkan Liching dengan begitu romantisnya, H.V.I. lupa segalanya, yang ada hanya tubuh telanjang yang harum dalam pelukannya, malam itu H.V.I. mengarungi nikmatnya persanggamaan dengan Liching yang luar biasa, setiap desahan, gerak permainan dalam ayuan nabirahi tiada lain hanyalah kenikmatan yang bertubi-tubi dirasakan H.V.I. keduanya tidak tidur sampai menjelang pagi, kepuasan nampak dari wajah keduanya, saat H.V.I. terjempas kenikmatan untuk kesekian kalinya, Liching bangun sambil memperbaiki rambutnya. H.V.I. kau berangkatlah pagi ini, malam yang kita lewati biar tinggal sebagai kenangan saja, ujarnya sambil meraih buntalan pakaian H.V.I. kenapa engkau menyuruhku pergi C.Moi tanya H.V.I. heran sambil duduk. aku tidak ingin engkau merasa menyesal dan sungkan dengan dirimu di antara anak-anak buahku, sahut Liching sambil memakayakan baju H.V.I. dilaksana anak kecil, sesaat H.V.I. tercenung mendengar jawaban Liching itu, dan dia merasakan kebenaran kata-kata itu setelah pikirannya kembali pada kenyataan. Bagaimana C.Moi tahu apa yang saya rasakan saat ini? C.I. kau sayang, kamu adalah lelaki yang sudah menikah, jadi sedikit banyaknya status itu akan menghantam perasaanmu, dan aku tidak ingin engkau larut dengan penilaian-penilaian yang akan kamu buat pada dirimu, jadi anggap saja hubungan kita semalam hanya kenangan, jadikan ia laksana mimpi, hubungan kita hanya bunga tidur sayang, sahut Liching. Tapi apa yang saya rasakan semalaman ini membuat aku tidak bisa melupakanmu, C.Moi. Hihi, hihi, feiko sayang, aku juga tidak bisa melupakan yang kita lakukan semalam, ini adalah mimpi yang tidak terlupakan. Ti, tidak C.Moi, bagaimana aku bisa menganggap mimpi, jika aku merasakan kenyataan betapa nikmatnya percintaan kita semalam. Feiko sayang, aku hanya minta engkau menganggap hubungan kita hanya sekedar mimpi, dan jika koko ingin lagi, dan rindu bercinta denganku, maka datanglah padaku sayang. Di mana aku dapat menemui mu C.Moi. Aku berada di Cengdu, dan di hutan sebelah utara Cengdu aku memiliki sebuah rumah pavilion yang disebut pavilion bunga seruni. H.M.H., baiklah, aku pasti akan ke sana menemuimu. Aku akan menunggumu Feiko sayang, sekarang berangkatlah sahut licing dengan senyum lembut sambil mengecup bibir Hang Fei. Hang Fei di pagi buta itu meninggalkan hutan dilepas oleh licing dengan senyum manis lambayan hangat. Hang Fei berlari cepat dan bayangan licing memenuhi pikirannya, sungguh hubungan yang ganjil, namun membuat hati Hang Fei ringan dan tidak ada sedikitpun rasa bersalah, hanya saat teringat istrinya baru muncul sekilas sesal, namun kenikmatan luar biasa yang disuguhkan licing membuat rasa sesal itu tawar sektika. Hal ini sebenarnya dipicu kelamahan jiwa Hang Fei, sejak dia berumah tangga dengan K.H.U.L.I.N. Kim, hakikatnya jiwanya belumlah stabil, ini adalah efek cinta pertama, bak kata orang cinta pertama sangat sulit untuk dilupakan, ibaratnya hujan setahun hendak dikeringkan matahari sehari, tentu bumi tidaklah akan kering, K.H.U.L.I.N. Kim bukan cinta pertama baginya, cinta pertamanya adalah Wan Lin, dan ironisnya sebelum ia meraih cinta pertama itu, ia sudah terjebak pada hubungan kelamin dengan tiga lawan jenisnya, dan walaupun tidak ada cinta dalam hubungan itu, tetap saja membekas, terlebih faktanya hubungan itu membuahkan janin. Pernikahannya dengan K.H.U.L.I.N. Kim ibarat siang sehari, kondisi jiwanya belum stabil, dan parahnya kejiwaan itu goyah saat dia kembali melakukan hubungan dengan tiga lawan, terjadinya hubungan kembali dengan tiga lawan, dikarenakan bangkitnya perasaan bahwa ketiga lawan pada intinya adalah ibu anak-anaknya, nah ikatan ini menerbitkan rasa wajar pada orang berjiwa lemah untuk melakukan hubungan dengan wanita yang pernah melahirkan anak-anaknya, dan sejak itu kejiwaan Hanfei rapuh dan mudah terperangkap dalam hubungan mesum, sehingga kejatuhannya pada pelukan Li Ching membuat hati Hanfei anteng dan ringan, dan bahkan sudah muncul keinginan untuk melakukannya lagi. Terlebih ada sesuatu yang istimewa pada diri Li Ching, yakni permainan cinta yang tidak ia temukan baik pada istrinya maupun pada tiga lawan, dan juga sikap dan care pandang Li Ching tentang hubungan yang mereka lakukan, demikian lepas dan merdeka tanpa beban, laksana hanya sekedar mimpi, bunga tidur yang melelapkan. Hanhangfei dengan cepat memacu kudanya, pikirannya saat itu bimbang dan bahkan tidak tahu harus bagaimana ia nantinya jika bertemu dengan anak-anaknya, dengan hati tawar ia memacu kudanya menuju kota Chang'an, tiga hari kemudian Hanhangfei istirahat di tepi sungai di dalam sebuah hutan sambil makan daging ular untuk mengganjal perutnya, dan tiba-tiba tiga lau muncul di hadapannya. Seiko seru suara itu lembut, Hanhangfei terkesima karena tidak menduga akan bertemu dengan tiga lau kalian rupanya, kalian hendak kemana? Hihihi, kami hendak menemui anak kita di Chang'an, tapi di belakang kami mendapatkan rombongan Siki yang dipimpin oleh Siang M.M.M.U.B.K.W.I., dan dari dia kami tahu bahwa Koko juga menuju Chang'an, sahut lau si senyum, sambil duduk manja di hadapan Hanfei. Jadi artinya kalian mau menyusulku, begitu? Benar Fiko sayang, dan kami hendak mendampingimu ke Chang'an, bukankah Koko hendak ke Chang'an selalah oleok? H.M.H., benar, aku memang hendak ke kota Chang'an. Ada urusan apakah-apakah sehingga Fiko ke Chang'an tanyalah onggau aku hendak menemui ketiga Sam Chu yang ternyata ketiga anakku. Hihi, apakah Fiko akan memberitahu mereka bahwa kamu adalah hayah mereka dan mengajak mereka ke Bicu tanyalah oleok? Tidak, aku tidak akan memberitahu pada mereka, aku hanya ingin memperingatkan mereka untuk tidak menggacau Hon Piao wakiyok. Kamu harus mengalah Fiko, kota Chang'an milik keriga putra kita, dan seluruh yang menantang harus memang dibungkam, selalau si. Tapi muridku yang memimpin cabang Hon Piao wakiyok di Chang'an dibunuh. H.M.H., kalau seandainya mereka tahu bahwa Hon Piao wakiyok adalah milik ayah mereka, tentunya mereka tidak akan setelengas itu membunuh muridmu, sahut lawong go. Lalu menurut kalian apa yang harus saya lakukan? Tanya hal Fiko bingung. Kamu tenang saja Fiko sayang, biar urusan Hon Piao wakiyok nanti kami akan sampaikan pada ketiga anak kita, selalau si. Apa yang hendak kamu katakana pada mereka Lin Boy? Hihihihi, aku akan tetap menjaga rahasiamu di depan mereka, aku akan katakan dimanapun Hon Piao wakiyok berada supaya tidak boleh diganggu. Jika mereka bertanya alasannya apa yang akan kamu katakan? Anak kita tidak akan menanyakan alasan, jika perintah itu datang dari kami, Fiko sayang selalau dengan senyum sambil membuka bajunya dan turun ke dalam sungai. Fiko airnya sangat sejuk, apakah Koko tidak mau meneman ikuman diajak lawong dengan senyum nakal dan manja, sebelum hal Fii menjawab. Fiko marilah kita turun untuk mandi selalau dan segera membuka bajunya di depan hal Fii, birahi hal Fii menggelupar nikmat, lau liuk memeluknya dari belakang. Pemanilah kami mandi sayang bisiknya mesra, bisikan itu amat menggelitik dan membuat darah hal Fii semakin cepat mengalir, sekali lagi hal Fii diselimuti birahinya yang tidak terkendali, terlebih kediamannya dengan gelap birahi membuat lau liuk semakin berani mengelus selengkangan dan pahanya, bagai tersengat listrik tubuh hal Fii bergetar penuh birahi, dia langsung membalik tubuh dan mengecup bibir lau liuk yang kegatalan menyambut tidak kalah panasnya, laus yang telanjang dengan nafas memburu menarik celana hal Fii dan mencumbu bagian tubuh bagian bawah hal Fii lau yang melihat permainan di tepi sungai segera keluar dari sungai terjun dalam pertarungan birahi yang semakin panas sungguh kasehan pendekar kita yang lemah hati ini terbenam dalam lautan birahi terlelap dan pelukan nafsu dan gelar hektsu padanya sebagai yaoyan tayhab pendekar binal tidak dipungkiri lagi dan faktanya memang hal Fii tersesat dalam lembah nafsunya lagu punai didahan tidak lagi membekas syair bahagia sudah terlupakan yang ada hanya hentakan dan lenguhan birahi yang semakin membara dan membakar jiwanya